You could just stay at that particular window and hold it closed while we reset this Got it Halo guys, kembali lagi bersama saya Steppen di channel Broview Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break Dan sekarang kita masuk ke season 4, episode yang ke-1 dan ke-2 Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk ke filmnya Di awal film, Michael kembali melakukan self-introduction Dia memperkenalkan dirinya sebagai buronan Tiga minggu yang lalu, dia mendekam di penjara Sona dan didatangi oleh perusahaan Menurutnya, perusahaan adalah organisasi korup yang terlibat dalam semua tingkatan industri dan pemerintahan Michael pun diberi dua pilihan Membebaskan anggotanya yang bernama James Whistler Atau mereka akan membunuh wanita yang dia cintai Dalam prosesnya, Michael menyelesaikan tugasnya membebaskan Whistler Tapi perusahaan membunuh Sarah Michael sudah melacak keberadaan Whistler hingga sekarang dia berada di Los Angeles Lebih dari itu, Michael tahu kalau Whistler bersama Susan yang diduga telah membunuh Sarah Alhasil, Michael sudah merencanakan semuanya hanya untuk membalaskan dendam kematian Sarah Dan inilah season 4 Dalam sebuah mobil, Susan menyuruh Whistler untuk mengambil kartu datanya dan tinggalkan di formulir pacuan Mahon terlihat menyamar menjadi supir mereka Jadi, Susan diperintah perusahaan untuk mendapatkan kartu yang sangat penting Di seberang Hotel Roosevelt, Michael sudah memantaunya Masuk ke dalam hotel, terlihat para tamu undangan adalah orang-orang yang penting Susan pun menunjukkan pintu untuk Whistler mendapatkan kartunya Di waktu yang sama, Michael menyamar menjadi pelayan dan masuk ke dalam hotel Di dalam ruangan itu, Whistler bertemu dengan seseorang Di sini Whistler melakukan transaksi perihal kartu yang diinginkan perusahaan Bahkan, kartu itu dihargai dengan nominal yang sangat fantastis Yaitu 50 juta dolar Jika dirupiahkan setara dengan 750 miliar Melihat jumlah uang yang besar, pria itu pun langsung memberikan kartunya Menurut Whistler, ada banyak rahasia di dalam kartu itu Pria itu mengatakan, hati-hati dengan kartu tersebut karena perusahaan akan berusaha mendapatkannya kembali Namun, tak diduga Tanpa sepengetahuan Susan, Whistler menyalin data kartu tersebut Tak lama kemudian, Michael menciduknya Selang berapa lama, Susan juga tiba di sana Inilah kesempatan Michael untuk membunuh Susan Namun, di sini Susan berkata kalau dia tidak pernah membunuh Sarah Bahkan, dia berani bersumpah tidak pernah membunuh Sarah Susan mengatakan kalau Sarah kabur Dan dia menyembunyikan informasi itu agar dirinya masih punya jaminan Dan potongan kelapa itu adalah kadaver Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadaver adalah mayat manusia yang diawetkan Karena waktu semakin menipis, Whistler pun mengeluarkan pistolnya Alhasil, Michael mengalah dan menyerahkan pistolnya Kemudian, mereka bergerak dan Whistler menyimpan kartu itu di dalam koran Setelah itu, seorang pria parubaya mengambilnya Sarah Di Gurun Mojave, California, Susan menemui Jendral Jendral menjelaskan bahwa kartu yang diberikan Susan adalah duplikat Maka dari itu, Jendral sangat marah karena kartu itu sangat penting bagi perusahaan Susan menduga kartu itu diduplikat oleh Whistler Terungkap sebuah fakta kalau Whistler bukanlah orang perusahaan Karena dia dipekerjakan oleh Susan Karena Whistler adalah satu-satunya orang yang melakukan kontak dengan pemegang kartu sebelumnya Namun Jendral mencurigai Susan terlibat dengan kejadian ini Maka dari itu, Jendral mengeluarkan Sang Algojo untuk menghabisi Susan Sin berpindah ke Michael yang menelpon Lincoln Michael diberitahu kalau terjadi kebakaran tiga hari lalu di sauna Yang membuat para tahanan ricuh dan petugas sipir tidak menemukan tanda-tanda Belik, Teabek, dan Sucre Michael baru tahu kalau Sucre masuk penjara Terlebih dari itu, Michael mempertanyakan Lincoln yang melihat kepala Sarah dalam kardus Karena pada saat itu kondisi basement gelap dan Lincoln tidak mengangkat kepalanya Didukung lagi oleh informasi LJ yang hanya mendengar suaranya saja bukan melihatnya Dari sinilah, Michael akan mencoba mencari keberadaan Sarah Di gurun Arizona, Belik dan Sucre rupanya berhasil kabur dari sauna Kemudian ibunya Belik menjemput mereka Di samping itu, Michael membuka situs yang digunakan tim untuk berkomunikasi Dari semua pesan yang masuk, Michael menemukan pesan seseorang yang mengetahui informasi Sarah Ternyata pesan itu berasal dari Mahon Mahon menjelaskan bahwa dirinya sekarang bekerjasama dengan Whistler untuk melawan perusahaan Dan Susan dibutuhkan Whistler untuk menjalankan rencananya Michael yang keras akhirnya melunak setelah mengetahui kalau Susan telah tewas Mereka pun akhirnya berbicara di tempat tersembunyi Mahon lalu menjelaskan kalau dirinya dan Whistler akan berencana mengambil kartu yang seperti buku hitam perusahaan Kartu itu berisi daftar semua agen perusahaan dan semua operasinya Perusahaan menyebut kartu itu sebagai sila Namun yang dipedulikan Michael saat ini adalah informasi Sarah Dan Mahon mengatakan kalau informasi itu hanya diketahui oleh Whistler Namun Whistler meminta berbicara dengan Michael terlebih dulu Hingga pada akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah jalan yang sempit Whistler berkata ada satu langkah terakhir untuk membaca datanya Langkah itu adalah membobol gedung yang dijaga ketat Dan buku yang tertinggal di sauna berisi informasi untuk membantu pembobolan Setelah itu Whistler memberitahu informasi tentang Sarah Yang pergi menggunakan bis di Santa Fe dengan tujuan Chicago Namun ketika Whistler akan menjelaskan lebih jauh Tiba-tiba Ternyata pelakunya adalah si Al Gojo Dia pun mengambil kartunya dan kembali pergi Scene berpindah ke T-Bank Dia juga berhasil kabur dari penjara dan membawa buku milik Whistler Lalu T-Bank juga memberi tip kepada wanita yang menyimpan uangnya Dan dia berniat akan balas dendam terhadap Michael Yang sudah sering meninggalkannya untuk mati Lalu T-Bank disewakan sebuah mobil untuk perjalanannya mengungkap isi buku milik Whistler Si Al Gojo memberikan kartu yang teruji kebenarannya kepada si General Dan kartu itu diamanahkan kepada seseorang yang sebelumnya berada di hotel Saat pria itu pergi General memerintahkan si Al Gojo untuk membereskan Scofield, Mahon, dan Burroughs Berpindah ke Mahon yang menghubungi Pam Mahon sangat gembira ketika Pam bersedia untuk membangun kembali rumah tangganya Berada di sebuah pasar Lincoln menyadari ada seseorang yang mengawasinya Tak lama kemudian terjadilah baku hantam Hingga akhirnya Lincoln membunuh pria tersebut Dan Lincoln terpaksa menyerahkan diri Di samping itu Pam didatangi oleh Al Gojo Mendengar suara anaknya si Al Gojo pun langsung beraksi Kembali ke Michael Yang mencoba mencari keberadaan Sarah Dia pun memulainya dengan menelpon Bruce Bennett Namun saat Michael ingin memastikan Sarah masih hidup Polisi keburu datang menciduknya Di dalam ruang tahanan sementara Michael didatangi oleh agen keamanan negara bernama Don Self Don menjelaskan kalau Whistler adalah kontraktor lepas yang dipekerjakan perusahaan Untuk mendapatkan sila Whistler sebetulnya berniat memberi kartu itu kepada orang ini Kemudian Don memberi kesepakatan untuk Michael agar bisa bebas dari segala tuntutan Namun imbalannya yaitu sila Lebih dari itu Don mengatakan kalau menjalankan operasi ini Akan butuh tanda tangan 20 kepala departemen Kemungkinan besar salah satu dari mereka adalah orang perusahaan Maka dari itu satu-satunya cara yaitu dengan mengandalkan pekerja lepas Seperti Michael ini secara rahasia Awalnya Michael merasa tidak tertarik Namun setelah mendengar hukumannya selama 15 tahun belum lagi hukuman Lincoln dan juga berkas yang Ditinggalkan ayahnya untuk membongkar perusahaan Barulah Michael mempertimbangkan kesepakatan ini Mahon yang baru tiba di rumah Pam Dia dikejutkan dengan adanya polisi dan ambulan Ketika akan memasuki rumahnya Mahon dihadang oleh petugas Kabar bahagia juga datang kepada Sukre yang akhirnya bisa menggendong anaknya Bahkan anaknya diberi nama Lilah Maria Sukre Tadi duga kakak Mary Cruz kembali menjebak Sukre Alhasil Sukre kembali berlari Namun belum juga belik menancap gas Mereka tidak bisa kemana-mana karena sudah terkepung Sementara itu T-Bag sedang menyombongkan dirinya kepada dua orang yang akan menemani perjalanannya Namun sepertinya dua orang itu mempunyai niatan buruk kepada T-Bag Lincoln akhirnya dipertemukan kembali dengan Michael Lincoln berkata kalau dia membutuhkan beberapa orang untuk melawan perusahaan Karena Michael tidak mempercayai siapapun Dia meminta tim pelarian Fox River termasuk Mahon untuk membantunya Don menjelaskan ketika Michael sudah mendapatkan kartunya Dia harus mencari cara membobol markas perusahaan Dan gedung itu berada di Los Angeles Lalu Don bercerita kalau dia pernah dikontak oleh ayahnya karena mempercayainya Lebih dari itu dia sudah mengincar perusahaan selama lima tahun Dan sebetulnya operasi akan dihentikan setelah mendengar Whistler tewas Akan tetapi Don meyakinkan atasannya untuk memberi kesempatan satu kali lagi Michael dan Lincoln masih berpikir untuk menerima pekerjaan ini Namun Don self tidak bisa berbuat banyak karena Michael dan Lincoln dibebaskan Karena ada orang yang membayar jaminannya Don hanya memberikan kartu nama jika suatu hari mereka membutuhkannya Ternyata orang itu adalah Bruce Bennett Dan Bruce membawa Michael dan Lincoln ke suatu tempat Yang dimana di tempat inilah Sarah berada Siang pun berganti malam Michael meluapkan seluruh rasa rindunya kepada Sarah Michael pun memberikan lagi origami bunganya Setelah itu Michael mengatakan dirinya bisa bebas Asalkan perusahaan berhasil diruntuhkan Namun untuk sekarang Michael hanya bisa memikirkan kata I love you Alas ya boy Di lain ruangan, Lincoln mencoba untuk mempelajari arti dari tulisan yang dibuat oleh ayahnya Sarah seketika terkaget saat Michael menghampirinya Tak diduga ternyata Sarah mempunyai bekas luka di punggungnya Luka itu akibat ulah perusahaan Namun ketika Michael mencoba menenangkannya Tiba-tiba Alhasil mereka pun langsung berlari Namun karena terus berlari tidak membuat perusahaan berhenti Maka Michael berencana akan menghentikan perusahaan Maka dari itu Michael menelpon Don Self dan menyatakan dirinya bergabung Akhirnya Michael berkumpul kembali dengan Belik, Sukre, dan Mahon Sukre memberi tahu buku milik Whistler sekarang berada di tangan Tiba Dan Tiba rupanya sudah dianiaya oleh dua orang yang mengantarnya Kembali ke Michael yang memperingatkan mereka tentang hal yang tidak bisa dia jamin Yaitu keselamatan Namun Michael bisa menjamin jika mereka melakukan ini dengan benar Maka kebebasan bisa mereka dapatkan Lalu sebelum meninggalkan ruangan Michael berkata kalau Sarah ikut Di awal Michael langsung diberikan identitas palsu Lebih dari itu Michael juga meminta kepada Don Self untuk menghapus tato-nya Setelah menghapus tato-nya Michael mengatakan pada Sarah kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang perusahaan Namun satu hal yang perlu Sarah tahu Perusahaan akan membayar perbuatan mereka kepada Sarah Tim pun akan memasuki pesawat untuk memulai rencananya Sebelum masuk Don Self menjelaskan jika Tim berhasil mendapat sila Bukan hanya kebebasan yang mereka dapatkan Lebih dari itu sebuah kebanggaan Karena telah membantu membongkar ancaman terbesar negara ini terhadap demokrasi Jika Tim gugur dalam tugas pemakaman yang layak akan didapatkan Namun jika Tim mencoba kabur pemakaman pun tidak akan mereka dapatkan Bahkan mereka akan ditangkap dan dibunuh Dan Tim pun mulai memasuki pesawat Film berlanjut ke episode 2 Di Los Angeles California Jendral mendapat secari kertas yang bertuliskan 10 ribu Lalu si Algojo menelponnya untuk mengabarkan kalau Michael dan Lincoln dipindahkan ke penjara lain Masalahnya penjara itu masih dirahasiakan Namun yang pasti pengamanannya maksimum Jendral tidak mau tahu dia menyuruh si Algojo menelponnya saat Michael dan Lincoln sudah mati Akhirnya Tim pun tiba di Los Angeles Karena mengetahui Michael punya track record kabur dari penjara sebanyak 2 kali Don akan memasang alat GPS di kaki masing-masing tim Namun Lincoln menolaknya Oleh karena itu Don menjelaskan kalau dirinya adalah bos mereka Jika mereka gagal maka dia juga akan mendapat imbasnya Untuk itu Don memperjelas Jika dia menyuruh lakukan sesuatu maka lakukanlah Jika menyuruh katakan sesuatu katakanlah Tim pun mau tidak mau memasang alat GPS-nya Lalu Don membawa mereka ke sebuah tempat Dia pun memberi tahu tim bahwa yang masyarakat umum ketahui Mereka berada di dalam penjara dengan penjagaan yang super ketat Di dalam gudang itu sudah ada seseorang yang akan bekerja bersama tim Dia bernama Roland Glenn Dan sekarang saatnya untuk tim mulai bekerja Sebelum dimulai Lincoln menghampiri Mahon dan melayangkan ancaman Kendati demikian Michael mencoba menengahi semua masalah pribadi masing-masing tim Karena sekarang mereka harus bersatu untuk meruntuhkan perusahaan Dianggap sudah clear mereka pun mulai bekerja Diawali dengan penjelasan Mahon tentang Whistler yang mengantarkan sila kepada seorang eksekutif perusahaan Tugas orang itu adalah melindungi kartu dan menjaganya Dan kebetulan Mahon melihat jelas sopir yang mengantar pelindung kartu itu Sopir itu terlihat seperti mantan militer Dan mobilnya terlihat lebih rendah dari mobil yang lain Kemungkinan besar mobil itu dilapisi anti peluru Itu artinya sopir tersebut adalah petugas purna waktu dengan bayaran yang tinggi Mahon pun meminta Don Self untuk memeriksa catatan pajak tentang seseorang berusia 45-55 di Los Angeles Yang mendapat pensiun militer dan mendapat gaji ratusan ribu dolar dari perusahaan swasta Itu akan mengerucutkan pencariannya Dan jika sopir itu ditemukan maka pemegang kartunya akan ditemukan juga Sin berpindah ke padang pasir Meksiko Terlihat T-Bag yang kini berjalan bersama Sancho Terlihat dia sembari membaca buku milik Whistler Karena teriknya matahari membuat Sancho haus dan kelaparan T-Bag pun memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu malam Ternyata tujuan T-Bag adalah San Diego Sesuai dengan yang tertulis di dalam buku Kembali ke Michael yang memperhatikan Sarah sedang menyendiri Nyatanya Sarah masih terpikirkan saat dirinya disiksa oleh Susan Di samping itu Mahon sudah mendapatkan semua data sopir yang masuk kriteria Menurut Mahon FBI biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk ini Namun Roland bisa mendapatkannya dalam 25 menit Tak lama kemudian Mahon mendapat data sopir yang dia cari Selanjutnya mereka akan menemukan sopir itu untuk membawanya mendapat silat Tim mulai bergerak dan langsung menemukan sopir itu Setelah membuntutinya Sopir itu masuk ke sebuah rumah dengan sistem keamanan dan pengawalan yang ketat Yang Michael lihat rumah itu memiliki pembaca sensor gerakan, sistem alarm, dan penjagaan bersenjata Michael berencana akan masuk dan keluar rumah itu tanpa diketahui siapapun Kembali ke gudang Di sini Sarah memberi informasi kalau rumah itu adalah milik Stuart Tuxhorn Yang dimana dia adalah CEO perusahaan Spectrolem Masalahnya mereka bingung bagaimana cara mengambil barang itu tanpa disadari Roland berkata mereka tidak perlu mengambilnya tapi menyalinnya Dia pun mengeluarkan benda yang dia ciptakan Benda itu mirip seperti ponsel Tapi sebenarnya adalah lubang hitam digital Hardisk tanpa kabel yang bisa menelan semua data elektronik dalam radius 3 meter Contohnya dia bisa mendapat informasi akun dari siapapun yang memakai laptop di Starbucks Bahkan jika jaraknya dekat isi kartu silapun bisa tersalin dengan mudah Berpindah ke jenderal Dia mempertanyakan angka dalam kertas itu kepada Tuxhorn Ternyata itu bukanlah jumlah nominal uang Melainkan jumlah orang Karena Tuxhorn setuju Jenderal akan memberi perintah operasi hari ini Di luar, Sukre melihat mobil Tuxhorn mulai berjalan Tim pun bersiap dengan rencananya Roland membutuhkan waktu hingga 2 menit untuk menyalin data terenkripsi Sekarang giliran Sukre yang beraksi Namun di samping Sukre yang mengulur waktu Alat ciptaan Roland belum menampilkan progres apapun Sementara itu Don menemui seseorang yang pernah bekerja untuk perusahaan Tujuan Don disini ingin meminta bantuan pria itu terkait dengan akses ke perusahaan Pria itu awalnya menolak Namun setelah Don mengatakan silap Dia lebih menganggap Don orang bodoh Sejauh yang Don ketahui Silah hanya bisa dipakai jika dicolok ke kotak dekoder Yang tersembunyi di salah satu pabrik perusahaan Karena itu Don merayu Jasper untuk membantu mendapatkan dekodernya Di sisi lain Sancho sudah tidak kuat menahan rasa lapar Alhasil Sancho pun melakukan ini Namun T-Bag selalu bisa membalikan keadaan Yang membuat rekan satu-satunya ini meninggal Yang lebih parahnya lagi Tiba-tiba T-Bag menyalakan api Apakah itu suatu pertanda jeruk makan jeruk? Karena Tuxhorn tidak membawa kartu itu Lincoln menduga kartunya ada di dalam rumahnya Melihat ada seorang ART keluar Michael mempunyai rencana terhadap wanita itu Kembali ke gudang Michael menghampiri Sarah yang sedang mempelajari tulisan ayahnya Dia teringat dengan kisah fiktif Yang dimana nama Silah diambil dari nama seonggok monster Dari kisah fiktif itu Sarah menggambarkan Odysseus yang harus mengorbankan enam anak buahnya Untuk mengalahkan Silah Setelah itu Michael mengingatkan kesiapan Sarah Untuk membantu rencananya besok Sarah menyatakan kalau dirinya siap Sin berpindah ke si Algojo yang sudah menyekap seorang wanita Namun target utamanya yaitu Wanita yang baru datang bernama Claudia Si Algojo memanfaatkan temannya yang disandra ini Agar Claudia yang bekerja di Dijenpas Untuk mendapatkan informasi yang sulit didapatkan oleh pihak perusahaan Jadi si Algojo ingin tahu lokasi tempat di penjaranya Michael dan Lincoln Di salah satu halte bis Sarah mendekati si ART Kemudian dia berbasa-basi Hingga memasukkan alat Roland ke dalam tasnya Kembali ke teabag yang merasa mual Tak lama dia melihat ada dua orang menaiki ATV menghampirinya Karena merasa kasian Dua orang itu pun memberi tumpangan teabag menuju San Diego Michael dan Lincoln memperhatikan ART itu yang pulang tepat waktu seperti kemarin Sebelum pergi, Michael menelpon nomor rumahnya Dan Michael mengaku kalau dirinya berasal dari perusahaan alarm Dia pun meminta si ibu untuk mengecek setiap jendela Untuk memastikan alarmnya aktif Di samping itu, Roland masih belum menangkap sinyal kuat di sekitarnya Michael pun menyuruh si ibu untuk memasuki ruangan yang bersifat privasi Nah, di ruangan itulah Roland mendapat sinyal yang kuat Sekarang tinggal menunggu dua menit agar proses penyalinannya selesai Namun ketika si ibu akan pulang Dia melihat ke dalam tasnya dan kembali masuk Sekarang tugas Mahon untuk mengambil alat itu Tiba-tiba, Belik berperan sebagai pencopet Kabar buruknya, alat itu tidak ditemukan di dalam tas si ibu Kemudian, berbekal informasi dari Claudia Si Algojo menghitung tahanan di salah satu penjara dengan snipernya Hingga akhirnya, dia mendapatkan jumlah tahanan sebanyak 105 orang Lalu si Algojo menelpon Claudia Dan dia mendapat informasi kalau Bruce Bennett yang mengeluarkan Michael dengan membayar jaminan Di gudang, tim kebingungan karena Roland harus mendapatkan alatnya agar bisa mengunduh datanya Michael pun menyadari kalau alatnya berada di dalam rumah Itu karena si ibu melihat di dalam tas ada barang yang bukan miliknya Lalu, dia masuk kembali dan menyimpan ponsel itu Dari sinilah, semua tim beradu argumen Hingga Michael membuat keputusan untuk masuk ke dalam rumah itu Sebelum beraksi, Michael meminta bantuan kepada Don Self Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena menjaga kerahasiaannya Lebih dari itu, Don merekrut Michael karena dia tahu kapasitas kemampuan yang dimilikinya Tim kembali melakukan diskusi Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Rumah itu sangat canggih Setiap sistem keamanan hanya mempunyai jeda waktu hitungan detik Sebelum pada akhirnya para penjaga datang Sementara yang lainnya tertidur, Michael terus berpikir agar rencananya matang Hingga akhirnya, di hari yang masih gelap, tim memulai aksinya Aksi itu terbagi jadi dua kelompok Sucre dan Lincoln, sedangkan Michael dan Mahon Mendengar suara alarm menyala, seluruh penjaga bergerak Dari sinilah, Michael dan Mahon langsung bergerak Ternyata, alarm itu berasal dari rumah tetangga yang dilakukan oleh Sucre dan Lincoln Dan sekarang, tinggal giliran Michael dan Mahon untuk mencari alatnya Saat Michael sudah mendapatkan alatnya, Mahon melihat foto anak Tuxhorn yang mengingatkannya pada Cameron anaknya Beruntung, mereka dapat keluar tepat waktu dan langsung tancap gas Di sisi lain, Bruce didatangi oleh Al Gojo Dan Bruce diminta untuk memberitahukan keberadaan Michael dan Lincoln Terungkap, si Al Gojo menghitung jumlah tahanan di penjara yang kabarnya tempat Michael dan Lincoln Namun saat ini, jumlahnya masih sama walaupun Michael dan Lincoln sudah dipindahkan Di sini, Bruce tidak memberitahu keberadaan mereka Karenanya, dia akan dipaksa dengan cara yang berbeda T-Bag akhirnya sampai di San Diego Dia pun langsung menemukan lokasi yang menjadi tujuan Whistler Bahkan, T-Bag menemukan loker berangkas yang sudah tertera kodenya Di dalam loker itu, T-Bag menemukan dokumen Get Corporation sekaligus identitas Whistler yang sebagai Colp Favour Kembali ke Michael yang menyerahkan alatnya kepada Roland Dan karena sudah mendapat salinan silanya Sekarang, Michael tinggal merencanakan pembobolan markas perusahaan Namun, Roland seperti merasa ada yang tidak beres dengan salinan silanya Kemudian, Michael menghampiri Sarah yang kembali menyendiri Di sini, Michael merayunya jika suatu saat Sarah ingin menceritakan sesuatu Ada Akang di sini Lalu Sarah mengatakan Satu-satunya yang membuat dia bertahan hidup saat ditahan adalah Bayangan bersama Akang Michael Maka dari itu, Sarah ingin semuanya dimulai dari awal Tanpa rasa bersalah dan tanggung jawab Michael pun meyakinkan Sarah kalau dia akan lebih serius menjalani hubungannya Di tengah pembicaraan, Roland memberitahu Michael Andaikan Sila adalah pizza, mereka hanya mendapatkan sepotong Di dalam ruangan, Sarah teringat dengan tulisan ayah Michael Dalam cerita Odisea, Sila adalah monster berkepala enam Kesimpulannya, Sila bukan hanya satu kartu, melainkan enam kartu Kita dikejutkan dengan Susan yang masih hidup Namun dalam keadaan di Sandra Michael merasa pusing akibat terlalu capek dengan apa yang dilakukannya Bahkan Michael mengeluarkan darah dari hidungnya Pertanyaannya, apakah Michael mengalami stres tingkat dewa Sehingga dia mengalami mimisan Lalu bagaimana rencana selanjutnya untuk mengejar kelima kartu lagi Film berlanjut ke episode tiga Di awal film, Michael emosi kepada Don karena jumlah Sila bukanlah satu, melainkan enam Michael menduga Don Self mengetahuinya Namun Don Self tidak tahu apa-apa Lebih dari itu, Michael menganggap dia telah memenuhi kesepakatan Namun Don berkata kesepakatan mereka sampai memberikan Sila Jika tidak, tim akan dikembalikan ke penjara Michael mau tidak mau harus menyelesaikannya Kemudian, karena alatnya pada saat itu berada di sebelah ponsel Tuxhorn Roland mendapat beberapa data yang bersifat pribadi Lalu menurut Sarah, di tanggal ini tidak ada jadwal apapun alias kosong Mahon yang berjalan keluar, dia ternyata menelpon Leng Di sini Mahon meminta bantuan Leng untuk mencari informasi terkait pelaku pembunuhan anaknya Di satu sisi, Lincoln mengetahui kalau anaknya Mahon meninggal Sarah yang melihat Michael menutupi sesuatu, dia mempertanyakan hal tersebut Ternyata Don Self memberi waktu mereka hingga malam ini untuk mencari pemegang kartu lainnya Jika tidak, mereka akan kembali ke penjara Kembali ke Bruce yang masih diintrogasi oleh Al Gojo Karena belum memberi tahu lokasinya, Bruce kembali disuntik cairan yang menyiksanya Di gedung federal, Don Self didatangi oleh Direktur Keamanan Negara Dia mempertanyakan Don Self yang sangat berambisi untuk mendapatkan sila Namun, Direktur justru meminta Don untuk menghentikannya Bahkan dia akan melapor ke senator Di samping itu, tim sedang berupaya membongkar apa yang dimaksud dengan surel teleponnya Surel itu berisikan pesan tentang jadwal kedatangan diubah menjadi 16 Juli pukul 16 Masalahnya, tidak ada jadwal kedatangan di London hari ini yang kebetulan tanggal 16 Kemudian, Mahon tiba-tiba datang dan menyebutkan kalau surel itu bisa saja berisi kode Benar saja, huruf awal dari setiap kata itu menjadi sila Tim menyimpulkan bahwa itu adalah jadwal pertemuan para elit untuk membahas sila Namun, lokasinya belum diketahui Dan untuk mengetahuinya, Roland berkata Informasi itu bisa didapatkan di gugus server di Anaheim Masalahnya, server itu memiliki banyak firewall yang sulit ditembus Namun, Michael tetap ingin mencari informasi itu walaupun kemungkinannya kecil Dan Tim pun diperintah melakukan tugasnya masing-masing Termasuk Roland yang harus ikut bersama Michael Di samping itu, T-Bag memasuki apartemen yang entah milik siapa Terlepas dari siapa pemiliknya, T-Bag langsung mandi dan kembali terpikirkan ulah Michael kepadanya Dan Bruce sekarang merasakan penglihatannya mulai kabur Namun Bruce masih bungkam dengan informasi Michael dan Lincoln Akibatnya, si Algojo menyuntikkan cairanya lagi Aksi dimulai dengan Sarah yang mendatangi bagian informasi Di sisi lain, Don't Self mengetahui lokasi mereka yang berada di Anaheim Belum usai berbicara dengan Michael, direktur pun datang dan akan memberhentikan operasi ini Dan Sarah akhirnya mendapat kartu akses keamanan yang langsung dioper kepada Michael Michael bersama Roland langsung bergegas menuju server utama Dan disinilah Roland akan menyalin informasi yang hilang Sementara itu, Mahon lega karena Leng sudah mendapat apa yang Mahon butuhkan Dan berkas itu akan Leng simpan di tempat yang Mahon tentukan pukul 5 sore Sialnya, penyamaran Sarah terbongkar karena pria itu menyadari kalau kartu aksesnya hilang Lincoln yang melihat hal itu langsung melaporkannya kepada Michael Lalu, Michael menyalakan alarm kebakaran Kesempatan itu dimanfaatkan Sarah untuk kabur Sialnya, ketika Roland sudah berhasil mendapatkan salinannya Mereka berdua terkunci di ruangan tersebut Lebih parahnya lagi, gedung ini sudah menggunakan sistem keamanan yang canggih Di luar ekspetasi Michael Yang di mana, semua oksigen di ruangan ini akan tersedot Sementara di luar gedung, mobil pemadam berdatangan Lincoln yang mengetahui Michael terjebak Dia pun langsung membawa kapak dan bergegas menyelamatkan Michael Di satu sisi, Michael dan Roland sudah kehilangan tenaga karena oksigen hampir habis Beruntung, Lincoln keburu datang Di lain tempat, Balik dan Sukre sedang mengawasi Tuxhorn Namun Balik merayu Sukre untuk pergi dari rencana ini Tentu saja, karena Sukre mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi Dia menolak ajakan Balik Kembali ke Bruce yang kondisinya sudah semakin parah Di samping itu, si Algojo merasa obat kejujurannya bekerja Namun untuk informasi Michael, Bruce masih kuat menutupinya Hingga di mana si Algojo menyuntikkan cairan itu sekali lagi Berpindah ke Don yang ingin berbicara dengan senator Karena direktur akan memberhentikan operasinya T-Bag sedang santui sambil mempelajari berkas Whistler Lebih dari itu, T-Bag menyadari Kalau bayaran Whistler di Gate Corporation sangat besar Kembali ke tim Surel pertama yang ditemukan Roland ternyata hanya iklan obat kuat Dan Surel kedua berisi undangan untuk bergabung dengan klub astronomi Mahon mengetahui cara untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan Rasi Bintang Namun lokasi yang ditemukan adalah Antartika Dan para elit tidak mungkin merencanakan perjalanan jauh secara mendadak Roland pun tidak terima karena nyawa yang ia pertaruhkan di Anahem Tidak sebanding dengan hasilnya Alhasil, Mahon terpancing emosinya Di samping itu, Belik masih terus berusaha merayu Sucre untuk kabur Namun ketika Sucre menjelaskan tujuan dia adalah anaknya Belik pun terdiam Sialnya, belum sempat pergi Mereka terkepung oleh sekelompok orang berjas Sebelum menyerahkan diri, Sucre mengirim sebuah pesan Kemudian, Roland menyadari kalau operasi mereka dihentikan Dan Michael mendapat pesan dari Sucre untuk lari Dan kita saksikan guys Di tengah pelarian, Michael diperintah oleh Don untuk segera menepi Karena operasinya dihentikan Tentu saja, perintah yang mencurigakan adalah pecut untuk Michael agar terus berlari Tak lama, mobil Toronton menghadang laju tim Mereka pun memutuskan untuk berlari Sementara itu, T-Bag mengaku sebagai call for favor hanya untuk mengambil bonus pertamanya Namun karena bosnya tidak berada di kantor T-Bag akan kembali dihubungi Berhenti berlari, Mahon langsung melayangkan protes kepada Michael Yang menyanggupi akan mendapatkan kartunya hari ini Perdebatan itu membuat mereka tidak sadar kalau Don Self sudah memasang pelacak di kaki mereka Tadi duga, sinyal GPS-nya tiba-tiba hilang Ternyata, mereka memasuki sebuah terowongan yang mengganggu sinyalnya Di dalam terowongan ini, Michael menyempatkan diri untuk menemukan jawaban dua sorelle itu Tak lama kemudian, Michael merasa pusing lagi Namun secara tidak sengaja, Michael melihat pamflet yang memberinya pencerahan Michael pun langsung menyimpulkan kalau surelle itu tumpang tindih Jadi, surelle yang berisi rasi bintang dicolok sesuai posisi bintangnya Lalu ditindihkan ke surelle obat kuat Hingga hasilnya adalah pembangkit listrik pantai baru Mahon menyadari ada pembangkit listrik di pantai Newport Dan karena waktunya semakin menipis, mereka pun langsung bergegas ke sana Karena keluar dari terowongan, Don Self pun mendapat kembali sinyal GPS mereka Lalu, Lincoln membegal taksi dan tancap gas ke lokasi tujuan Sementara itu, T-Bag kembali dihubungi oleh bos Gate Corporation Dari sini, T-Bag menyadari kalau bosnya itu belum pernah melihat wajah Whistler atau Colt Favre Bahkan, banyak karyawan Gate yang ingin bertemu dengan Colt Favre Dan T-Bag diharapkan untuk datang besok pagi sebelum bosnya pergi Alangkah terkejutnya T-Bag ketika Colt dinobatkan sebagai wira niaga nomor 1 di seluruh kawasan timur laut Itulah kesempatan T-Bag untuk memecahkan teka-teki buku Whistler Di lokasi pertemuan, si jendral sudah hadir lebih dulu Disusul oleh Tuxhorn, pemegang kartu Awal obrolan mereka langsung dibuka dengan proyek rahasia perusahaan terkait dengan negara Laos Tim yang baru tiba di Newport langsung dihadang oleh anak buah Don Self Lincoln akhirnya tertangkap Kemudian Sarah yang menyerahkan dirinya Dan Mahon yang tidak bisa kemana-mana pasrah ditangkap juga Tersisa Michael yang berhasil kabur Dan Lincoln merusak HP milik Don Self agar tidak bisa melacak Michael Terlepas dari rencana mereka Don Self menyatakan ini semua sudah berakhir Secara diam-diam, Michael mendekati pertemuan para elit Tak lama kemudian, datanglah orang-orang yang jendral tunggu Di sisi lain, Don Self hanya melepaskan Sarah dan menahan yang lainnya Sebelum pergi, tiba-tiba Michael datang Michael langsung memberikan video yang menunjukkan pertemuan semua pemegang kartu Karena hal tersebut, Don Self melepaskan mereka semua untuk kembali melanjutkan rencananya Mahon langsung berjalan ke sebuah tower untuk mengambil berkas yang sudah disimpan oleh Leng Sedangkan di kantornya, Don Self kembali dimarahi oleh direktur Karena tidak mematuhi perintahnya dan sudah menghubungi senator tanpa sepengetahuannya Namun Don Self malah mengusir direkturnya dan siap menanggung resiko dalam melawan perusahaan Kembali ke Bruce yang saat ini tidak bisa berbohong lagi Dan dia langsung menunjuk Los Angeles sebagai persembunyian Sarah Setelah mengetahui lokasinya, Bruce langsung dihabisi Sementara itu, Michael baru mengetahui kalau anaknya Mahon dibunuh oleh perusahaan Terbukti dari berkas yang diterima oleh Mahon Tentu saja, Mahon sangat terpukul dengan kematian anaknya Lebih parahnya lagi, Pam dibiarkan hidup hanya untuk dijadikan ancaman sebagai korban selanjutnya Kesabaran Mahon sudah habis Dia akan memfokuskan dirinya untuk balas dendam Lincoln yang sebelumnya sinis, kini dia menenangkan Mahon Dan akan membantunya menemukan pelaku pembunuh anaknya Film berlanjut ke episode 4 Michael menemui Sarah yang kembali menyendiri Di sini, Michael membicarakan impian sekaligus ingin mengajak Sarah untuk berlayar mengarungi lautan Di tengah pembicaraan, Sukre datang karena ada sesuatu yang ditemukan Sebelum masuk, Michael berkata, suatu hari nanti Di dalam, tim sudah mendapat plat nomor mobil dari video yang diambil Michael walaupun buram Namun Mahon lebih menyoroti simbol merah yang berada di sisi plat itu Tak lama, Roland berhasil memperjelas gambarnya Dan simbol merah itu adalah bendera Turki Maka dari itu, Michael memerintahkan untuk mencari konsulat Turki di kota ini Tidak butuh waktu lama, Roland mendapat sebuah nama yaitu Errol Tabak Dan mereka akan membuntuti pria itu Di sisi lain, T-Bag sedang latihan menjadi Colfavor Melihat konsulat itu berhenti, Michael langsung menyimpan alat Roland di dashboard Kemudian, mereka maju perlahan agar jangkauan alat itu semakin dekat Tak lama, Roland mengabarkan kalau dia sedang menyalin kartunya Dan terlihat juga istri konsulat itu yang keluar Namun di waktu yang bersamaan, sinyalnya seketika hilang Disinilah Michael menyadari kalau pemegang kartu itu adalah istrinya Sialnya, bodyguard konsulat itu memperhatikan wajah Lincoln Dan mereka pun langsung tancap gas Di markas, Roland seperti memancing Belik untuk melakukan pelarian dari rencana ini Akan tetapi, Belik langsung mengabaikan ajakannya Selang berapa lama, Don Self menelpon Sarah untuk mengabarkan kalau Bruce Bennett tewas Sarah sangat terkejut mendengar kabar itu Di sisi lain, wanita pemegang kartu ini bernama Lisa Lalu, jenderal memberikan informasi kalau nilai tukar KIP atau mata uang Laos berada di angka 10 Si jenderal akan mengabarinya lagi kalau mata uang KIP mencapai 15 Sepertinya, perusahaan punya rencana agar negara Laos mengalami inflasi Nah, jika itu terjadi, Lisa diperintahkan untuk segera berangkat Namun, jenderal menyarankan Lisa untuk tetap menghadiri acara-acara demi menghindari kecurigaan Di satu sisi, sepertinya hubungan mereka bukan hanya sekedar mitra bisnis Tim rupanya sudah menunggu di luar dan Sukre diberi tugas untuk mendekat Saat akan beraksi, Mahon menahannya karena Lisa dikelilingi oleh tiga orang bodyguard Tak diduga, Lincoln melihat ada T-Bag di sana Alhasil, Lincoln dan Michael langsung mengejarnya Di tengah pelarian, T-Bag membuang sesuatu ke arah taman T-Bag pun langsung diintrogasi oleh Michael Dan ketika ditanyakan buku burungnya, T-Bag berakting seolah tidak mengetahui apapun Aksi mereka harus terhenti karena polisi melihat keributan mereka Ternyata, T-Bag mengambil kembali buku burung itu yang sebelumnya dia buang Di suatu tempat, si Algojo memerintahkan untuk memperluas area pencarian Sarah Tankerdy Setelah itu, dia menelpon Jendral dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di Los Angeles Jendral sedikit kecewa karena si Algojo mengejar Sarah yang tidak penting Namun si Algojo akan memanfaatkan Sarah agar menemukan Michael Kemudian, Jendral membiarkan Susan tetap hidup sampai dia buka mulut Terlebih dari itu, Jendral memerintahkan Algojo untuk mengurus seseorang mantan pegawai perusahaan Yang mencoba menyelidiki Sila Setibanya di markas, Michael mengkhawatirkan T-Bag yang berada di kota ini akan menghancurkan rencananya Sementara itu, Sarah merasa sangat bersalah atas kematian Bruce Dan Michael menenangkan Sarah dengan berkata kalau itu bukan kesalahannya T-Bag akhirnya sampai di kantor Gate Corporation Dia pun langsung disambut oleh Gunung Kembar Eh, seorang wanita kembar Astagfirullah, seorang wanita Waduh berat kayaknya Eh, lanjut Di sini, T-Bag disuruh menunggu beberapa menit untuk bertemu dengan bosnya Sebelum itu, si resepsionis memberinya nomor seseorang bernama Xing yang menelponnya dua kali Dan T-Bag menemukan nomornya cocok dengan yang ada di buku Whistler Kembali ke Michael yang meminta Don Self agar secepatnya memberikan lokasi pembobolan Untuk bisa menafsirkan kartunya Karena sekarang Don Self beradu kecepatan dengan T-Bag yang saat ini sama-sama Di markas, Mahon mengutarakan profil Lisa Tabak Yang merupakan istri dari konsul Turki Dia juga terdaftar sebagai ahli logistik di profil eksekutif untuk sensa atau wadah para pemikir Namun satu yang ingin Lincoln tahu Kemana Lisa akan pergi atau jadwal Lisa selanjutnya Nah, disinilah dengan kemampuannya Roland mendapat informasi kalau Lisa akan diberi penghargaan dalam acara amal di pusat kota Dan masalahnya, acara itu diselenggarakan oleh organisasi yang bernama Elang dan Malaikat Yang dimana Lisa sebagai donatur terbesarnya Nah, jadi menurut Mahon, organisasi itu terdiri dari para penegak hukum Kemungkinan besar, acara itu dihadiri oleh separuh polisi di Los Angeles Sementara itu, Don Self kembali menelpon Jasper untuk menanyakan lokasi pembobolannya Terlihat, Jasper sangat gugup karena merasa teleponnya disadap Untuk itu, Don Self langsung bergerak ke lokasinya Di sisi lain, si Algojo sudah mengantongi alamat mantan pegawai perusahaan Ya tentunya, orang itu adalah Jasper Kembali ke tim yang sedang mempersiapkan sesuatu yang akan digunakan dalam rencana selanjutnya Dari obrolan mereka, saya menyimpulkan rencana selanjutnya berkaitan dengan pencurian barang Sebelum pergi, Michael kembali menenangkan Sarah Di sisi lain, akhirnya T-Bag bertemu dengan Mr. White selaku bos Dan Andy yang akan membantu T-Bag dalam pekerjaannya Setelah Mr. White pergi, Andy pun mengantarkan T-Bag ke ruang kerjanya Lalu, Andy menyampaikan rasa takjubnya Karena seseorang yang bahkan tidak terlihat oleh publik bisa mencetak rekor semua penjualan Sebelum pergi, Andy berkata kalau kantor di pojok ini adalah sesuai dengan request dari Cole Benar saja, nomor ruangan ini sudah tertera dalam bukunya Di markas, Sarah masih merasa bersalah atas semua pengorbanan yang dilakukan oleh Bruce Dia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu bar Di bar ini, Sarah langsung ngemesan minuman beralkohol Tak lama, seorang pria cunihin menggodanya Berpindah ke Donself, dia sangat terkejut saat melihat Jasper sudah tewas bersimbah darah Ya, sudah bisa kita tebak, ini adalah perbuatan si Al Gojo Di samping itu, Michael, Lincoln, dan Sucre sedang menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu Setelah berhasil masuk ke dalam Akhirnya, mereka menemukan apa yang dicari Yaitu lencana polisi Betul sekali, mereka menyamar menjadi polisi untuk mendekati Lisa Michael langsung menyimpan alatnya di bawah meja makan Lisa Di dalam bar, Sarah terus didekati oleh si Gondrong Namun, Sarah langsung menolaknya Dan yang terjadi, si Gondrong diam-diam mencuri kartu ATM milik Bruce Bennett Setelah itu, Sarah pun melanjutkan ceritanya dengan pemilik bar Mungkin dengan cara inilah, seorang wanita bisa merasa lega Sarah mencurahkan seluruh keluh kesahnya Di samping itu, si Gondrong menggunakan ATM-nya untuk membayar Akhirnya, acara dimulai dengan mengheningkan cipta Yang dimana, para polisi di sana membuka topinya Namun, sialnya, pengawal Lisa mengenali Lincoln Alhasil, Lincoln pun keluar ruangan Lalu, karena Lisa sudah berada di meja makan itu Roland langsung melakukan proses penyalinan Belum selesai menyalinnya, Lisa ditelepon jendral Kalau Kip sudah berada di angka 15 Itu artinya, Lisa harus segera berangkat Lincoln yang masih diikuti meminta Belik untuk menjemputnya di belakang Sialnya, si pengawal menemukan Lincoln lebih dulu Dalam kondisi terdesak, beruntung Belik datang menyelamatkannya Kemudian, Lincoln memberitahu Michael Kalau dia telah membunuh salah seorang pengawal Di sini, Michael tidak merasa panik Yang ada, dia akan memanfaatkan mayat pengawal itu untuk rencananya Dan Michael mengambil lagi alatnya Susan masih dalam kondisi di Sandra Lalu, dia dihampiri oleh Algojo Namun, Susan tetap tidak mau buka mulut Seperti yang kita tahu, Susan bukan kali pertama dia di Sandra Maka, mau seperti apapun jenis siksaannya Susan sudah tahan banting Tak lama, si Algojo diberitahu seseorang Bahwa kartu ATM milik Bruce Bennett digunakan di salah satu bar Setelah si Algojo keluar Terlihat, Susan sedang berusaha membuka borgolnya Lisa yang akan pergi Dia dihadang oleh Michael dan Mahon Kemudian, Mahon bertugas mengamankan pengawalnya Dan Michael bertugas mendekati Lisa untuk menyalin kartunya Roland kembali mendapatkan sinyalnya Akan tetapi, Michael kembali mimisan saat berhadapan dengan Lisa Di samping itu, Sarah masih terus menangisi kepergian Bruce Dan di saat Sarah mengalami titik terendahnya lagi Hanya bayangan Michael yang memberinya secerca harapan Tak diduga, si Algojo mendatangi bar yang dimana Sarah berada Tentu saja mengetahui beban yang dipikul Sarah Sang pemilik bar mengaku tidak pernah melihat Sarah Kembali ke Michael yang akhirnya dikonfirmasi oleh Roland Bahwa kartunya sudah tersalin Sementara itu, untungnya Sarah tidak pamit dulu kepada pemilik bar Alhasil, dia berhasil lolos Tim akhirnya kembali ke markas Michael langsung menyadari Sarah tidak ada di sana Di sisi lain, Jendral mendapat informasi Kalau Lisa dalam keadaan baik-baik saja Dan sudah menaiki pesawat Kemudian, Don Self memberitahu Michael Kalau rekannya yang sebagai mantan pegawai perusahaan Sekaligus orang yang mengetahui lokasi pembobolan Telah tewas hari ini Parahnya lagi, si Don Self yang sebagai pencetus operasi ini Malah tidak tahu harus bagaimana selanjutnya Namun Michael meyakinkannya Kalau operasi ini akan tetap berjalan Kembali ke T-Bag yang mencoba memecahkan teka-teki bukunya Dan sekarang, seseorang bernama Xing yang tertulis di buku itu Siapakah orang itu? Lanjut Terungkap, ini dia orang yang bernama Xing Dan dia sedang diintrogasi oleh seseorang Namun karena Xing tidak bisa mendapatkan sila Si botak ini langsung membunuhnya Di markas, Tim harus mencari orang ketiga pemegang kartu Roland seperti menyembunyikan sesuatu ketika didatangi oleh Lincoln Dan Balik meratapi dirinya yang telah membunuh orang Kemudian Mahon mendatangi Roland untuk mencarikan orang yang telah membunuh anaknya Namun Mahon memintanya untuk merahasiakan hal ini Sarah yang akan kembali ke markas, dia ditelepon oleh Michael Sarah pun langsung mengatakan kalau Michael adalah tujuan hidupnya saat ini Lebih dari itu, Sarah hanya ingin mereka bersama Michael berkata bahwa saat ini mereka sudah bersama Lalu Sarah diminta untuk pulang Sialnya, si Al Gojo sudah membuntuti Sarah Apakah kebahagiaan mereka akan kembali direbut oleh perusahaan? Film berlanjut ke episode 5 Di awal film, Sarah yang dibuntuti si Al Gojo Dia tersadar ada yang hilang dari dompetnya Mencurigai ada yang membuntutinya Sarah mulai lebih waspada Di markas, Don Self melihat salah satu pria yang hadir Dalam pertemuan para pemegang kartu Pria itu bernama Griffin Oren Yang menjabat sebagai kementerian keuangan di LA Maka dari itu, Michael memintanya untuk mendekati Oren Dengan alasan apapun itu Berpindah ke Mahon Yang bertemu dengan Pam di salah satu kafe Di sini, Mahon menunjukkan beberapa foto yang diduga pelaku Hingga akhirnya, Pam mengonfirmasi saat melihat foto si Al Gojo Setelah itu, mereka berdua larut dalam kesedihan Tentu saja karena kehilangan anak mereka satu-satunya Di sinilah, Pam memberikan sesuatu yang akan digunakan Mahon Untuk membalaskan dendamnya Kembali ke Sarah yang sudah melihat ada si Al Gojo yang mengikutinya Beruntung Sarah berhasil lolos T-Bag akhirnya mencapai bab apa yang Whistler cari Yaitu Sila Andy pun datang mengagetkannya Yang membuat air tehnya mulai menetes ke arah buku itu Namun dari ketidaksengajaan itulah T-Bag menemukan sesuatu yang tersembunyi Ternyata ada pola tangga yang muncul setelah T-Bag membasahinya Di samping itu, tim masih mempermasalahkan keberadaan T-Bag Yang mungkin sama-sama mencari keberadaan Sila Karena itu, Michael menengahi mereka Dan langsung memerintahkan Belik dan Sukre untuk mencari T-Bag Roland mempunyai ide agar Donself mendekati beberapa komputer di lantai bawah Agar mendapatkan banyak uang Namun Michael memerintahkannya untuk tetap fokus pada kartunya saja Dan akhirnya Donself tiba di ruangan Oren Di sini, dia beralasan tentang obligasi curian yang diduga ada keterkaitan dengan Al-Qaeda Tujuan dia sebenarnya untuk mendekati lokasi penyimpanan kartu Sila Hingga pada akhirnya, saat Oren membuka berangkas di ruangannya Roland mendapat sinyal yang kuat Namun saat berangkas itu ditutup kembali Sinyalnya pun kembali hilang Di satu sisi, Donself melihat sebuah logo di atas berangkasnya Akan tetapi, dia pun diusir dari ruangan itu karena informasi yang tidak penting Melalui telepon, Donself memberitahu Michael Kalau kartu itu berada di dalam berangkas yang menghalangi sinyalnya Oleh karena itu, Michael meminta Donself untuk mendapatkan denah gedung tersebut Ya, bisa dipastikan, kemampuan Michael dalam membobol sistem keamanan gedung federal Akan diuji kembali Kemudian, dengan wajah ketakutan, Sarah memberitahu Michael Kalau dia dibuntuti oleh seseorang Dan Mahon langsung menanyakan Apakah ini orangnya? Sarah menjawab, ya itu orangnya Lalu, Mahon mengatakan Pria itu adalah orang yang membunuh anaknya Michael menyadari Kalau sekarang mereka adalah target selanjutnya Di samping itu, Mahon langsung bertanya kepada Sarah Karena keberadaan si Algojo membuat amarah Mahon semakin menggebuk-gebuk Terlebih dari itu, Mahon langsung terkejut setelah Sarah mengatakan kartu ATM milik Bruce hilang Di waktu yang sama, Donself menjelaskan denah gedung ke Menke Yang dimana mereka tidak bisa melewati pemeriksaan jika tidak membawa kartu identitas Karena itu, Michael akan melibatkan Donself untuk mengantar tim masuk lewat parkiran Lalu Donself menggambarkan logo yang dia lihat Logo apa itu sebetulnya? Lanjut Si Algojo kembali mendatangi tempat di sekapnya Susan Namun karena Susan masih tutup mulut Si Algojo akan menyiksanya dengan metode lain yang berkaitan dengan penciuman Nah, sekarang Susan diberikan satu ember yang berisi pengharu mobil rasa jeruk Agar Susan tersiksa dengan baunya Terlepas dari siksaan yang dia alami Upaya melepaskan diri masih dia lakukan Michael mempunyai beberapa masalah karena canggihnya sistem keamanan di sana Yang dimana semua perangkat dalam gedung terhubung dengan alarm Lalu Donself mempertanyakan cara Michael untuk mendapatkan kartu itu Karena bila mengebor berangkas itu maka akan terdengar oleh rekan kerjanya Bukan Michael namanya Sistem keamanan terketat di Fox River sekalipun bisa dia tembus Apalagi hanya sebuah gedung Michael mempunyai rencana untuk membobol berangkas itu melalui ruangan sebelahnya Di sisi lain Mahon meminta bantuan Roland dan Sarah untuk menemukan keberadaan si Al Gojo Dengan pengalaman sebelumnya dalam mencari Michael Mahon menggunakan teori radius dan kecepatan mobil untuk menemukan Al Gojo Sementara itu T-Bag melihat kehadiran Belik dan Sukre di kantornya Si resepsionis diberi penawaran oleh Sukre jika melihat T-Bag akan diberi 10 ribu dolar Walaupun dia sudah yakin pria dalam foto itu adalah T-Bag Tapi wanita ini berbohong kepada Sukre Di markas Michael sedang meracik sesuatu menggunakan bubuk aluminium dengan besi oksida Terlihat juga benda yang mengeluarkan suara bising Di satu sisi Don Self sudah membuat janji dengan kementerian hukum yang ruangannya akan dipakai untuk aksi Michael Kemudian Michael menghubungi Sukre untuk melakukan rencana selanjutnya Don Self membawa tim memasuki basement Mereka pun langsung bergegas menaiki lift Di dalam lift Sukre mengakali mesinnya agar langsung sampai di lantai 10 Setibanya di lantai 10 mereka terpisah menjadi dua kelompok Di samping itu T-Bag dihampiri oleh si besar untuk melakukan negosiasi Trishan meminta 3% dari setiap komisinya mulai saat ini T-Bag pun menyetujuinya Don Self akhirnya tiba di ruangan kementerian hukum Don Self terkejut karena menhukum sudah menyediakan makanannya Namun Don Self mempunyai alasan lain yang meyakinkan menhukum untuk makan di luar Sebelum pergi Don Self menyiramkan cairan di depan ruangannya Beralih ke Sukre dan Belik yang dikejutkan dengan kedatangan salah satu pegawai Tadi duga Michael kembali mimisan dan darahnya mengenai baju wanita itu Beruntung keberadaan Michael dan Lincoln tidak diketahui sampai wanita itu pergi lagi Namun Lincoln seperti mengetahui apa yang dialami oleh Michael Kembali ke Mahon yang mendapat informasi beberapa hotel yang diduga tempat menginap si Algojo Namun si Roland terlalu banyak bacot yang mengarah kepada pembelaan si Algojo Alhasil Mahon mempertegas agar Roland menjaga ucapannya Nah sekarang giliran Sukre dan Belik yang beraksi di luar ruangan Dan di dalam ruangan Michael dan Lincoln pun memulai aksinya Jadi noda yang dibuat oleh Don Self dimanfaatkan Sukre dan Belik untuk membuat suara yang sangat berisik Nah suara itu akan menutupi aksi pengeboran yang akan dilakukan oleh Lincoln dan Michael Sebelum dimulai Lincoln mempertanyakan kesehatan Michael Faktanya apa yang Michael alami itu sudah terjadi saat dirinya berusia 13 tahun Di markas Sarah mencoba menggali informasi terkait dengan negara Laos Kembali ke aksi tim Di samping itu Mahon mendatangi bar tempat Sarah kehilangan ATM milik Bruce Karena rasa prihatinnya pemilik bar itu memberi informasi tentang mobil yang digunakan si Algojo Sesuai perkiraan si Algojo datang ke sebuah motel Dia pun menghampiri penjaga motel di sana dan memberikan kertas untuk melakukan perintah serta diberi uang untuk jajan Di samping itu sekretaris Menho merasa terganggu karena suara bising yang terjadi Lebih dari itu dia ingin mengambil tumpukan surat yang berada di dalam ruangan Tidak ingin terbongkar aksinya Sukre pun berinisiatif dan memaksa untuk mengambilkan suratnya Setelah pergi aksi pun kembali dilakukan Di balik aksi yang dilakukan oleh tim Tak diduga jenderal datang untuk menemui Oren Michael pun menghentikan aksinya karena mendengar ada suara di dalam ruangan Di sisi lain Mahon akhirnya sampai di motel tempat menginap si Algojo Dan sesuatu yang diberikan Pam adalah pistol Itu artinya Pam menginginkan Algojo itu mati Seperti yang kita tahu penjaga hotel ini sudah disogok oleh Algojo Dia mengatakan kalau si Algojo sudah pergi Lalu ketika Mahon akan mengecek kamar yang digunakan si Algojo sebelumnya Dia baru menyadari ada yang tidak beres Beruntung sebelum pria itu memberitahu Algojo Mahon sudah menodongnya Dari sini Mahon mendapatkan nomor si Algojo Berpindah ke jenderal yang memerintah Oren untuk terlibat dalam rencananya di Laos Di waktu yang sama Michael berhasil menjebol berangkasnya Dan Roland pun mendapatkan sinyalnya Di satu sisi Sarah melihat berita terkait inflasi yang dialami oleh Laos Bahkan korban jiwa sudah berjatuhan Kembali ke tim yang sedang bergelut dengan waktu Michael mendengar perbincangan yang dilakukan di ruangan Oren Setelah itu ketegangan terjadi Karena proses penyalinan beradu cepat dengan Oren Yang diminta untuk mengambil kartunya di berangkas Apakah tim akan berhasil atau malas sebaliknya? Oren mulai menghampiri berangkasnya Beruntung Michael berhasil menyalin kartu dan berangkas sudah tertutup rapi Setelah itu jenderal memerintahkan semua pemegang kartu Agar selalu membawa kartu itu kemanapun mereka pergi Selanjutnya mereka kembali menaiki lift Don Self sudah standby dengan mobilnya dan langsung tancap gas Apa yang dipelajari Sarah mulai sedikit terungkap dengan rencana perusahaan di negara Laos Kesimpulannya Laos dibanjiri oleh uang palsu Dan karena itu Laos mengalami inflasi Nah kesempatan itu akan dimanfaatkan perusahaan atau para elit global Untuk meraup keuntungan Lalu kepada Michael Sarah berkata jujur Kalau dirinya sudah mengunjungi bar yang membuat Michael khawatir Namun Sarah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi T-Bag yang masih mempelajari bukunya Dia didatangi Trishan karena ada seseorang yang ingin bertemu Di adegan sebelumnya orang inilah yang telah membunuh Singh Tentu saja tujuan orang ini tiada lain tiada bukan adalah sila Hingga akhirnya kesepakatan kembali dilakukan Jika T-Bag yang sebagai call memberi sila di hari ini Maka dia akan membayarnya sesuai kesepakatan Jika T-Bag memberikannya besok Maka dia hanya menerima 50% saja Apabila lusak maka 25% Lalu apabila 3 hari belum diberikan Nyawa jadi taruhan Dengan ketakutan T-Bag menyetujui kesepakatannya Di satu sisi Trishan melihat nomor yang dititipkan oleh Balik Apakah dia akan melaporkan T-Bag? Di tempat penyekapan Susan mendapatkan kesempatan Akhirnya Susan berhasil membuka borgolnya dan pergi dari tempat itu Di markas Michael mendapat informasi dari Donself terkait dua orang pemegang kartu Namun yang lebih mengejutkannya lagi Roland mendapat informasi tentang Jendral Setelah itu Sarah berkata pada Michael Kalau Jendral itu kemungkinan adalah pemimpin perusahaan Di sisi lain Jendral sudah mengetahui kalau Susan berhasil melarikan diri Namun Jendral dikejutkan dengan informasi bahwa dirinya sedang diselidiki oleh Donself Menatap ke arah Algojo Apakah itu adalah perintah untuk menghabisinya? Film berlanjut ke episode 6 Di awal film Diperlihatkan Sarah yang berpenampilan seksi Ternyata tim sedang melakukan penyamaran untuk mendapatkan kartu selanjutnya Tak lama, Belik memulai aksinya dengan membuat sedikit keributan Nah, karena keributan itu Sukre memberi tahu penjaga kalau ada keributan di depan Ketika penjaga itu pergi Giliran Lincoln yang beraksi Lalu, manajer tempat itu mendapat laporan keributan yang membuatnya keluar ruangan Dan sekarang, giliran Sarah mengalihkan perhatian penjaga ruangan Agar Michael dan Mahon bisa masuk Kemudian, Lincoln menyimpan sebuah alat di gerbang delapan atau sparkle kit Di dalam ruangan itu, Michael menyimpan alatnya di bawah meja Tak lama kemudian, Mahon melihat manajernya mulai kembali Dan inilah dia pemegang kartu keempat yang menjadi target mereka Ternyata, pria ini sudah memasang taruhan terhadap sparkle kit Dan alat yang dipasang Lincoln digunakan Michael untuk mengendalikan gerbangnya Melihat gerbangnya macet, pria itu langsung menuju ruangan manajer Tau kan apa tujuan Michael? Benar saja, sesuai rencana, pria itu menghadap manajer Protes pun langsung dilayangkan Sementara itu, Roland sudah dalam proses penyalinan Sialnya, si manajer dihubungi anak buahnya untuk melihat sesuatu di gerbang delapan Otomatis, si pemegang kartu itu ikut bersamanya Beruntung, Roland sudah mendapat 100% datanya Sekarang, tim tinggal mengambil alatnya lagi Kabar buruknya, ada perkelahiran yang terjadi Sehingga itu akan mendatangkan banyak polisi Mahon memutuskan untuk mengambil alat itu seorang diri Dibantu oleh Sarah sebagai pengalihan Sialnya, si petugas ini tidak tertarik dengan godaan Sarah Alhasil, Mahon terjebak di dalam Kabar buruknya, Mahon dihadang oleh polisi saat akan keluar ruangan Mengcipol polisi itu sekali Mahon terkepung dengan adanya polisi lain Di luar, tim melihat kalau Mahon tertangkap Itu akan menjadi masalah besar bagi mereka semua Karena alat itu dibawa oleh Mahon Di salah satu komplek perumahan Susan mendatangi rumah saudarinya Di samping itu, T-Bag masih memahami bukunya Tak lama, Andy kembali datang Lagi-lagi, di sini Andy adalah orang yang mengancam penyamarannya Dan Mahon akhirnya sampai di kantor polisi setempat Ternyata, Mahon sudah tercatat sebagai Frank Zuan di Los Angeles Di sini, polisi menyita beberapa barang termasuk alat Roland Setelah itu, Mahon disuruh mencap sidik jarinya Yang di mana catatan kriminal ini akan mengambat Mahon ke depannya Mahon tidak bisa berbuat banyak Dia pun dijebloskan ke dalam sel Di samping itu, Lincoln meminta Don Self Untuk membebaskan Mahon serta alatnya Lalu Don Self dibuat terkejut dengan seseorang Yang mengaku dari Departemen IT Yang tiba-tiba mengotak-ngati komputernya Dia pun langsung mengusir orang itu Kembali ke markas Michael mempersiapkan rencana selanjutnya Sembari menunggu Mahon dibebaskan Sarah rupanya sudah menemukan pemegang kartu selanjutnya Yaitu Howard Skuderi Ternyata si Howard ini mempunyai saham besar di Laos Tentunya, itu berkaitan dengan tujuan perusahaan Dan mengingat terjadinya inflasi hari ini Howard sudah meraup keuntungan banyak Beres ibak, Susan melihat luka lebam di seluruh badannya Dan raut mukanya seketika berubah Lalu kepada saudarinya, dia menanyakan perihal burung hantu yang dia kirim dari Jerman Burung hantu itu langsung dia pecahkan Terlihat isinya terdapat pistol dan sejumlah uang Lalu dia berkata pada saudarinya Dia sekarang bekerja untuk diri sendiri Apakah maksudnya kita akan mengetahuinya nanti Sementara itu, Jendral dan si Algojo sedang menyelidiki latar belakang Donself Tak lama, anak buah Jendral mengatakan Kalau dirinya tidak bisa mengakses akun Donself karena banyak firewall yang rumit Karena Jendral ketar-ketir dirinya mulai diselidiki Maka si Algojo disuruh turun tangan Di dalam sel, Mahon melihat ada Donself yang memunculkan harapan untuk kebebasannya Namun nyatanya kedatangan Donself ke sini hanya untuk mengambil alatnya saja Mahon hanya bisa pasrah setelah menandatangani dokumen itu Lincoln mendapat informasi dari Donself Dia pun menyampaikannya kepada tim Terjadilah perdebatan disini Karena kejadian Mahon itu bisa terjadi kepada mereka Dan parahnya, siapapun yang tertangkap akan dilupakan Michael tidak punya pilihan dan akan terus melanjutkan rencananya tanpa Mahon Tak perlu waktu lama, si Algojo bisa langsung menemui Donself Disini, Donself tidak bisa memberikan informasi apapun Selain Jendral Kren sendiri yang menghubunginya langsung Namun si Algojo langsung menegaskan bahwa Jendral menyukai privasinya Jadi Donself disarankan untuk berhenti menyelidiki informasi tentang Jendral Setelah Donself pergi, si Algojo melihat tiket parkir di mobil Donself Tentunya itu akan berkaitan dengan cerita selanjutnya Di area markas, Donself mengatakan pertemuannya dengan si Algojo kepada Michael Lalu, Michael juga mendapatkan alatnya kembali Sebelum pergi, Donself mengkhawatirkan jika si Algojo bisa menemukannya Maka kemungkinan besar Mahon juga bisa ditemukan Karena tidak bisa membebaskan Mahon Donself khawatir dia akan membocorkan rencananya bila suatu saat Algojo datang ke sana Bahkan, Donself menawarkan kalau dirinya bisa menyingkirkan Mahon Jika dirasa itu mengancam kerahasiaan tim Di samping itu, Mahon dihampiri polisi kalau dirinya bisa dibebaskan dari segala tuntutan Namun sebagai imbalannya, dia harus memberitahu orang yang bersamanya di tempat pacuan kuda Orang itu adalah Michael Apakah Mahon akan mengkhianati Michael? Kembali ke tim yang berencana untuk mendapatkan kartu keempat Setelah Michael menjelaskan panjang lebar rencananya Belik langsung menolak karena takut seperti Mahon yang dilupakan Bahkan, Sukrek mendukung pernyataan Belik Karena itu, Michael langsung berpendapat Walaupun mereka terus memperdebatkan Mahon Tetap saja, mereka tidak bisa mengeluarkannya dari penjara Kembali ke T-Bag Yang sedang mencari jawaban dari pola buku Whistler Diperhatikan oleh Trisen T-Bag memasuki sebuah ruangan di sana Lalu, apakah T-Bag dengan mudah memecahkan teka-tekinya? Di sisi lain, Lincoln sudah mempersiapkan alat penunjang rencananya Kemudian, Michael menghampiri Sarah Di hadapan Sarah, Michael membuat keputusan untuk membiarkan Mahon di dalam penjara Di sini, Michael seketika terdiam saat Sarah bertanya Bagaimana kalau yang di penjara adalah Michael? Apakah Mahon akan membebaskan Michael? Menurut Sarah, Mahon akan membebaskannya demi menjatuhkan perusahaan Karena itulah Michael berpikir keras Di samping itu, si Algojo akhirnya sampai di tempat Mahon ditahan Dari dalam selnya, Mahon sangat terkejut melihat wajah pelaku pembunuh anaknya secara langsung Dan sepertinya, si Algojo akan datang saat Mahon menjalani persidangan Diberi kesempatan untuk menelepon Mahon mengabari Michael kalau si Algojo sudah menemukan dirinya Menganggap dirinya sudah berakhir Mahon meminta Michael untuk berjanji untuk membunuh si Algojo Dan mengabari Pam kalau pembunuh anaknya sudah mati Michael pun berjanji Namun pertanyaannya, apakah Michael benar-benar tega setelah mendengar sebuah penderitaan? Saudari Susan mempertanyakan soal dirinya yang melakukan sesuatu saat ibunya meninggal Terutama perlakuan kepada anak itu yang bernama Emily Dan juga perlakuan kepada saudarinya Namun Susan menjelaskan bahwa itulah diriku Sebuah fakta terungkap Ternyata Emily adalah anak Susan yang entah siapa ayahnya Kembali ke tim yang datang ke suatu tempat Lalu, Michael dan Lincoln langsung mendatangi pusat listrik Di dalam ruangannya, Don Self seperti rindu pada seorang wanita yang potolnya terus dia pandangi Lalu, Don Self melihat lokasi tim yang tidak sesuai dengan rencana Apakah yang dilakukan Michael CS ini? Selanjutnya, terlihat Mahon yang memasuki ruang persidangan Dia pun memperhatikan keadaan sekitar Dia kembali terkejut saat melihat si Al Gojo hadir di sana Rasa dendam yang begitu kuat serta amarah yang sudah memuncak terbelenggu oleh hukum yang berlaku Di samping itu, T-Bag masih mencari sesuatu yang terkandung dalam bukunya Namun, Andy kembali mengganggu T-Bag Apalagi, di sini Andy menduga Cold Fever melakukan penipuan terhadap kliennya Bahkan, dia mengancam akan melapor polisi terkait kasus ini Karena ancaman itu, T-Bag memutuskan untuk menghapus semua sidik jari Dan memutuskan untuk kabur Sementara itu, Susan mendatangi pihak rumah sakit Dan mengaku sebagai istri Gary Miller atau Whistler Namun, karena datanya tidak cocok Pria itu tidak bisa memberikan barang milik Whistler Tentu saja, Susan langsung menjebrotnya Setelah itu, dia menemukan ponsel milik Whistler yang mempunyai satu pesan Pesan itu berisi kalau Whistler mendapat cek jaminan yang bisa dicairkan Lalu, satu unit kamar Kembali ke Mahon yang masih menatap ke arah Al Gojo Tak diduga, Sarah hadir di sana Dia pun menyamar menjadi pengacara Mahon dan mengambil berkasnya Tak lama kemudian, lampu tiba-tiba padam Dalam kegelapan, Mahon menghilang bersama Sarah dan Sukre Ternyata, Mahon sudah bersama Sukre melakukan pelarian Tim sudah menunggu di dalam mobil dan langsung gasken Si Al Gojo yang melihat banyak polisi hanya bisa melakukan ini Sesampainya di markas, Mahon berterima kasih kepada tim Lebih dari itu, catatan kriminalnya sudah dia dapatkan kembali Itu artinya, Mahon bebas dari segala tuntutan Diam-diam, Mahon menelpon nomor si Al Gojo Mereka berdua saling melayangkan ancaman Diawali dengan Al Gojo yang menganggap masalah ini bukan sebatas urusan pribadi Akan tetapi, Mahon mengatakan dalam pertemuan selanjutnya Dia akan menunjukkan seberapa pribadinya urusan mereka Setelah itu, Mahon membuang nomor itu ke tempat sampah Tadi duga, Roland mengambil kertas itu dan mempunyai rencana tersembunyi Di sisi lain, T-Bag yang sedang berkemas untuk pergi tiba-tiba Ternyata, ini adalah aksi psikoplog pertama Susan kepada psikoplog T-Bag Jadi, kedua psikoplog bertemu dalam satu ruangan Lalu, apa sebenarnya tujuan Susan? Kita akan mengetahuinya di episode 7 Di awal film, terlihat T-Bag yang sedang disandra Lalu Susan sudah merebut buku milik Whistler Dia pun memaksa T-Bag untuk membeberkan apa yang dia ketahui tentang Sila Namun seperti biasa, T-Bag memposisikan dirinya sebagai kunci dari sebuah teka-teki Lalu, psikoplog Susan memberi sebuah perkenalan agar T-Bag tahu siapa dirinya Hingga akhirnya, kedua psikoplog ini bersatu untuk menemukan Sila Sementara itu, tim sedang berdiskusi untuk mencari cara mendapatkan kartu keempat Dan Mahon mempunyai ide untuk membuntuti Howard keluar kota Dan rencananya kali ini adalah mereka akan pergi ke Vegas Tentu saja, Roland yang mata duitan sangat senang mendapat kabar itu Di luar markas, Don Self yang ketakutan meminta saran dari Mahon Tentang bagaimana strateginya untuk menghadapi Al Gojo dan Jendral Mahon pun bercerita, saat dirinya di FBI Dia pernah melacak orang-orang kriminal, bahkan mantan militer Akan tetapi, seorang insinyur bangunan bisa membalasnya Insinyur yang dimaksud itu adalah Michael Karena itu, Mahon menyarankan agar Don Self berhenti berlari dan balik mengejarnya Di sisi lain, karena merasa terancam Jendral memerintahkan Al Gojo untuk membunuh Don Self dibuat seperti kecelakaan Belly ditelepon oleh Trishan untuk memberitahu keberadaan T-Bank Tim pun kembali berdiskusi karena Trishan meminta 2.000 dolar untuk DP Michael pun membuat keputusan untuk Lincoln membawa Sarah, Sucre, dan Roland ke Vegas Dan yang lainnya akan menangani T-Bank Misi pun mulai dilakukan Di dalam mobil, Michael diminta Belly untuk berbicara dengan Trishan karena minta uang lebih Namun yang terjadi, mereka sudah dijebak oleh T-Bank Saat yang lainnya masuk ke mobil, beruntung Mahon bisa melarikan diri Michael dan yang lainnya dibawa ke apartemen Dan tujuan T-Bank sebenarnya membutuhkan otak Michael untuk memecahkan teka-teki buku Whistler Pada mulanya, Michael tidak mau membantu T-Bank Akibatnya, Michael dijebrot dua kali Michael pun dilepas sikatan tangannya agar bisa menyusun potongan kertas itu Namun T-Bank belum menyadari ada GPS di kaki Michael dan Belly Di samping itu, Don Self sedang mencari berkas untuk melakukan perlawanan Belly Dan White atau Al Gojo sedang melakukan aksinya untuk membuat Don Self terbunuh seperti kecelakaan Ternyata, Don Self menemui Mahon yang berada di basement Mahon memberi gambaran karakter T-Bank kepada Don Self yang dimana dia adalah psikoplog cerdas Berbekal ponsel pelacak GPS, Mahon akan mencari titik lokasi Michael Sementara itu, Lincoln dan tim sudah sampai di Vegas Mereka pun memasuki kasino yang megah Namun, pihak kasino seperti mengetahui Roland Karena sebelumnya, Roland dikabarkan pernah meretas mesin kasino lain Kembali ke Michael yang mulai menyusun potongan kertasnya Tak lama, dia menemukan potongan kertas yang bertuliskan Gate dan langsung menyimpannya Lalu karena Michael belum juga menemukan jawabannya Trishan dimanfaatkan T-Bank agar Michael segera menemukan jawaban Dan Susan yang sedang mengintip, dia melihat GPS di kaki Belik Di satu sisi, akhirnya karena Michael tidak bisa melihat orang menderita Dia pun menyanggupi permintaan T-Bank Kemudian, Michael mengatakan kalau potongan-potongan kertas itu adalah sebuah denah Setelah itu, Susan memberi tahu T-Bank kalau Belik dan Michael menggunakan GPS Dan menurutnya, sebentar lagi agen federal akan mengepung tempat ini Susan juga mengatakan, kalau Michael sampai tahu dia ikut campur, maka semuanya berakhir Bahkan, Susan akan menyambut kedatangan agen federal Di sisi lain, Mahon sudah mendapat lokasi Michael dan Belik Di Vegas, Sarah menanyakan kabar Michael yang sampai sekarang belum menelponnya Nah, disinilah Lincoln mulai bercerita Michael itu sangat mirip dengan ibunya Kecerdasannya pun sama Namun, seiring umur ibunya menua, otaknya mulai melemah Lincoln kemudian mengetahui kalau ibunya mengalami gejala tumor otak atau hamartoma Nah, jadi pada saat ibunya masih kecil, dia sering mimisan lalu sempat berhenti Namun pada umur 30-an mulai kambuh lagi Kemudian, ibunya meninggal akibat pendarahan otak Kabar buruknya, Michael juga sering mimisan saat masih kecil Sempat berhenti dan akhir-akhir ini mimisan lagi Dan ibunya mereka meninggal di umur 31 Dan sekarang, Michael baru saja menginjak umur 31 Tak lama kemudian, Sucre mengabarkan kalau dia melihat Howard di meja judi Mahon yang tiba di apartemen tidak menemukan siapa-siapa di sana Dan ternyata GPS mereka sudah dilepas Namun, Michael meninggalkan origami burung dari kertas bertuliskan Gate Di kantor Gate Corporation, Susan mendatangi Andy entah apa yang akan dilakukannya Di samping itu, Michael sudah menyelesaikan susunan potongan kertasnya Dia pun menjelaskan pada T-Bank Kalau dena itu adalah bangunan tempat mereka menemukan Silla Dengan kata lain, Gate adalah akses utamanya Namun untuk lokasi Silla, Michael harus mendatangi dulu tempat itu Oleh karena itu, Michael meminta T-Bank untuk membawanya ke Gate sekarang Si Algojo tiba di sebuah rumah Dia pun melapor ke Jendral kalau Don Self tidak ada di rumahnya Namun, Jendral tidak perlu susah payah untuk mencarinya Karena Don Self langsung mendatanginya Berpindah ke Lincoln yang mendekati Howard untuk menyalin kartunya Sialnya, saat dalam proses penyalinan, memori laptop Roland penuh Di sisi lain, Susan sudah mengamankan Andy yang seringkali mengganggu T-Bank Dan tim Vegas harus mencari cara lain untuk mendekati Howard sendirian Sukre yang mengikuti Howard melihat dari pakaiannya tidak mungkin dia membawa kartu Kemungkinan kartu itu ada di kamarnya Beralih ke Don Self yang saat ini berhadapan langsung dengan Jendral Dia pun langsung memberinya berkas rahasia terkait dengan Berlin, Nigeria, dan The Comrie Group Namun Jendral mengatakan, isu-isu itu sudah kuno Dan dia tidak khawatir jika isu itu kembali diangkat Tujuan Don Self di sini adalah Mengancam Jendral dengan segala jenis keterlibatan dirinya dalam isu-isu besar Bahkan Don Self akan mengirim berkas itu ke lima pengacara di negara berbeda Untuk antisipasi bila suatu saat Jendral membunuhnya Yang membuat Jendral terkejut di sini adalah Don Self mengetahui dengan rencananya yang sedang berjalan di Laos Untuk itu Jendral menjelaskan sudah beberapa orang yang mencoba untuk menjatuhkannya Namun saat ini orang-orang itu berada di pihak Jendral Karena tergiur dengan bayaran yang tinggi Don Self langsung menegaskan kalau Jendral salah orang jika menganggap dirinya mudah dihasut Sementara itu Susan membacakan surat pengunduran diri untuk Andy Itu artinya Andy dipaksa mengundurkan diri sebagai permintaan T-Bag Emang dasar psikoplog Susan langsung membunuhnya Kemudian T-Bag membawa Michael ke ruangannya untuk mencari jawaban denah itu Sarah mencoba menggoda Howard dengan setelan seksinya Dan Sarah pun meminta izin Howard untuk berfoto di kamarnya sebagai alasan untuk menyalin kartunya Namun Sarah ditolak mentah-mentah oleh Howard Setelah Howard pergi seorang bartender memberi tahunya Kalau tipe Howard adalah pria berkepala pelontos seperti dirinya Hadeh! Oleh karena itu Sucre dipilih menjadi orang yang akan adu pedang dengan Howard Dengan kecerdasan Michael akhirnya dia menemukan akses masuk ke ruangan bawah tanah Dan saatnya untuk Sucre beraksi Howard yang melihat Sucre langsung tergoda Sucre terkejut karena Howard tiba-tiba ada di sebelahnya Sedikit basah-basi hingga Howard menawarkan bisnis kecil dengan bayaran seribu dolar Setelah itu Sucre diajak Howard untuk ke kamarnya Mau tidak mau Sucre pun menerima tawaran itu Michael dan T-Bag akhirnya turun ke lorong bawah Lalu Michael berkata T-Bag akan dikurung disini dan polisi akan menyeretnya kembali ke Fox River Benar saja Mahon langsung menjebrotnya T-Bag pun berhasil terkurung Mahon mengatakan kalau dirinya menerima pesan dari Michael sehingga sampailah di tempat ini Kembali ke Sucre yang sudah memasuki kamar Howard Tak lama Howard membuka kopernya dan Roland langsung mendapat sinyal yang sangat kuat Howard lalu menjelaskan kalau dirinya pernah bertugas satu setengah masa penerjunan di Vietnam Di sanalah dia mendapat banyak pelajaran Namun juga kehilangan satu hal yang penting Ternyata pedang milik Howard sudah diamputasi Lalu apa yang akan dilakukan Sucre Ternyata eh ternyata Sucre gede milik guys Dia diminta untuk menanam benih di istrinya Howard Tentunya itu adalah bisnis termudah dan terindah untuk Sucre Udah mamadep dapet celepot Habis itu dibayar juga seribu dolar Siapa yang tidak mau anjim Tim langsung bergerak setelah Sucre kembali Dalam perjalanan untuk pulang Roland meminta izin untuk ke toilet Tentu saja itu adalah alasan untuk si mata duitan ini meretas mesin judinya Sialnya pihak kasino menciduk Roland Karena dalam dua putaran dia juga dapat dua kali jackpot Sucre yang menyusulnya terlambat Karena Roland sudah dihampiri oleh petugas Bahkan alatnya disita oleh pihak kasino Roland menjelaskan kalau data kartu itu sudah disalin ke laptopnya Dan untuk alat itu dia bisa membuatnya lagi Kembali ke T-Bag yang masih berusaha untuk membuka gerbangnya Kemudian Michael menjelaskan bahwa ruangan di bawah itu bukanlah tempat sila Karena sebenarnya tempat sila masih jauh melewati lorong sejauh 300 meter Dan menurut Don Self itu adalah kantor jenderal Kranz Kebetulan sekali itu memastikan Michael kalau disitulah tempat sila Dan untuk rencana selanjutnya Michael perlu mendapatkan kartu terakhirnya dulu Sambil berjalan Mahon meminta seragam penyamaran untuk mengakses gedung gate dalam waktu 24 jam penuh Tak lama terdengar suara telepon di tong sampah Sudah bisa kita duga itu adalah suara Susan Di sini Susan memberikan amplop yang berisi sebagian halamannya untuk melengkapi denah tersebut Di sini Susan meminta T-Bag untuk dibebaskan Lebih dari itu ini sapaan ciri khas Susan Halo Michael Film berlanjut ke episode 8 Cerita flashback ke Chicago tahun 2001 Terlihat Lincoln sedang bersama rekanya Lincoln sedang ditugaskan oleh Krab Simon untuk membunuh seorang psikoplog Lalu Lincoln juga berkata setelah melakukan pekerjaan ini dia akan berhenti Dia tidak peduli dengan reaksi Krab Yang jelas dia ingin menyisakan sisa waktu yang dia miliki untuk anaknya Tak lama mereka melihat target yang keluar dari gedung sambil membawa koper Lalu ini yang dilakukan oleh Lincoln Setelah mendapatkan kopernya Lincoln dan rekanya langsung kabur Nah cerita itu menjadi acuan untuk rencana selanjutnya dalam mengincar kartu terakhir Tentunya kartu terakhir itu dipegang oleh Jendral Dan Lincoln akan menerapkan aksi di masa lalunya kepada Jendral Di dalam sebuah gereja Michael dan Donself menemui Susan Di sini Michael menanyakan Apa maumu dengan Sila? Susan menjawab dia mempunyai tujuan yang sama yaitu menghancurkan perusahaan Namun Michael mau tidak mau harus menerima Susan demi sisa halamanya Di markas karena mengetahui alat Roland di sita pihak kasino Michael memintanya untuk pensiun dini Dia pun diberi pilihan untuk duduk di ranjang dan menjalani sisa rencananya Atau Michael akan memberi tahu Donself agar Roland dimasukkan lagi ke dalam penjara Di luar markas Sarah meminta Michael untuk bercerita tentang mimisan yang dialaminya Namun pada awalnya Michael tidak terima karena merasa dirinya baik-baik saja Lebih dari itu Sarah begitu terkejut setelah mendengar kabar Susan yang masih hidup Sarah harus kembali lagi bekerjasama dengan orang yang menyiksanya Setelah sebelumnya bekerjasama dengan Kellerman Namun Michael meyakinkan Sarah setelah semuanya selesai Susan dan T-Bag akan mendapat ganjaran yang setimpal Sarah langsung teringat kembali saat dirinya disiksa oleh Susan Kemudian tim diberitahu Michael kalau Susan bergabung dengan mereka Terlepas dari semua kecurigaan terhadap Susan Michael meminta untuk saat ini fokus kepada General Setelah itu Lincoln menghampiri Mahon yang masih terfikirkan dengan pelaku pembunuh anaknya Kendati demikian dia menegaskan bahwa dirinya selalu fokus dalam menjalankan misinya Kemudian terlihat Roland yang sudah mendownload sesuatu dari laptopnya Datanglah Michael yang meminjam laptopnya Setelah Michael pergi Roland mengirim sebuah pesan kepada seseorang Ternyata Roland mengirimnya ke White untuk menanyakan harga Michael dan Lincoln jika diserahkan Lalu T-Bag akhirnya dibebaskan kembali oleh Susan Jadi Susan menganggap Michael dan T-Bag mempunyai kesamaan dalam bekerja Karena disini T-Bag dan Trishan akan membuat situasi yang kondusif Sedangkan Michael akan mendekati Sila Tak lama kemudian Feng datang kembali untuk menanyakan Sila Namun T-Bag belum bisa memberikannya Alhasil dia akan dihabisi Sebelum itu Susan seperti mengenali Feng Dia pun memberitahu posisinya yang sebagai penghubung antara perusahaan Dengan atasannya di operasi Copperhead Feng juga langsung peka kalau itu adalah Susan Lebih dari itu Susan mengatakan Kalau dia mengetahui harga Sila di pasar terbuka Dia pun tergiur untuk mendapatkan Sila Susan mengatakan harga Sila di pasar mencapai 200 juta dolar Namun Feng membuat kesepakatan di harga 125 juta dolar T-Bag sangat terkejut mendengar harga Sila itu Karena itu T-Bag menyarankan Susan agar berdamai dengan Sarah Demi keberhasilan mereka dalam melibatkan Michael Di markas Donself diberitahu kalau tim akan melakukan aksi tabrak lari Kemudian Lincoln menjelaskan lokasi tabrak lari itu di peta yang sudah diberi tanda Jadi rencananya saat Jendral pingsan tim akan melakukan penyalinan dan mengembalikan kartunya Dan tugas Donself membawakan ambulan di tempat penyitaan mobil di pusat kota Sementara itu Jendral mendatangkan semua pemegang kartu Di sini Jendral menjelaskan kalau Laos adalah tempat latihan mereka untuk rencana yang jauh lebih besar Tak lama White memberitahu Jendral kalau orang yang mengirimnya pesan tidak bisa dilacak Maka dari itu Jendral memerintahkan untuk memasang umpannya Di sisi lain Donself mengalihkan perhatian penjaga tempat penyitaan mobil Sementara Michael dan Lincoln mencuri mobilnya Setelah itu Susan menghubungi Donself terkait dengan pesan yang harus disampaikan Roland menyadari kalau Michael tidak lagi menggunakan GPS di kakinya Lalu kepada Sarah dia mempertanyakan mengapa Michael tidak kabur saja Kemudian Roland meminta maaf kepada Sarah soal Vegas Saat akan pergi ternyata Susan menitipkan pesan untuk Sarah melalui Donself Dan Susan meminta untuk bertemu dengan Sarah di suatu tempat Namun Sarah menyatakan kalau dirinya tidak tertarik Lalu Balik yang mempunyai firasat buruk menitipkan pesan agar Sukre menelpon ibunya di Chicago Untuk mengatakan kalau dirinya tidak mati seperti narapidana yang terkurung di dalam penjara Hingga akhirnya tim pun mulai beraksi Setelah tim berangkat, Roland mendapat pesan kalau Michael dan Lincoln dihargai 1 juta dolar Tentu saja si mata duitan ini langsung menyetujuinya Semua tim sudah berada di tempatnya masing-masing Mahon bertugas untuk menginformasikan keberangkatan jendral Michael, Sarah, dan Balik bertugas sebagai petugas medis Lalu Sukre dan Lincoln bertugas menabrak mobil si jendral Sementara itu T-Bag menanyakan jatahnya kepada Susan Yang dimana dia akan mendapat 25 juta dolar Lalu Susan berkata kalau sila bukan hanya sekedar buku hitam perusahaan Kembali ke Roland yang diminta untuk membuktikan dirinya bisa dipercaya Parahnya si Roland memberitahu White kalau ada sebuah rencana yang akan dilakukan di jalan King Willow Sebelum beraksi, Sarah mengatakan tentang gejala yang akan dialami Michael Seperti hilangnya memori jangka pendek, gangguan persepsi jarak, dan gangguan pergerakan tubuh Tak berselang lama, Mahon melihat mobil jendral sudah mulai berangkat Tim pun langsung bersiap Namun di tengah perjalanan, jendral mendapat telepon Akibatnya si jendral berputar balik Ketika Lincoln akan pergi, tiba-tiba Hasil dari misi ini menyisakan luka tembak di perut Sukre Di satu sisi, tim berdebat mempertanyakan siapa yang membocorkan rencananya Michael pun menyadari dengan melihat tanda di peta Karena orang satu-satunya yang ditinggal adalah Roland Kemudian, Michael langsung to the point kalau dirinya mencurigai Roland yang menjebak mereka Dengan berbagai macam alasan, Roland menyangkalnya Namun Michael memberikan laptopnya kembali dan menyuruhnya untuk mencari CCTV di daerah kejadian Berpindah ke Susan yang menanyakan keberadaan Michael Lebih dari itu, karena Sarah tidak tertarik dengan tawaran Susan Dia akan stay di tempat itu jika suatu saat Sarah berubah pikiran Akan tetapi, Don Self memperingatkan Susan kalau sekarang dirinya bekerja untuk Don Self Bahkan Don Self mengancamnya jika sila sudah didapatkan dan Susan masih ada di Amerika Dia akan membunuhnya Setelah Don Self pergi, Susan diberikan jadwal trafik kunjungan di kantor ini Agar bisa menyesuaikan untuk Michael menggali Namun Susan tidak membutuhkannya Akan tetapi, dibalik itu semua ini adalah rencana T-Bank untuk mengambil sidik jari Susan Dan karena Trishan bisa diajak kerjasama Dia dijanjikan 1 juta dolar setelah mendapatkan sila Lalu, untuk menghindari kecurigaan Susan, T-Bank melakukan ini Di sisi lain, Jendral diberitahu kalau tujuan Michael bukanlah untuk membunuhnya Karena bila dilihat dari berbagai sudut pandang, itu bukanlah waktu yang tepat untuk membunuhnya Di samping tim memperhatikan keadaan Sukre Don Self mengabarkan kalau GPS Roland mati Benar saja, Roland sudah kabur Ternyata, Roland sudah janjian dengan White Tentu saja Michael sudah mengantisipasi kemungkinan ini Tim pun langsung bergegas mencarinya Sementara itu, Sarah yang melihat darah Dia kembali teringat dengan sesuatu yang terjadi saat disekap oleh Susan Ternyata, ada wanita lain yang dibunuh oleh Susan Sepertinya, ini adalah salah satu alasan Sarah sangat emosi kepada Susan Kembali ke Roland yang didatangi oleh White Namun Roland kecewa karena White tidak membawa uangnya Yang dibawa oleh White adalah kematian Di samping itu, Sarah yang berubah pikiran akhirnya menemui Susan di salah satu motel Halo Sarah Tak lama, Susan pun langsung memberi Sarah sebuah cambuk Ternyata, Susan meminta Sarah untuk mencambuknya Seperti apa yang dia lakukan saat itu Terlihat juga banyak luka di punggung Susan Karena pengalamannya dalam disandra Namun Sarah tidak melakukannya Dia hanya ingin mengetahui nama wanita yang Susan bunuh saat menyelamatkan Sarah Bahkan, Sarah tidak ragu lagi untuk menggoreskan luka di leher Susan Hingga akhirnya, Susan menyebutkan wanita itu bernama Michelle Taylor Fakta terungkap Kalau Michelle membantu Sarah dengan memberikan kunci pintu sehingga Sarah bisa kabur Sambil berlalu pergi, Sarah mengatakan Jika semua ini sudah selesai, dia akan membalasnya Kembali ke Roland yang ditembak kedua kakinya Hingga akhirnya, inilah yang diterima oleh seorang pengkhianat Tak lama kemudian, datang lagi Bagi yang bertanya-tanya bagaimana Michael dan tim bisa menemukannya Jawabannya, Michael sudah memasang chip GPS di laptopnya Di dalam pertemuan para pemegang kartu General mengutarakan kalau sekelompok orang sedang mengincar kartunya General pun menyuruh asistennya untuk memanggil White Dan karena itu juga, General memerintahkan untuk memindahkan Sheila Terlihat, General yang mulai ketar-ketir Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Roland meminta maaf kepada Michael Tentu saja, itu membuat Michael terenyuh Karena selama perjalanannya, korban terus berjatuhan Lalu bagaimana rencana Michael selanjutnya dalam mendapatkan Sheila? Film berlanjut ke episode 9 Diawali dengan penyiksaan kepada White Lincoln meminta White melapor kepada General Kalau Michael dan Lincoln sudah dia bunuh Karena tidak mau melakukannya, Lincoln kembali menjebrotnya Lalu Michael berkata, walaupun White menelpon General Itu malah membuat General mengetahui White tertangkap Di satu sisi, Mahon masih memendama marahnya yang sudah menggebu-gebu General kemudian diberitahu kalau pemindahan Sheila membutuhkan waktu 3 hari Karena data yang ada di Sheila terlalu rentan Namun General menginginkan pemindahan itu dilakukan segera Menurut Lisa, pemindahan Sheila ke Banker Raven Rock adalah suatu kesalahan Karena Los Angeles adalah tempat teraman Tak lama, datanglah asistennya yang mengatakan kalau White masih hilang Karena semakin merasa terancam, General memerintahkan agar semua media membuat berita tentang Michael dan Lincoln Tujuannya agar media melakukan framing berita agar Michael dan Lincoln lebih dikenali masyarakat sebagai penjahat Di markas, tim masih mencari cara agar White buka mulut Don Self mempunyai ide agar kembali berbicara dengan White secara baik-baik Namun tentunya dia mempunyai sebuah rencana dengan koper yang dia bawa Seperti apakah rencananya? Sarah ditugaskan oleh tim untuk berbicara dengan White Lalu Don Self mengatakan kalau mayat Roland sudah dirapikan dan dimakamkan Lalu Michael menjelaskan jalur menuju Silla Yang dimana jalur itu akan melewati lorong pemanas Dan di ujung jalan itu, Whistler menandainya dengan tanda X yang belum tahu apa artinya Namun menurut Michael, itu adalah semacam tembok atau jalan buntu Makanya mereka akan membawa peralatan Masalahnya, jika itu adalah tembok, mereka tidak tahu apa yang ada di baliknya Karena sebagian halaman lagi ada di Susan Lalu ketika Sucre mencurigai Susan, Don Self menyuruhnya untuk segera menuju kantor Gate Dengan bantuan T-Bag, tim akhirnya mulai beraksi Tak lama, T-Bag dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang mendapat surat pengunduran diri dari Andy Bosnya tidak menyangka kalau Andy sampai mengundurkan diri Dia pun akan menyelidikinya yang membuat T-Bag ketar-ketir Michael dan tim pun mulai memasuki lorong pemanas Di samping itu, Susan diberitahu kalau bosnya sedang menyelidiki keberadaan Andy Namun Susan mengatakan kalau mayat Andy tidak mungkin ditemukan Lalu T-Bag menanyakan apa yang sedang Susan lakukan Susan pun menjawab, dia sedang bersiap untuk sebuah pertemuan Berpindah ke Sarah yang masih berbicara dengan White Menurut Sarah, lebih baik White menelpon jenderal untuk mengabarkan kalau Lincoln dan Michael sudah mati Namun di sini, White malah merayu Sarah untuk mencari cara lain demi menyelesaikan masalah ini Di satu sisi, Mahon sudah tidak bisa lagi menahan kesabarannya Don Self langsung menghadangnya Dia juga bercerita kalau istrinya saat hamil mengalami komplikasi yang berakibat istri dan bayinya tewas Lalu Don Self memintanya untuk bersabar karena Mahon pasti akan mendapat kesempatannya Sedangkan Tim sampai di ujung lorong dan menemukan tangga Tak lama, mereka semua mendengar ada suara gemuruh di sekitar situ Di sisi lain, White masih merayu Sarah agar dirinya dibebaskan Tentu saja, Sarah tidak mengindahkan rayuannya Kembali ke T-Bag yang didatangi oleh seorang detektif Tujuan pria ini untuk menyelidiki hilangnya Andy Sementara itu, Michael dan Tim kembali menyusuri lorong untuk menuju titik X Hingga akhirnya, Michael menemukan sumber suara gemuruh Yang diduga adalah saluran pipa utama untuk persediaan air di LA Dan mereka harus melewati pipa itu dengan menggali Di waktu yang sama, T-Bag yang sedang diintrogasi Tak sengaja detektif itu mendengar suara ketukan di bawah ruangannya Namun T-Bag cerdas dalam membuat alasan Sehingga si detektif tidak mencurigainya Lebih dari itu, T-Bag dianggap sebagai pelakunya Karena pegawai yang lain mengetahui kalau T-Bag dan Andy tidak akur Di markas, Don Self sedang menjelaskan cara yang akan dia lakukan agar White berbicara Tak lama, Mahon menanyakan ambulan yang sebelumnya digunakan Scene berpindah ke tim yang masih melakukan penggalian Setelah sekian lama menggali, Michael hanya menemukan batu granit yang tidak bisa digali oleh borpalu Oleh karena itu, Michael berpikir kembali untuk mencari jalan lain Hingga dia memutuskan untuk menembus pipa yang berisi jutaan galon air Dan Michael memerintah Lincoln untuk melakukan sesuatu Di samping itu, T-Bag memberi perumpamaan kepada detektif itu Yang intinya kalau dia dan Andy tidak ada masalah besar Tak diduga dalam keadaan tertekan, Bellic dan Lincoln keluar T-Bag beralasan kalau dirinya menyewa mereka untuk merakit raknya Sementara itu, Don Self ternyata telah merangkai kalimat yang menyebutkan bahwa ini semua sudah berakhir Kalimat tersebut diambil dari kata-kata yang ia keluarkan saat berbicara dengan Sarah Lalu, sekarang giliran Mahon untuk menyelesaikan masalahnya dengan White Setelah Don Self dan Sarah pergi, Mahon melakukan aksi balas dendamnya Sebelum membunuhnya, Mahon akan menyiksanya dulu Di samping itu, General baru menerima berita yang akan diberikan kepada media Tentang Michael dan Lincoln yang sebagai buronan Tak lama, ada yang menelponnya Ternyata, Don Self menggunakan settingan suara White untuk membuat General lengah Tiba-tiba, datanglah Susan dengan menodongkan senjatanya General pun menyuruh para penjaga termasuk Lisa untuk keluar ruangan Lalu, sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Susan? Lanjut Lincoln dan Bellic sampai di suatu tempat Ternyata, mereka berdua akan mematikan saluran air pompa utamanya Sementara itu, Sukre dan Michael sudah mengukur lubang untuk akses mereka Kemudian, Michael merasa bahagia karena airnya berhasil dihentikan Dan mereka mempunyai waktu 60 menit sebelum airnya mengalir kembali Tiba-tiba, Michael merasakan gejala yang disebutkan oleh Sarah Dalam kondisi yang lemas, Michael menyuruh Sukre untuk bekerja menggantikan dirinya Kembali ke General yang mengungkap sebuah fakta Kalau Susan ditemukan oleh General saat umur 20 tahun Yang baru saja didepak oleh Akpol Willing Lebih dari itu, Susan terlihat jinak seperti serigala yang sedang diberi makan Bahkan, General memanggilnya dengan panggilan Gadisku Hubungan apa yang sebenarnya dijalani oleh mereka berdua? Kita akan mengetahuinya nanti Kembali ke Mahon yang sudah memasang alat medis di dada White Menderita adalah mutlak untuk White saat ini Di samping itu, Tibaq teringat dengan Andy Yang menemukan beberapa ketidakcocokan di laporan penjualan Coldfavor Karena itu, Tibaq meminta Trishan untuk mendapatkan catatan penjualan dirinya Di satu sisi, Sukre berhasil melobangi pipanya Namun, itu belum selesai Karena Sukre harus melobangi pipa seberangnya lagi Yang harus sejajar dan seukuran Di samping proses melobangi pipanya Pengelihatan Michael mulai buram Michael pun memaksakan dirinya untuk membantu Sukre Mahon menelpon Pam hanya untuk sekedar menyampaikan permintaan maaf White Lalu karena pipa itu terlalu berat, Michael menyuruh dua orang untuk masuk ke dalam pipa Lincoln dan Bellic menawarkan diri untuk masuk ke dalam Beralih ke Jendral yang menanyakan kabar Amy kepada Susan Namun, siapa itu Amy? Lebih dari itu, Jendral mengajak Susan untuk kembali bersatu Karena, Laos menurutnya akan segera runtuh Dan mereka akan membangun kembali Laos sesuai keinginannya Jika itu terjadi, Susan akan dijadikan wakil Jendral sesuai janjinya Dan sekarang, Mahon membawa White ke suatu tempat dengan borgol batu yang cukup berat Tanpa banyak basa-basi, Mahon langsung mendorongnya Michael dan yang lain hampir berhasil menembus pipanya Sialnya, penyangga pipa kecil itu patah Lalu apakah rencananya gagal? Di sisi lain, T-Bag memberikan laporan bermasalah yang sebenarnya dilakukan oleh Whistler Namun di sini, T-Bag menyebut laporan itu adalah milik Andy Dengan kata lain, T-Bag memfitnah Andy kalau dia bermasalah Untuk dijadikan benteng agar T-Bag tidak terlibat masalah Cerdasnya T-Bag, dia menghasut bosnya ini untuk melaporkan kejadian yang tidak sebenarnya Agar usaha pencarian Andy dihentikan Benar saja, bosnya itu langsung berkata pada detektif untuk menghentikan penyelidikan Di samping itu, Tim masih berusaha untuk memasukkan pipa ke lubangnya Sementara, air akan segera mengalir kembali Karena tidak ada pilihan lain, tadi duga belik mengorbankan dirinya demi memasukkan pipa itu Namun tidak berhasil menyelamatkan belik Alhasil, inilah feeling buruk yang dimaksud oleh belik General kembali mengizinkan Lisa dan anak buahnya masuk ke ruangan Sepertinya, Lisa sudah mengenali Susan Kemudian Lisa berkata kalau Sila bisa dipindahkan besok Namun karena Michael dan Lincoln sudah mati Usaha pemindahan tidak perlu dilakukan lagi Disinilah Susan mengetahui kabar palsu itu Akan tetapi, General tetap ingin memindahkan Sila Demi mengantisipasi kejadian serupa yang dilakukan Michael Kembali ke Tim yang sedang berduka atas kepergian belik Film berlanjut ke episode 10 Di markas, semua Tim masih berduka atas kepergian belik Khususnya Sukre yang diberi amanah oleh belik untuk mengabari ibunya Mahon yang melerai mereka membuat kesepakatan Jika Donself tetap ingin Sila Maka kembalikan mayat belik ke ibunya Sebelum itu, Donself mengancam Sukre Jika menyentuhnya lagi, dia akan membunuhnya Namun Michael meminta Donself untuk mendapatkan sebagian halamannya lagi Oleh karena itu, Michael dan Donself kembali menemui Susan Yang langsung memberikan sebagian halamannya Kebaikan Susan ini didasari oleh kabar Sila Yang akan dipindahkan ke Pensilvania besok Disini, Michael mencurigai Susan yang tahu banyak soal perusahaan Sementara itu, Jendral dan Lisa sedang menyaksikan proses pemindahan Sila Lalu Jendral menyebutkan sebuah nama yaitu David Becker Terkait dengan keamanan Sila Namun Lisa mengatakan itu tidak perlu dilakukan Sukre masih merasakan duka Terlebih saat melihat lencana polisi yang disimpan oleh belik Di waktu yang sama, Michael sudah menggabungkan sebagian halamannya lagi Sehingga bisa disimpulkan itu adalah basement perusahaan Namun Michael merasa ada yang salah Karena simbol dan huruf yang ada di denah itu tidak masuk akal Menurut Michael, huruf C menandakan ventilasi penghangat Huruf M menandakan alat ukur Dan huruf V menandakan semacam unit kondensor Kesimpulannya, menurut logika Desain seperti ini tidak mungkin dipasang seacak itu Lalu Michael menuliskan huruf-huruf itu di papan tulis C-M-I bisa disebut juga sebagai C-M-I Atau Do You C-M-I Yang artinya Apa Kau Melihat Aku Siapa yang harus dilihat Maka dari itu, Michael menulis huruf lain yang menjadi sebuah nama Yaitu David Becker Dan David Becker adalah orang yang menggambar denahnya Itu artinya David Becker akan dicari oleh tim Michael dan perusahaan T-Bag menerima berkas dan sidik jari Susan dari Trishan Berkas itu Trishan dapatkan dari kenalannya di kepolisian Dari berkas itu juga, T-Bag mengetahui Kalau saudarinya tinggal di Riverside dan ayahnya sudah meninggal Namun di sini T-Bag terkejut Karena Trishan tiba-tiba menyebutkan nama Whistler Di sini Trishan beralasan Dia mengetahui Whistler dari Michael Kembali ke markas Tim sudah mendapatkan informasi David Becker Yang sebagai penasehat komisi perencanaan kota Bahkan tim juga mendapat informasi nama istrinya Serta alamatnya Tak lama kemudian, Michael pun kembali menjelaskan rencananya Setelah itu, Michael memerintah tim Untuk segera kembali ke lorong dan bekerja Sedangkan Michael dan Sarah akan menemui David Becker Sebelum tim pergi, tiba-tiba Michael langsung terjatuh Alhasil Michael harus dibawa ke rumah sakit Di samping itu, karena curiga T-Bag menanyakan Trishan kepada bosnya Menurut bosnya, kantor pekerja kontrak Mengirimnya sepekan sebelum T-Bag tiba Dia pun meminta profil Trishan ke bosnya ini Sebelum pergi, bosnya meminta T-Bag Untuk menggantikan Andy siang ini Dalam pertemuan bersama mitra bisnis yang baru Selang berapa lama, Susan pun datang Untuk memberitahu T-Bag Kalau Sila akan dipindahkan Namun, itu bukan kekhawatiran yang besar Karena Susan akan menunggu Michael mengambil Sila Dan dia akan merebutnya Lalu Lincoln dan Sucre kembali Untuk segera melakukan pekerjaannya Di sini, T-Bag terkejut Setelah mendengar kabar Kalau Balik meninggal Sarah berdiskusi dengan seorang dokter Yang akan menangani Michael Dan di sini, Michael menggunakan identitas palsu Sebagai Freeling Sarah kembali terkaget Saat mendengar kemungkinan Michael Memiliki penyakit genetik atau turunan Di sisi lain, Jenderal didatangi Howard Untuk menanyakan pemindahan Sila Jenderal mengatakan Pemindahan itu demi keamanan Sila Yang sebagai fondasi seluruh organisasi mereka Di satu sisi, Jenderal sudah menyiapkan Plat uang dan fasilitasnya Untuk mencetak uang sebanyak apapun Dan kapanpun yang mereka butuhkan Namun terkait pemindahan yang akan dilakukan Lisa mengatakan ada sedikit masalah Dalam membongkar keamanan yang melindungi Sila Oleh karena itu, Jenderal menyuruh anak buahnya Memanggil David Becker Mahon ternyata lebih dulu mendatangi rumah David Becker Pada awalnya, Mahon ditolak Namun setelah menyebutkan proyek Sila Dia pun diizinkan bertemu dengan David Becker Kemudian, Mahon mengaku sebagai orang perusahaan Dan Mahon ingin mengetahui desain asli David Becker Terlihat juga, Becker yang sedang merancang sebuah proyek Dengan sistem keamanan yang dia buat Kemudian, Sukrek mengungkapkan Kalau Belik pernah menyelamatkan nyawanya Saat di penjara Sona, T-Bag bersikap gila Ternyata pada saat itu, T-Bag membakar Sona Dan menyuruh semua tahanan untuk lari Keadaan menjadi kacau Sukrek sampai terinjak-injak Hingga Belik datang membantunya berdiri Mereka berdua pun memasuki pipa Untuk melanjutkan sisa halaman yang baru tersusun Akhirnya, mereka berdua berada di ruangan kosong Dan tembok yang akan mereka robohkan Sialnya, Sukrek menginjak sesuatu yang langsung mengeluarkan suara peringatan Menurut Lincoln, yang diinjak Sukrek adalah semacam peledak Jika Sukrek melepaskan injakannya Maka benda itu akan meledak Di samping itu, Sarah tidak menyangka Seluruh tim akan bersedih dengan kepergian Belik Sarah mencoba menenangkan Michael Kalau itu di luar kendalinya Tak lama, Michael pun masuk ke ruangan Untuk dilakukan identifikasi jenis penyakitnya Di sisi lain David Baker mempunyai rencana Untuk membangun kota yang sepenuhnya mandiri Tidak bergantung pada sumber dari luar Lalu Mahon berkata Kalau dirinya sudah lama bekerja di perusahaan Setelah itu, Mahon meminta bantuan Baker Untuk membaca denahnya Di sini Baker menanyakan legendanya Mahon yang mengaku sudah membaca legenda itu Dipatahkan oleh Baker Yang menyadari kalau Mahon bukanlah dari perusahaan Dengan terjebaknya Sukrek di sini Dia mulai mencurigai Susan telah menjebaknya Oleh karena itu, Lincoln langsung menyeret Susan Untuk ikut bersamanya Sementara itu, T-Bag sedang melakukan presentasi Di hadapan calon mitra Gate Corporation Di tengah presentasinya itu T-Bag menceritakan kisahnya bersama Belik saat di penjara Yang T-Bag sesalkan Kalau Belik meninggal saat masih dalam belenggu negativitas Orang berjiwa psikoplok seperti T-Bag sekalipun Bisa juga merasakan duka atas kepergian Belik Sementara itu, Michael diberitahu oleh dokter Karena riwayat penyakit keluarganya Michael diminta menjalani opname Jadi selama 2 jam Michael diharuskan menunggu di ruangan yang telah dipersiapkan Untuk mendapatkan hasil tesnya Kembali ke Mahon Di sini, dia meyakinkan Baker Kalau perusahaan telah memanfaatkannya Jika dirasa seseorang bermanfaat bagi perusahaan Maka orang itu tidak akan dilepaskan Di lain sisi, istri Baker mendengar pembicaraan mereka berdua Kemudian Baker berdalih Kalau dirinya hanya melakukan pekerjaan Sebagai spesialis teknik keamanan Mahon menjelaskan Kalau kejadian Baker sama seperti dirinya yang dulu Bermanfaat untuk perusahaan Alhasil, sampai sekarang dia tidak dilepaskan Tak lama, orang-orang perusahaan tiba di kediaman Baker Dan Mahon menduga Baker sengaja mencantumkan namanya Karena suatu alasan Jika Baker memberi tahu apa yang harus Mahon ketahui Maka dia akan membantunya Namun terlambat sudah Karena pihak perusahaan menerobos masuk Di samping itu, Susan mengatakan Dirinya tidak mengetahui Kalau ada ranjau di tempat ini Lalu, Susan mempunyai ide Agar Sukre sedikit bergerak Agar Susan meraih lubangnya Dan mencabut pin peledak Namun Sukre langsung panik dan meminta Lincoln untuk menelpon Michael Sialnya di rumah sakit, Sarah melihat ada polisi yang datang Mereka pun langsung mencari jalan keluar Namun dokter itu sebenarnya mengetahui siapa Michael Tapi dia tidak akan menyerahkan Michael Dia hanya mengkhawatirkan kesehatannya Michael yang mempunyai prinsip Tidak mempercayai siapapun Dia dan Sarah memutuskan untuk pergi Di sisi lain, Trishen tiba-tiba menemui Don Self Dan berkata kalau dia membuat kesalahan Karena dia keceplosan menyebutkan nama Whistler Nah, disinilah terungkap sebuah fakta Kalau Trishen ditugaskan oleh Don Self Untuk menyamar dan menjadi mata-mata Namun ketika Trishen akan diberi tugas lain Dia langsung menolaknya Karena Trishen merasa mampu dalam misi menjatuhkan perusahaan Di sisi lain, Mahon mendapat telepon dari Lincoln Tak sengaja dia melihat orang perusahaan Sudah berada di sekitar rumah Becker Sebelum pergi, Mahon diberitahu Kalau mereka tidak akan selamat dari tembok pertama Belum selesai berbicara Agen perusahaan sudah mendekat Dan Mahon pun langsung pergi Becker yang terkepung Akhirnya harus pasrah ditangkap oleh agen perusahaan Sebelum memasuki mobil Istri Becker memberi Mahon secari kertas Yang berkaitan dengan proyek sila Di samping itu Karena Susan menjelaskan tujuan mereka Sama-sama mendapatkan sila Dia kembali mencoba melepaskan pin peledaknya Tapi, Sukre tetap ketakutan Di markas, Mahon memberikan kertas Yang disebut legenda Untuk membantunya melengkapi dananya Disinilah Michael dengan bantuan legendanya Mendapat jawaban Yang dimana Tempat yang dimaksud oleh Sukre dan Lincoln Bukan sekedar ranjau Melainkan sebuah alarm Karena itu, Mahon langsung bergegas Menyusul Sukre dan Lincoln Beruntung, sebelum Susan mencabut pinnya Mahon keburu datang Dan Mahon pun langsung memutus dayanya Agar Sukre bisa menggeser kakinya Setelah daya itu terputus Sukre masih ketakutan Dan tidak mau menggeser kakinya Namun karena waktu jedanya 20 detik Sukre memberanikan diri menggeser kakinya Alhasil, mereka semua selamat dari ledakan Pertanyaan pun muncul Apa sebenarnya yang ada di balik tembok ini? Inilah dia Sila Don Self akhirnya mendatangkan jenazah balik Untuk diantar ke ibunya Tim kembali berduka di hadapan mayat balik Setelah itu, Sukre menelpon ibunya Dan menyampaikan pesan balik Di sisi lain, T-Bag mendapat pujian Karena dia bekerja cukup baik hari ini Dia juga mendapat profil Trishan Setelah bosnya pergi T-Bag melihat profilnya yang dimana Trishan direkomendasikan oleh Smitty Associate T-Bag sangat terkejut Setelah mendengar suara Don Self Di markas, Michael mulai menjelaskan sistem keamanan di tempat penyimpanan sila Alarm elektronik, tembok yang berserat baja, sensor berat, dan sensor suara menjadi sistem keamanan untuk melindungi sila Bahkan yang menariknya, alarm berat akan berfungsi jika ada makhluk hidup yang beratnya lebih dari 1 kilo Setelah mengetahui sistem keamanannya Tantangan pertama yaitu melewati tembok Setelah itu, mereka akan berpikir tentang cara menyeberangi lantai tanpa menyentuhnya dan tanpa suara Dengan motivasi pengorbanan balik Michael dan tim optimis bisa melakukan hal ini Kemudian, Michael mendatangi Sarah Dan Sarah mengatakan kalau Michael menderita hamartoma hipotalamus Yang dimana penyakit itu sangat langka Kabar buruknya, tumornya sudah membesar Yang membuat Michael mengalami gejala-gejala sebelumnya Bahkan menurut dokter, Michael harus dioperasi Di satu sisi, Michael harus menyelesaikan misinya dan membutuhkan waktu 2 hari Sedangkan dokter menyarankan Michael agar dioperasi besok Jika tidak, Michael bisa mati seketika Lalu, apa yang menjadi pilihan Michael? Menyelesaikan misinya dengan kemungkinan Michael bisa mati Atau melakukan operasi dan meninggalkan misinya Film berlanjut ke episode 11 Di awal film, terlihat Sukre dibantu Mahon sedang menjalankan rencananya Di samping itu, T-Bag sedang melakukan proses pemotretan Susan ala-ala cover majalah dewasa Tentu saja foto ini bukan untuk koleksi T-Bag Pasti dia sudah merencanakan sesuatu Di markas, Sarah berniat membawa Michael untuk dioperasi Akan tetapi, Michael tidak akan pergi sebelum misi ini selesai Namun setelah Sarah merayunya, Michael pun berubah pikiran Di satu sisi, Sukre dan Mahon berhasil memasukkan kamera kecil Untuk melihat kondisi ruangan sila Dalam kekhawatiran yang dirasakan Lincoln dan Sarah Di sini juga Lincoln berkata Kalau dia mempercayai Susan hanya untuk mendapatkan kartu ke-6 Namun untuk yang lainnya, tidak Di samping itu, General dan Lisa sedang membicarakan operasi pemindahan sila Bahkan, untuk mengamankan sila Mobil lapis baja, pasukan paspampres, dan tiga unit pesawat F-18 akan dikerahkan Di tengah pembicaraan, General melihat ada pesan masuk dari Susan yang mengajaknya celepot Melihat General yang tiba-tiba pergi, Lisa menduga itu berhubungan dengan Susan Sarah memberitahu Michael tentang prosedur dan operasinya nanti Yang paling parahnya, dalam pemasangan 4 pin ditengkorak kepala Michael dan setelah itu Kepala Michael akan dibor Tak lama, datanglah Don Self yang membawa satu kontainer alat yang akan digunakan Lebih dari itu, Don Self sudah mengirim orang jika suatu saat T-Bag dan Susan macam-macam Lalu, datanglah Sukre dan Mahon yang membawa rekaman ruangan sila Setelah itu, Michael menjelaskan kalau mereka akan menerobos satu tembok beton, satu tembok kaca Dan mereka akan melakukannya tanpa suara Kemudian, dengan pertimbangan dari sistem keamanan di dalam ruangan Michael akan menyeberang dari tembok beton ke kaca tanpa menyentuh lantai Dan di dalamnya, terlihat ada juga sensor panas Dan jika mereka melakukan satu gerakan yang salah Maka kamera di atas sila akan menyala dan General akan mengetahuinya Di tengah penjelasan, Michael merasakan pusing lagi Dan Michael mempertanyakan kapan Susan akan mendapatkan kartunya Nah, sudah jelas berarti Susan menjebak General untuk mendapatkan kartu ke-6 Sialnya, General sudah mengetahui kalau Susan berencana untuk mengambil kartunya Sambil menodongnya, General mencurigai kalau Susan berniat menjual kartu itu Namun fakta terungkap di sini Kalau General sudah mempunyai anak dari Susan Dan anak itu adalah Emily yang diurus oleh saudarinya Susan Karena alasan itu, General menurunkan pistolnya Namun memberikan Susan ancaman T-Bag yang sudah mengetahui Trishan adalah agen yang menyamar Dia memancing Trishan untuk mengetahui identitas sebenarnya Namun, bosnya tiba-tiba memanggil T-Bag Di sini, T-Bag diberi bonus oleh bosnya untuk liburan selama 7 hari 6 malam Tentu saja karena alasan yang lebih cuan T-Bag menolak penawaran bosnya Kembali ke markas Sarah menjelaskan kalau waktu mereka menyeberang Hanyalah 5 detik sebelum alarm sensor panas menyala Lalu Mahon mempunyai ide untuk membawa nitrogen cair agar mengatur ulang sensor panasnya Setelah itu, Mahon mencoba menenangkan Michael Kalau dia dan yang lain tidak akan mengecewakannya Sementara itu, T-Bag memberi tahu Susan kalau Trishan adalah agen FBI Di sisi lain, Feng sudah mempersiapkan uangnya untuk mendapatkan sila Tak lama, Susan menelpon Feng untuk melakukan pembicaraan Di markas, Mahon sudah mempersiapkan payung yang mengeluarkan suara di bawah 10 desibel Di satu sisi, Sukre mempertanyakan tentang keberhasilan mereka dalam menyelesaikan seluruh rencananya Di suatu tempat, Donself memberi tahu Michael kalau Susan tidak mendapatkan kartu ke-6 Tentu saja Michael kecewa karena mereka tidak bisa mendapatkan sila tanpa kartu ke-6 Lalu Donself memberi Michael sebuah informasi dari Susan Tak lama, Trishan memberi tahunya kalau pembeli sila sudah datang Donself memerintahkan untuk mengetahui apa rencana mereka Di sini, Susan berkata kalau dirinya mengalami beberapa kendala Dan agar mendapatkan sila dengan aman, dia butuh bantuannya Di samping itu, Michael mengatakan pada Sarah Kalau dirinya tidak sanggup mengorbankan yang lain untuk menjalankan misi ini Alhasil, Michael akan ikut bersama tim untuk mendapatkan sila Sebelum beraksi, Sarah menyuntikan Morfin agar Michael bisa tenang dalam 3 jam ke depan Dan sekarang saatnya untuk beraksi Sebelum dimulai, kembali ke jenderal yang berterima kasih pada Lisa karena kartu itu berhasil diamankan Terlebih dari itu, jenderal memberi perintah agar sila dipindahkan sekarang juga Di dalam kantornya, T-Bag melihat kedatangan Michael dan yang lainnya Sepertinya Michael akan tetap beraksi walaupun kartu ke-6 belum dia dapatkan Dan T-Bag langsung menelpon Susan Ternyata, Susan sudah mempunyai penawar baru sila dengan harga 200 juta dolar Sambil didengar oleh Trishan, Susan memberikan sebuah alamat kepada T-Bag Setelah mendapat alamatnya, T-Bag langsung pergi Sementara itu, Sarah terlihat berada di suatu tempat dengan membawa pistol Sebelum mendekati temboknya, Michael memperingatkan agar tim tidak membuat suara Tidak lupa juga, Michael memberi salam untuk keberhasilan mereka Misi pun mulai dilakukan Masing-masing tim bekerja dengan tugasnya masing-masing Menggunakan alat yang bisa mengeluarkan medan elektromagnetik Mereka akan menjebol temboknya Terlihat juga payung yang berguna sebagai wadah reruntuhan tembok Hingga akhirnya, tembok itu pun jebol tanpa terdeteksi Dengan penuh kehati-hatian, Sukre mempersiapkan jembatannya untuk Michael dalam menyeberang Selang berapa lama, Sukre melihat sensor panas yang berubah warnanya Dan disini gunanya nitrogen cair untuk mengatur kembali sensor itu Ketika Sukre akan mengikat ujung jembatan itu, tiba-tiba Beruntung, tabung nitrogen itu masih bisa ditangkap Sukre Masih dalam keadaan tergantung, Lincoln membantunya Di sisi lain, Trishen bersama Donself mendatangi alamat yang diberikan Susan kepada T-Bank Bermodal kemampuan dari Akademi, mereka berdua mulai memasuki rumah itu Tadi duga, mereka disambut oleh Feng dan anak buahnya Ternyata, itu adalah jebakan yang dilakukan oleh Susan Kemudian, Susan berencana akan mengeksekusi Michael dan yang lainnya setelah mendapatkan sila Bahkan, Susan sudah membawa senjata otomatis Beralih ke jenderal yang mendapat laporan kalau pesawatnya siap digunakan Sementara itu, Michael masih berusaha untuk menyeberang Namun di tengah perjalanan, Michael merasakan lagi sakit kepalanya Hingga akhirnya, Michael sampai di tembok kaca Dan dia langsung melubangi kacanya Sementara itu, Lisa mengabarkan kalau para pemegang kartu sudah bersiap Kecuali Howard yang masih berjudi di Las Vegas Lalu, jenderal berkata kalau mereka membutuhkan dukungan kepolisian untuk proses pemindahan Sebelum pergi, Lisa diberi pujian oleh jenderal Kembali ke Michael yang berhasil melubangi kacanya Namun di waktu yang sama, Lisa akan segera mempersiapkan pemindahannya Di satu sisi, Sarah memperhatikan keberangkatan Lisa dengan pengawalan Terlihat juga Susan dan T-Bag yang menantikan Michael dengan Silanya Dan sekarang, Michael sudah berada di hadapan Sila Berbeda dengan Trisen dan Donself yang bernasib sial sedang disandra oleh Feng Tiba-tiba, Michael menyalakan alarm sistem keamanan Otomatis, jenderal langsung mengetahui keberadaan Michael Alhasil, mereka kembali beradu waktu antara mendapatkan Sila Atau terciduk oleh jenderal Apakah Michael akan mendapatkan Silanya? Film berlanjut ke episode 12 Diawali oleh Susan dan T-Bag yang sedang menunggu kedatangan Michael dengan senjatanya yang disimpan di bawah meja Di samping itu, Michael masih berada di hadapan Sila Sedangkan jenderal dan dua anak buahnya hampir tiba Begitu jenderal tiba Tadi duga, rupanya Lincoln, Sucre, dan Mahon langsung menodong mereka Setelah itu, jenderal mengatakan Orang-orang tercerdas di dunia merancang sistem keamanan ini Tapi Michael dan kawan-kawan hampir mengalahkannya Lebih dari itu, jenderal mengatakan kalau Michael telah gagal Cerdasnya lagi, Michael sengaja memancing jenderal untuk mengambil kartu ke enam Dengan penuh percaya diri, jenderal menganggap kalau Michael kekurangan kartu Dan Michael langsung mengeluarkan salinan kartunya Sementara itu, Don Self dan Trisen berakting untuk mengalihkan perhatian Hingga akhirnya, ini yang terjadi Feng dan seluruh anak buahnya tewas Di samping itu, Mr. White mendatangi kantor T-Bag yang dimana Susan mengaku sebagai mantan rekan kerjanya Kemudian, bosnya ini tidak sengaja melihat adanya senjata di bawah meja Akibatnya, Susan sadar dan langsung melakukan sesuatu Seluruh pegawai termasuk bosnya dijadikan Sandra oleh mereka berdua Jenderal sangat terkejut melihat Michael yang sudah mendapatkan kelima kartunya Setelah sistem membaca ke enam kartu, Michael pun mendapatkan Sila Sekarang, tim tinggal keluar dari tempat ini Dan jenderal akan dimanfaatkan oleh mereka Penjaga ruangan jenderal memanggil bantuan karena melihat jenderal terancam Dan Michael langsung menelpon Sarah untuk memastikan tugasnya lancar Sembari duduk di kursi jenderal, Michael memperhatikan setiap oponen Sila Jenderal bertanya bagaimana mereka akan keluar dari gedung ini Sedangkan pengawalnya sudah mengunci seluruh akses keluar Namun seperti yang kita tahu, di Fox River aja Michael masuk penjara hanya untuk kabur lagi Masa di gedung ini, Michael tidak merencanakan untuk kabur Tentu saja Michael sudah memikirkan hal itu Di sisi lain, Trishen yang baru kembali Dia terkejut melihat seluruh pegawai Gate Corporation di Sandra Dan Trishen menyelinap masuk untuk membebaskan para Sandra Kembali ke tim, di sini Lincoln mempertanyakan apakah semua rancangan itu hanya untuk menyimpan nama dan laporan saja Jenderal pun bertanya balik dengan menghubungkan ayahnya Dan jenderal meminta Lincoln membuka lacinya yang berisi foto jenderal dan ayahnya Lincoln langsung teringat ucapan ayahnya kalau dia terlibat dalam grup multinasional yang disebut perusahaan Jenderal mengatakan kalau dirinya sudah mengenal ayah mereka saat Lincoln dan Michael belum lahir Lebih dari itu, jenderal memperingatkan mereka jangan sampai seperti ayahnya yang selalu gagal dalam melawan perusahaan Di sisi lain, Don Self didatangi atasannya untuk menanyakan perkembangan di lapang Dan Don Self berkata atasannya akan menjadi orang pertama yang dikabari oleh Don terkait Sila Lalu, atasannya meminta Don Self untuk langsung ke kantor Senator Delau Sebelum pergi, atasannya tidak menyangka kalau Don Self bisa menyelesaikan kasus ini Di samping banyaknya pengawal di depan pintu jenderal, Michael merasakan lagi sakit kepalanya Di satu sisi, jenderal menawarkan tim kalau dia bisa menyediakan apapun yang mereka mau Michael langsung meresponnya kalau dia hanya ingin melihat perusahaan luluh lantak dan jenderal di penjara Jenderal membalas kalau itu tidak akan pernah terjadi Berpindah ke Lisa yang sedang menghadiri agenda acaranya Tak sengaja, seorang waiters menumpahkan makanannya Karena itu, Lisa pergi ke toilet untuk membersihkan nodanya Tadi duga, Sarah sudah menunggunya dan langsung menodongkan senjata Di samping itu, semua pengawal jenderal sudah bersiap dengan senjatanya Sedangkan di dalam ruangan, jenderal mencoba membuat kesepakatan dengan Michael Tentu saja, Michael tidak menggubrisnya Tak lama kemudian, Michael menerima telepon yang ditujukan untuk jenderal Di sini, jenderal sangat terkejut karena yang dijadikan jaminan adalah Lisa Dalam todongan pistol, Lisa mengatakan kalau jenderal harus membiarkan Michael dan yang lainnya pergi membawa sila Terungkap di sini, faktanya Lisa adalah anak jenderal Karena permohonan dari anaknya itu, dengan terpaksa jenderal harus membiarkan Michael pergi Tampaknya, jenderal sudah kena mental Dia pun tidak yakin kalau Sarah akan tega menembak Lisa Namun, pernyataan itu dibantah oleh Michael Karena Sarah yang sekarang penuh dengan amarah dan dendam Karena dalam secari kertas, daftar orang-orang terdekat Sarah yang tewas menjadikannya lebih nekat Lalu rencana selanjutnya, mereka semua akan memanfaatkan transportasi untuk pemindahan sila demi kabur T-Bag dan Susan masih menunggu Michael dan yang lain muncul Karena Susan masih yakin kalau mereka tidak ada jalur lain untuk kabur Di samping itu, Trishan melihat perdebatan antara T-Bag dan Susan Dia pun mengendap-ngendap untuk membebaskan para Sandra Akan tetapi, Mr. White malah berlari tanpa intruksi Alhasil Akhirnya, Mr. White tewas tertembak Baku tembak pun kembali terjadi Sialnya, Susan dan T-Bag pun bisa melarikan diri Di samping itu, Sarah mengikat Lisa agar tidak macam-macam Di sini Lisa mencoba menyerang psikologi Sarah Namun Sarah sudah kebal dengan itu Mendengar pengawal Lisa di depan toilet Sarah memerintahkan agar Lisa berbicara baik-baik saja Bahkan untuk sekarang, Sarah berkata kalau dia siap melakukan apapun untuk menghentikan perusahaan T-Bag dan Susan mulai panik karena situasi memburuk Mereka pun membuang senjata otomatis itu ke tong sampah Tak lama, Susan berniat membunuh T-Bag Beruntung, Trishan keburu datang membawa mobil Akhirnya, T-Bag tertangkap oleh Trishan Kembali ke tim yang menjelaskan Kalau Sarah tidak akan melepaskan Lisa sebelum mereka pergi tanpa dibuntuti Karena agen perusahaan tersebar di beberapa instansi Michael mengatakan kalau sila ini jatuh ke tangan yang tepat Maka semua agen dan operasi perusahaan akan terungkap Bahkan, Lincoln yang penuh dengan amarah Sampai memperingatkan General kalau merekalah yang melakukan ini Sebelum pergi, General berkata Mau tahu apa yang ayah kalian lakukan untuk perusahaan? General mengatakan bahwa dia adalah seorang Al Gojo Ayah mereka membunuh orang-orang yang membelot dari perusahaan Lebih dari itu, General mengancam Kalau orang-orang yang dilatih oleh ayahnya akan mengejar Michael dan Lincoln Menyadari Lisa belum keluar dari toilet Para pengawal kembali menyusulnya Berhasil didobrak, Lisa ditemukan disekap di salah satu toilet Sambil lalu, Sarah memberi uang kepada si pelayan yang menumpahkan makanannya Menggunakan mobil lapis baja, tim berhasil kabur membawa sila General mendapat kabar kalau Lisa baik-baik saja Dan dia menyuruhnya untuk segera pulang sampai General mendapat kembali silanya Setelah itu, General meluapkan emosinya karena mereka kehilangan unsur kejutan taktis yang nyatanya terbaca oleh Michael Maka dari itu, jika pihak perusahaan ingin mengalahkannya Mereka harus mengubah cara beroperasi mereka menjadi sulit ditebak Di tengah perjalanan, Michael mengabari downself kalau mereka berhasil Namun di belakang mereka sudah ada mobil yang membuntutinya Berhenti di bandara, tim dibagi dua untuk melakukan pelarian Agen yang membuntutinya mendapat perintah untuk melarang penerbangan sampai Michael tertangkap Setelah itu, koordinator lapangan memerintahkan untuk fokus ke Michael dan Lincoln yang membawa silanya Michael yang bersama Lincoln menyadari kalau semua penerbangan tertunda Bahkan agen perusahaan sudah mendekat Terlihat Michael yang mengirim pesan untuk Mahon Kemudian, Mahon menelpon polisi dan melaporkan kalau ada sesuatu yang menarik di bandara Di satu sisi, Michael sudah tidak bisa kemana-mana lagi Bahkan, agen ini akan nekat menembak mereka walaupun di tempat ramai Dengan terpaksa, Michael menyerahkan tas yang diduga berisi sila Plot twistnya di sini Ternyata, para agen dicebak oleh rencana Michael Yang di mana sila tidak ada di dalam tas itu Karena sila sudah diamankan oleh Sukre Di sebuah tempat, T-Bag dalam kondisi disandra oleh Trishan Hingga T-Bag mengeluarkan kata-kata mutiara Kita terkurung oleh identitas kita sendiri Tinggal dalam penjara yang kita ciptakan sendiri Sementara itu, Michael menyerahkan silanya kepada Don Self Kemudian, Don Self mengatakan sekarang saatnya untuk dia menepati janji Setengah jam lagi akan ada mobil van yang datang untuk mengantar tim ke kantor lapangan tempat mereka bisa diproses Dan dokumen pemindahan diserahkan kepada Michael Sebelum pergi, Don Self berterima kasih karena berkat Michael dan kawan-kawan kehidupan banyak orang akan berubah Namun di sini, tatapan Michael sangat tersirat dan penuh dengan tendatanya Kembali ke jenderal yang kini kewibawaannya hilang seketika Bahkan, dia tidak mengetahui perintah apa yang harus dilakukan selanjutnya Michael berbicara dengan Lincoln terkait dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya Mereka akan berhasil melaluinya termasuk operasi yang akan dilakukan Michael Sedangkan di dalam markas, Mahon bersulang dengan Sukre atas keberhasilan mereka Lalu Sarah mengungkapkan kalau dirinya masih takut Takut setelah sejauh ini Sarah tetap akan kehilangan Michael Michael pun langsung memeluk Sarah Di sisi lain, Trishan mendatangi Don Self yang baru tiba Kemudian Don Self memperlihatkan silanya Dan dia pun menanyakan pembeli yang selalu dibicarakan oleh T-Bag dan Susan yaitu Feng Namun karena Feng sudah mati, Don Self harus mencari pembeli lain dengan Dalih untuk memberatkan kasusnya Trishan berkata mungkin T-Bag tahu soal pembelinya Di markas, Sarah mempertanyakan soal ambulan yang belum kunjung tiba Michael dan yang lainnya mulai curiga karena Don Self tidak bisa dihubungi Benar saja, kecurigaan Michael terbukti disini T-Bag terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Don Self Lalu karena penasaran, akhirnya Michael membuka dokumen pemindahan yang diberikan Don Self Tadi duga dokumen itu hanya berisi kertas kosong Itu artinya, perjalanan mereka belum selesai Seperti yang kita tahu, siapapun yang menjadi musuh Michael akan hancur Pertanyaannya, apakah kemungkinan ini diluar kendali Michael? Film berlanjut ke episode 13 Film diawali dengan tim yang tidak terima atas perlakuan Don Self Kemudian, Michael memerintahkan untuk menghubungi keamanan negara dan mencari tahu tentang Don Self Atasannya yang bernama Stanton ditelepon Don Self Di sini, Don mengatakan kalau Trishan tewas Lebih dari itu, dia berakting seolah-olah Lincoln membunuhnya Setelah itu, Don Self memaksa T-Bag untuk membantunya menemukan Susan Kembali ke markas Mahon beranggapan kalau Don Self bekerja seorang diri demi Sila Yang bernilai ratusan juta dolar Di samping Michael harus melakukan operasi Mahon menyarankan untuk pergi demi bertahan hidup Terlihat, jenderal yang mulai frustasi atas ancaman Michael Kemudian, jenderal kembali bertemu dengan para pemegang kartu Untuk melakukan rencana selanjutnya Namun karena Howard tidak terima dengan kecerobohan jenderal Inilah akibatnya Lisa terdiam melihat kelakuan bapaknya sendiri Bahkan semua pihak yang hadir merasa ketakutan Sebelum bubar, jenderal memerintahkan semua pihak untuk menggunakan asetnya mencari Sila hari ini Sementara itu, ternyata Michael sudah menyimpan Cipsila di sakunya Lalu, dia menyimpannya di atas atap toilet markas Tak lama kemudian, Michael merasakan lagi sakit kepalanya Lincoln yang datang langsung membantu Michael Di sini, Michael menyalahkan dirinya karena tidak menduga Don Self melakukan hal itu Menurut Lincoln, mereka harus segera pergi dari tempat ini Tak lama, datanglah Stanton dengan anak buahnya ke markas Dari kejauhan, Michael melihat mobil yang mengepung markas mereka Tak lama, Michael mendapat telepon dari Stanton Dia meminta Michael untuk kembali ke gudang Sebelum itu, Michael meminta jaminan Stanton karena kesepakatan sebelumnya belum terpenuhi Michael terkejut setelah Stanton menyebutkan kalau dirinya diduga telah membunuh dua agen Yaitu Trishan dan Don Self Maka dari itu, Michael merasa dirinya dijebak oleh Don Self Dan Stanton tidak mempercayainya dan akan memburu Michael seperti binatang Tim berkumpul di salah satu kamar hotel Terjadi perdebatan di antara mereka yang intinya mereka tidak terima Don Self memfitnah Tim Michael mengatakan mereka hanya perlu memancing Don Self muncul untuk membuktikan kalau Sila ada padanya Dan karena itu, Michael akan menyusun strategi baru Di satu sisi, General juga mempersiapkan pasukan untuk menangkap Don Self atau anggota tim yang lain Kembali lagi ke Michael yang masih optimis untuk menjatuhkan perusahaan Di waktu yang sama, media memberitakan kasus penyenderaan yang dilakukan oleh T-Bag dan Susan General juga sudah mengetahui berita tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk memanfaatkan Kemenhub untuk mencari keberadaan mereka berdua Tak lama, Lisa tidak menyangka kalau ayahnya tegak membunuh Howard Sedangkan Howard sendiri adalah salah satu penasehat utamanya Namun, respon General malah menyarankan Lisa untuk membuat keputusan antara risen atau lanjut Sambil mendengarkan berita, Mahon menanyakan bagaimana cara Don Self memindahkan Sila Michael menjawab, Susan Nah, dari sinilah Mahon membuat kesimpulan kalau Don Self akan menjual Sila itu Di dalam mobil, Don Self menanyakan tentang alamat yang T-Bag dapatkan melalui berkas Susan Bisa kita tebak tujuan mereka yaitu rumah saudarinya Susan Masih di kamar hotel, Michael diberi suntikan Morfin lagi oleh Sarah Setelah itu, Michael berkata mau dioperasi atau tidak, hidupnya tidak akan tenang sebelum menjatuhkan perusahaan Di sebuah dermaga, Mahon dan Lincoln masih tidak mempercayai mereka terjebak oleh Don Self Di samping itu, Susan mendatangi lokasi tewasnya Feng Tak lama, Lincoln memberi tahu Susan kalau Don Self mengkhianati mereka dan mengambil Sila Lalu Susan mengatakan kalau dirinya menjadi Don Self, dia akan mencari pembeli baru Dan karena Susan juga ingin mencarinya, dia akan bertemu Lincoln satu jam lagi Setelah itu, Susan mendapat telepon dari saudarinya Susan langsung menduga kalau Don Self berada di sana Dan Susan diminta untuk segera pulang Di satu sisi, tim akan mencari keberadaan Susan untuk membawanya kepada Don Self Michael pun membekali semua tim walkie-talkie Berpindah ke Stanton yang bertemu dengan Senator Dallow Dallow mengatakan bahwa dirinya mendukung operasi mereka Tapi cara mereka yang sangat rahasia justru merugikan pihaknya Stanton mengatakan sebaiknya kerahasiaan ini tetap rahasia agar tetap pada jalur Tak lama kemudian, datanglah seorang agen yang mengaku dari dinas Marshall Dan dia diutus oleh wakil direktur untuk menyelidiki Lincoln dan Michael Stanton pun tanpa pikir panjang langsung menerimanya Di samping itu, General sedang menyelidiki Stanton karena bekerja sama dengan Don Self Lalu, datang anak buahnya yang mengabarkan kalau Susan masih berada di Los Angeles Kembali ke tim yang berada di area taman Di sini, mereka tersebar di beberapa titik untuk menantikan kedatangan Susan Sedangkan Susan baru saja tiba dan langsung berhadapan dengan Don Self dan T-Bank Susan tidak bisa berbuat banyak karena saudari dan anaknya dalam bahaya Saat Don Self melihat daftar panggilan ponsel Susan, dia mengetahui kalau Susan berbicara dengan Michael sebelumnya Karena melihat anaknya terancam, Susan memberitahu kalau dia akan bertemu Michael C.S. setengah jam lagi Dan itu dimanfaatkan Don Self agar T-Bank memberitahu lokasinya ke kantor keamanan Setelah beberapa lama menunggu, Michael menelpon Stanton Namun Michael menyadari di telepon itu terdengar suara ambulan yang melintas di hadapannya Dia sadar kalau Stanton pasti membawa pasukan ke tempat ini Michael langsung menyuruh tim untuk segera bubar Sialnya, Lincoln tertangkap dalam pengejaran itu Kemudian, Lincoln dibawa ke gudang Dia pun langsung menyatakan dirinya dijebak oleh Don Self Namun Stanton tidak percaya karena Don Self adalah agen yang berprestasi Karena itu, Lincoln balik bertanya Apakah mungkin Don Self tidak tergiur dengan harga sila Dan kenapa Lincoln dan yang lain rela membahayakan kebebasan mereka Tim kembali berkumpul dan Mahon mengatakan Kalau dia memiliki teman di FBI yang bisa membantu mencari Lincoln Di hadapan Don Self, Susan ditelepon oleh Michael Lalu Susan mengatakan bukan dia yang menjebaknya, melainkan Don Self Dengan penuh percaya diri, Don Self mengatakan kalau dirinya lebih pintar daripada Michael Dia belum tahu aja kalau Michael sampai mengeluarkan bijunya Sebelum mengakhiri pembicaraan, Michael berkata kalau Don Self tidak akan bisa lolos Kemudian, Susan mengatakan penyalur sila bernama Vikan Karena pembelinya hanya ada lima orang di dunia ini yang tahu kegunaan sila Nah, jadi Don Self ditemani Susan akan bertemu dengan penyalurnya Sedangkan T-Bag diperintah untuk mengawasi saudari dan anak Susan Kembali ke gudang, Delo mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan data yang akan dihapus oleh Don Self Data itu berisi nama Robert Walker yang akan digunakan Don Self sebagai identitas barunya Bahkan, Delo menemukan tiket penerbangan ke luar negeri untuk besok pagi Namun sebelum itu, Delo meminta Lincoln, Michael, dan yang lainnya bersaksi atas Don Self Imbalannya, yaitu imunitas penuh Jika Lincoln tidak mau, maka Delo akan memasukkan mereka ke dalam penjara dengan keamanan maksimum Karena itu, Lincoln langsung menghubungi Michael Kepada Michael, Delo memohon untuk datang ke gudang agar mereka bisa mengakhiri ini Hingga akhirnya, Michael menyetujui permintaan Delo Namun hanya dia dan Mahon yang akan pergi ke gudang Sedangkan Sarah dan Sukre akan pergi untuk mempelajari tempat pertemuannya Di samping itu, Susan dan Don Self sedang menunggu kedatangan Vikan sebagai penyalur sila Karena lama menunggu, Don Self menelpon T-Bag untuk menodongkan pistol ke arah saudarinya Agar Susan tidak main-main Susan pun langsung memperlihatkan pesannya kalau Vikan 15 menit lagi akan tiba Di sisi lain, Sukre dan Sarah tiba di tempat pertemuan Tak lama, datanglah Mahon seorang diri Itu artinya, Michael memilih pergi ke gudang sendirian Dan Mahon menyarankan Sukre dan Sarah melakukan tugasnya masing-masing Lebih dari itu, Michael menginginkan Sarah dan Sukre aman Benar saja, Michael seorang diri datang ke gudang Namun kita dibuat curiga dengan agen yang mengaku dari dinas Marshall Di terminal Greyhound, Sarah dan Sukre sedang menunggu bis tujuannya Di sini, Sukre berkata pada Sarah Kalau Michael menganggap mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa Lalu, apakah mereka akan tetap pergi atau membantu Michael? Lanjut! Sementara itu, Stanton berbicara dengan Delo Setelah terbongkarnya kebusukan Don Self, bukan karir mereka saja yang terancam Lebih dari itu, mereka bisa sampai di penjara Tidak mau sampai di penjara, Stanton memberi saran Lebih baik langkah penghapusan dilakukan Delo pun menyetujui kalau tim harus dilenyapkan Stanton di sini memaksa Michael untuk mendatangkan yang lain Dia berdalih jika hanya mereka berdua yang bersaksi Maka yang lainnya tidak dapat imunitas Karena itu, Michael menyadari kalau kesepakatan itu sebenarnya tidak ada Hingga akhirnya, Stanton mengeluarkan pistol agar mereka mengatakan posisi yang lainnya Stanton mulai melakukan hitungan hingga inilah yang terjadi Ternyata, agen ini adalah orang perusahaan yang akan membawa Michael menghadap ke jenderal Di satu sisi, Sukre dan Sarah tiba di suatu tempat Di lain tempat, Susan dan Don Self akhirnya bertemu dengan Vikan Dia pun langsung membawa sila untuk dicek ke asliannya Kembali ke Sukre yang ternyata menyelinap masuk ke gudang Dia pun membawa pistol yang disembunyikan di sofa Saat menggiring Michael dan Lincoln, Sukre tiba tepat waktu Agen itu pun tewas dan giliran Delo yang akan dihabisi Di sini, Delo melakukan pembelaan Kalau itu adalah idenya Stanton Delo juga mengatakan ada sebuah map di dalam koper di atas meja Map itu berisi sisa-sisa terakhir operasi ini Dan jika dimusnahkan, sama saja seperti semua operasi ini tidak pernah terjadi Karena itulah, Michael membiarkan Delo untuk pergi Akhirnya, Sarah dapat bertemu lagi dengan Michael Dan Mahon pergi untuk menyelesaikan tugasnya Setelah melalui pengecekan, Vikan berkata Ada bagian yang hilang dari sila Sehingga tidak akan terjadi kesepakatan Lalu, inikah yang dikatakan lebih pintar dari Michael? Mamam! Ternyata, chip itu diambil Michael saat masih berada di ruangan jenderal Tak lama, Michael ditelepon oleh Donself yang menanyakan chipnya Michael pun berkata Ambillah Dan film pun berlanjut ke episode 14 Di awal film, cairan karbama Zepin yang saat ini akan disuntikan kepada Michael Michael mengatakan setelah mendapatkan sila Dia akan ke rumah sakit sesuai harapan Sarah Di sisi luar, Lincoln menduga ada seseorang yang masuk karena ganjel pintunya sudah terlepas Lebih dari itu, Lincoln melihat ada sebuah mobil di sisi lain Terlihat juga Sucre yang sedang membuat sesuatu Kemudian, Michael mengabari Donself kalau dia sudah siap bertemu Tak lama setelah itu, tiba-tiba Donself mengatakan kalau Michael dan tim sudah terkepung Dia juga menembakkan smoke bombnya lagi Beruntung, Lincoln keburu menciduk Donself Donself pun diseret ke dalam gudang Dan Sucre terlihat berjalan keluar membawa papan hitam Tepat setelah itu, datanglah Susan membawa senjata otomatis Dalam keadaan saling menodongkan senjata Donself mengaku kalau dirinya adalah agen yang menaati peraturan selama 17 tahun Namun, dia tidak mendapat apa-apa Akibatnya, dia melakukan hal ini untuk menjual sila ke orang yang berniat menghancurkan perusahaan Di sini, Michael masih tidak tertarik Namun, setelah mengetahui pembelinya adalah mantan anggota perusahaan yang punya dendam Michael meminta untuk dipertemukan dengan orang itu Dan Donself dipersilahkan pergi dengan Susan Setelah Donself pergi, Michael berkata kalau mereka tetap ada rencana untuk mengambil sila Sambil menunggu Mahon menyelesaikan tugasnya Ternyata, Mahon kembali bertemu dengan Leng Setelah Mahon menjelaskan apa yang dia alami Leng berkata kalau dia tidak ingin lagi terlibat dalam politik antar instansi Mahon tetap berusaha untuk membuat Leng percaya Tujuannya agar Leng bisa mempertemukan Mahon dengan seseorang yang berpengaruh di FBI yang bisa dipercaya Hingga akhirnya, Leng akan mempertemukan Mahon dengan seseorang Di samping itu, General membentuk tim khusus untuk pencarian Michael dan tim Dia juga memerintahkan untuk mencari Susan dan Donself Nah, ketika mereka ditemukan dalam jarak yang berdekatan, maka dipastikan sila ada di sana Sementara itu, T-Bag seperti peduli dengan bertanya tentang anaknya Susan Lebih dari itu, T-Bag sudah muak dianggap sebagai visi koplok Dia pun membanggakan karakternya saat menjadi cold favor Namun dirinya kembali menjadi tawanan oleh identitasnya sendiri, yaitu Theodore Begwell, seorang tahanan Lincoln dan Michael membicarakan soal kesepakatan dalam menjual sila itu Namun terlepas dari harganya yang fantastis, Michael beranggapan pembeli itu bisa saja menjadi seperti General Yang dimana, perusahaan baru akan dibangun dari sisa-sisa yang lama Setelah itu, Lincoln melihat sisa smoke bomb yang ia buang ke tong sampah Di waktu yang sama, Sukre mengabarkan kalau dirinya sudah masuk Dan Sukre diminta untuk mendapatkan alamatnya Ternyata, alamat yang dimaksud adalah keberadaan Donself dan Susan Namun tak diduga, smoke bomb itu adalah mini kamera yang langsung terhubung ke laptop Susan Sementara itu, Michael meminta dinaikkan dosis obat penenangnya Namun jika dinaikkan, efek sampingnya akan lebih berbahaya Lalu karena Michael menginginkan ikut dengan Lincoln untuk menyelesaikan rencananya Sarah berkata, sejak kapan pekerjaan mulia ini menjadi fanatisme? Dengan sedikit emosi, Michael menjawab Karena fanatisme adalah satu-satunya cara mengalahkan perusahaan Sin berpindah ke Donself dan Susan yang tiba di suatu tempat Beruntung, keberadaan Sukre tidak disadari oleh Susan dan Donself Sukre pun akhirnya keluar dari bagasi mobil itu Kemudian, Sukre mendapat alamat mereka yaitu Hotel Von Leroy Setelah itu, dia pergi sambil membawa smoke bombnya Di sisi lain, Michael yang akan menyuntikan obatnya lagi dikejutkan oleh Lincoln Di sini Michael berkata, kalau apapun hasilnya nanti, dia tidak akan menyesalinya Setelah Lincoln pergi, Michael melanjutkan kembali menyuntikan obatnya Kemudian, Michael menyimpan chipnya di atas toilet Tadi duga, Donself sudah menyembunyikan CCTV di area toilet Sehingga dia mengetahui kalau Michael menyimpan sesuatu di situ Bagi yang bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba ada CCTV di situ? Nah, kalian ingat ketika Lincoln menyisir setiap pintu gudang Ada salah satu pintu yang sudah terlepas ganjelnya? Nah, itulah tanda untuk penjelasan ini Merasa yakin kalau yang disembunyikan Michael adalah chipnya, Donself meminta Susan untuk menelpon Vikan Namun, Susan meminta Donself untuk menelpon anaknya lebih dulu Dan Susan mencoba menenangkan anaknya kalau semua ini akan segera berakhir Tak lama, Donself langsung merebut teleponnya dan berkata pada T-Bag Kalau dua jam lagi Donself tidak ada kabar, maka bunuh saudari dan anaknya Tiba-tiba, seseorang datang ke rumah itu Ternyata pria ini menawarkan Alkitab Karena pria ini memaksa, terlebih T-Bag melihat dia memakai cincin militer T-Bag langsung menduga pria ini dari perusahaan Di sebuah restoran, Mahon ternyata dipertemukan dengan Wheeler oleh Leng Di sini, Wheeler masih meragukan dengan organisasi mistis yang disebut perusahaan Terlepas dari itu, tujuan Mahon adalah mencari orang terpercaya di FBI Wheeler berkata, jika Mahon memberi informasi kredibel yang memberatkan perusahaan Maka dia sendiri yang akan mengantarnya ke Jaksa Agung Oleh karena itu, Mahon langsung menelpon Michael yang baru tiba di sekitar hotel kediaman Donself Mahon menyampaikan kalau mereka terikat syarat dan Michael harus mendapatkan sila Kemudian, Sukre memberikan smoke bombnya kepada Michael Namun, mereka tidak bisa menembakkannya Secara kebetulan, Michael melihat ada tumpukan paralon yang akan menjadi alat penembaknya Beralih ke jenderal yang masih menguasai pencarian seluruh tim Tak lama, datanglah Lisa yang memberikan surat pengunduran dirinya Karena dia sudah tahu sifat asli jenderal yang sebenarnya Sebelum pergi, tiba-tiba ayahnya berkata kalau dia mengharapkan laki-laki Otomatis, Lisa kecewa mendengar hal itu Setelah itu, Susan dan Donself ditemukan oleh pelacak wajah Dan jenderal langsung memerintahkan pasukan untuk mengambil sila dengan aman Perintah ini juga mempersilahkan pasukan untuk menembak di tempat Di samping itu, T-Bag mengintrogasi pria penjual kitab ini sambil melakukan kekerasan Di satu sisi, Rita mencoba meyakinkan T-Bag kalau pria ini hanya sebatas penjual alkitab T-Bag langsung menjelaskan cincin yang dia pakai adalah ciri Akademi Militer Angkatan 98 Namun pria ini mengatakan kalau cincin itu milik adiknya yang tewas saat bertugas T-Bag pun mulai sedikit percaya Sementara itu, Sarah dan Sukre memasuki hotel tersebut Namun si penjaga hotel tidak memberi tahu nomor kamar Susan Sehingga Sukre menyogoknya 200 dolar dan nomor kamar pun mereka dapatkan Kemudian, Sarah mengabarkan kepada Michael posisi kamar Susan Setelah mengetahuinya, Lincoln akan beraksi dengan smoke bombnya Don Self kembali menghubungi Vikan Dan ternyata pembelinya sudah mendarat Namun karena si Don Self terlalu berpikir instan Lain kali, Vikan hanya ingin mengobrol dengan Susan Setelah itu, si penjaga hotel mengabari Don Self kalau ada yang mencarinya Namun ternyata, uang lagi-lagi yang membuatnya kembali berbicara Di waktu yang sama, Lincoln dengan alat penembak rakitan sudah bersiap di gedung seberangnya Dan Michael mengakali tangganya yang mungkin digunakan oleh Don Self atau Susan Namun, darah keluar lagi dari hidungnya Susan keluar lebih dulu dari kamar hotel dan langsung terlibat baku hantam Sekarang, Lincoln yang beraksi Don Self yang melihat Susan baku hantam Dia balik lagi ke kamar Dan keluar menggunakan tangga yang sudah diakali oleh Michael Dalam pertarungan ini, sebetulnya Sukrek sudah kewalahan menghadapi Susan Namun, Sarah datang membantunya Kembali ke Susan yang disambut oleh pasukan jenderal Belum jauh berlari, sialnya Michael merasakan lagi sakit kepalanya Akhirnya, Don Self mendapatkan lagi silanya dan langsung kabur bersama Susan Sedangkan Michael diangkut oleh anggota perusahaan Lincoln yang datang hanya bisa melihat Michael dibawa oleh pihak perusahaan Memasuki kamar hotelnya, Sarah melihat laptop yang menampilkan gudang mereka Sukrek langsung menyadari chip yang disembunyikan oleh Michael Di satu sisi, Don Self dan Susan sudah tiba di gudang dan langsung menuju toilet Hingga akhirnya, Don Self mendapatkan bagian yang hilang dari Sila Tadi duga, Susan langsung menodongkan senjatanya Namun, dia diingatkan kalau saudari dan putrinya masih dalam ancaman Berpindah ke Michael yang sudah berada di ruang UKS Dalam posisi yang terikat, Michael hanya bisa pasrah Terlihat juga dokter yang menanganinya Kemudian, terlihat genggaman tangan dari seseorang yang diduga jenderal Lincoln yang baru tiba menyadari chipnya hilang Dan Sarah sangat khawatir karena Michael dalam keadaan sakit Tak lama, Mahon menelpon mereka namun kabar buruklah yang Mahon dapatkan Alhasil, mereka semua mengalami keputus asaan Di satu sisi, karena Mahon tidak mendapatkan silanya, Wheeler langsung pergi Dan Michael dimasukkan kembali ke dalam tabung Ronson Dipasang alat-alat medis, diambil sampel darah Lebih dari itu di bawah pengawasan jenderal Sementara itu, Susan dan Don Self tiba di sebuah dermaga Tak lama, T-Bag menelponnya Don Self memerintahkan untuk membunuh pria yang menghalanginya Dan T-Bag langsung melakukan persiapan untuk membunuh pria ini Saat T-Bag sudah menodongkan pistolnya Rita merayunya jika T-Bag mau bebas Maka lakukanlah sekarang juga Karena itu, T-Bag mulai berpikir dalam membunuh seseorang Biasanya langsung sat-sat si T-Bag Hingga akhirnya, T-Bag membuang senjatanya dan membebaskan Rita serta Emily Setelah itu, T-Bag mengambil pisau dan melepaskan pria ini Ternyata, pria ini sesuai dugaan T-Bag yaitu orang perusahaan Kepada General, dokter itu mengatakan Kalau Michael memiliki tumor dan kemungkinan bisa mati jika tidak diangkat Faktanya, dokter ini pernah menangani kasus seperti yang dialami Michael satu kali Tak lama kemudian, tiba-tiba Lincoln datang seorang diri ke perusahaan General pun mengajaknya untuk melihat Michael Di satu sisi, Vikan kembali bertemu dengan Susan dan Don Self Dalam pengecekan kali ini, Sila berhasil terbaca Don Self mementingkan egonya karena dia ingin langsung menemui pembelinya tanpa melalui Vikan T-Bag dalam kondisi terikat meninggalkan identitas Coldfavor dan diseret untuk berurusan dengan General Di dalam restoran, Mahon melihat perbincangan yang terjadi antara Leng dan Wheeler Kemudian Leng berkata pada Mahon kalau Jaksa Agung siap bertemu dengannya Sedikit ragu, Mahon akan mengetes kepercayaannya terhadap Wheeler dan Leng Mahon dengan terpaksa masuk ke dalam mobil yang dia curigai Melihat Leng yang gugup, Mahon berkata Tidak ada pertemuan dengan Jaksa Agung kan? Leng tidak menjawabnya Lalu, Mahon kembali berkata Terima kasih Felicia atas semua bantuanmu Kita sudah bisa menebak kalau Mahon sebetulnya diserahkan kepada Wheeler Sambil melihat ke arah Michael General menjelaskan kalau Michael akan dioperasi Namun operasi itu dilakukan dengan imbalan Jadi disini General meminta Lincoln untuk mengembalikan silat Caranya Lincoln harus bekerja dengan perusahaan agar Michael terselamatkan Sebuah berkas bernama Tom Stone 2 diberikan kepada Lincoln Apakah isi dari berkas itu? Dan apakah tanpa bantuan Michael, Lincoln mampu mengembalikan silat? Film berlanjut ke episode 15 Film diawali oleh Sarah yang baru tiba di perusahaan Dia diberitahu Lincoln kalau Michael akan mendapat perawatan disini Sarah tidak mengerti kenapa perusahaan mau membantunya Lalu datanglah General, Sarah meragukan motif dari General atas kebaikannya ini Namun General berdalih kalau itu dia lakukan karena rasa empatinya Di ruangan operasi, Sarah mendampingi Michael Lalu dokter mengatakan selama operasi Michael masih dalam keadaan sadar Sebelum dimulai, Michael masih terpikirkan silat Di samping itu, Lincoln berkata pada General kalau dia tidak akan pergi sampai Michael dioperasi General membalasnya kalau dia tidak akan memulai operasi sampai Lincoln bisa menepati kesepakatan Dan Lincoln akan didukung oleh fasilitas perusahaan dalam mengejar silat Kemudian, Lincoln mendatangi T-Bag yang tertangkap untuk memberitahu keberadaan Susan Kali ini, Lincoln tidak basah-basi dan langsung memaksa T-Bag dengan kekerasan agar buka mulut Dengan cara cabut gigi, T-Bag akhirnya mengatakan lokasi Susan Yaitu dermaga Erlington pukul 3 sore atau 30 menit lagi Sedangkan Michael akan segera dioperasi Dengan senyuman Sarah sebagai obat penahan nyeri Sarah mendapat penjelasan kalau operasi ini tidak menggunakan pisau lagi Melainkan mesin bor Lincoln yang baru keluar dari gedung dihampiri oleh Sucre Di sini Sucre tidak menyangka kalau Lincoln akan mengembalikan silat ke perusahaan Menghargai Michael, Sucre membantu Lincoln untuk mendapatkan silat Di dermaga, Susan dan Donself masih menunggu pembeli silat Sempat-sempatnya, Susan menggoda Donself dengan penampilannya Dalam perjalanan, Mahon meminta Wheeler menepi untuk buang air Namun Wheeler menolaknya karena takut Mahon melarikan diri Nah, ketika orang hukum berdebat, maka pasal akan dilibatkan Hingga di mana, Wheeler memperingatkan Mahon dengan pasal yang membolehkan dirinya menembak Mahon jika mencoba melarikan diri Kembali ke ruang operasi Sarah diberi penjelasan oleh dokter Kalau jarum-jarum yang digunakan itu untuk mengendalikan seluruh panca indera termasuk ingatan Itu sebabnya beberapa orang sebelum meninggal mengingat masa lalunya Seperti saat ini, Michael yang mengingat dirinya saat masih di Fox River Charles mengatakan kalau dirinya belum mati Michael bertanya, lalu kenapa aku disini? Sementara itu di suatu tempat, Mahon memasuki toilet yang sudah tidak digunakan Setelah dirasa aman, akhirnya Mahon pun masuk ke dalam Lalu ketika keluar, pipa toilet di sana rupanya sudah digondol oleh Mahon Kembali ke Michael yang saat ini akan melakukan prosedur dalam mengangkat tumornya Yang di mana, prosedur itu mewajibkan Michael untuk menyebutkan huruf abjad dari A sampai Z Proses pengangkatan pun dimulai Kembali ke bayangan masa lalunya Kali ini, Michael meminta maaf kepada Charles atas semua yang dia perbuat Kemudian, Michael merasa tidak percaya kalau dirinya akan kalah yang membuat semuanya sia-sia Namun, dinding yang asalnya kosong tiba-tiba penuh dengan rencana Michael saat di Fox River Menurut Charles, Michael tahu jawabannya Entah jawaban apa itu yang jelas Michael belum menyadarinya Di sisi lain, Lincoln dan Sucre bergelut dengan waktu agar tidak kehilangan jejak Susan dan Donself Dan Susan menantang Donself untuk menembaknya karena dia mengangkat telepon dari saudarinya Susan dikabari kalau T-Bag melepaskan mereka lalu T-Bag diseret oleh dua orang perusahaan Sebelum menutup teleponnya, Susan diminta untuk menjauh dari saudari dan anaknya Kemudian, Susan menduga perusahaan sudah mengetahui lokasi mereka Terlihat, Sucre dan Lincoln yang baru tiba di dermaga Namun disini, mereka hanya menemukan bercak darah dan sebuah mobil Karena itu, Lincoln menggunakan fasilitas perusahaan untuk melacak kendaraan yang pergi dari tempat ini Dan Sucre yang telah menyisir tempat ini menemukan ponsel rusak Lalu dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan mereka Orang ini melaporkan kalau ada yang datang namun bukan penjual Itu artinya, orang ini adalah orang suruhan dari pihak pembeli Di tengah perjalanan, Mahon mempertanyakan soal Leng yang berhianat Leng berdalih kalau ini hanya untuk keselamatan Mahon Secara diam-diam, Mahon mengeluarkan pipa toilet yang dia bawa Tak lama, ini yang dilakukan oleh Mahon Jendral memberi pujian kepada Sarah tentang kesetiaannya kepada Michael Lebih dari itu, Jendral mempertanyakan kesetiaan Sarah itu untuk tujuan Michael atau bersama Michael Sarah menjawab kalau tujuan dia mencari orang yang membunuh ayahnya Bahkan, Sarah juga menyampaikan kalau dirinya meragukan perlengkapan dan prosedur yang digunakan untuk operasi Michael Dan Jendral menjelaskan kalau operasi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya Dan pasien itu hidup sehat sampai sekarang Kembali ke pertemuan gaib antara Michael dan Charles Di sini Michael curhat Selama proses dalam menyelamatkan nyawa kakaknya Banyak juga korban yang kehilangan nyawanya Menurut Michael, semua ini hanya sebatas buku hitam perusahaan yang berisi nama, angka, dan laporan operasi Dan Charles mengungkapkan, tidak semua hal tampak seperti kelihatannya Setelah itu, Michael melihat kertas yang dia sobek membentuk kata sila Jadi kesimpulannya, sila bukan sebatas buku hitam perusahaan Lebih dari itu, ada sesuatu hal yang jauh lebih besar Masuk ke minimarket, Susan membeli ponsel lagi Di satu sisi, Susan mengatakan Jika Don Self mengetahui isi sila sebenarnya Maka dia akan bimbang kepada siapa dia akan menjualnya Dalam perjalanan, Lincoln mendapat laporan Kalau Susan berada di toko swalayan Lincoln pun langsung putar balik mengarah ke tempat itu Kembali ke Mahon yang masih berlari dari Wheeler dan Leng Akhirnya, Leng menemukan Mahon Namun di sini, Mahon bertindak nekat dengan membiarkan Leng untuk menembaknya Sementara, dia akan terus berlari Terbukti, Leng tidak berani menembaknya Bahkan, Leng berbohong kepada Wheeler Kalau Mahon berlari ke arah sebaliknya Sampai di toko itu Lincoln dan Sukre menanyakan keberadaan Susan kepada kasir Di sini juga, Lincoln melihat ponsel yang ditemukan oleh Sukre di Dermaga Sehingga, ketika kasir itu berbohong Lincoln memaksanya dengan cara kekerasan Alhasil, Lincoln mendapat struk belanja Susan Sesampainya di suatu tempat Susan berdebat dengan Don Self terkait latar belakang mereka masing-masing Namun, Susan menyarankan Agar tetap fokus dengan apa yang akan terjadi Sementara itu, dokter berkata pada Sarah Kalau tumor di kepala Michael sudah menyebar Nah, karena itulah dampak yang akan terjadi Mungkin Michael akan kehilangan sedikit ingatan Dan ketika Michael di alam bawah sadar melihat foto seseorang Dia langsung terkejut Yang membuat badan aslinya mengalami guncangan Suasana seketika dibuat tegang Karena ini menyangkut nyawa Michael Ternyata, foto itu mengingatkan Michael saat pertemuan para pemegang kartu Nah, dalam pertemuan itu Michael mendengar kata Bergen Setelah itu, Michael secara tidak langsung memaksakan untuk mengingat semuanya Yang membuat kondisinya semakin memburuk Akhirnya, pintu sel penjara terbuka Menurut Charles, ini saatnya bagi Michael untuk ikut dengannya Sarah yang melihat monitor khawatir dengan keadaan Michael Dia pun langsung menghampirinya Namun, Michael juga menolak untuk pergi bersama Charles Di tulisan Bergen itu, Michael membagi menjadi empat bagian Yaitu B, AR, GA, dan IN Sebelum pergi, Charles mengatakan Tidak semua hal tampak seperti kelihatannya Namun, di dunia nyata, Michael masih sekarat Hingga ingatannya memperlihatkan kisah cinta Michael dan Sarah Akhirnya, Michael tersadar kembali Lincoln mendapat informasi dari perusahaan Kalau Susan ditemukan di suatu tempat yang berjarak 3 km Di sisi lain, Susan dan Donself didatangi oleh pria yang memantau Sukre dan Lincoln sebelumnya Pria ini membawa koper yang akan digunakan untuk mengecek keaslian sila Namun, karena pria ini tidak membawa uangnya langsung Donself tidak mau memberikan sila itu Berbeda dengan Susan yang menyuruh Donself memberikan silanya Hingga akhirnya, sila itu diberikan untuk mempercepat bisnisnya Di satu sisi, Sukre dan Lincoln tiba di tempat transaksi sila Sedangkan Susan dan Donself melihat data sila yang berisikan file nuklir, bensin, angin, solar, dan bergen Seperti yang ditemukan Michael Namun, tak lama kemudian, kecerobohan Sukre membuat transaksi mereka buyar Sialnya, sila berhasil dibawa kabur oleh pria itu Lalu, Lincoln berhasil menangkap Susan dan Donself Akan tetapi, Susan tidak mau memberi tahu tentang siapa yang membawa sila Tentu saja, itu akan menjadi senjata agar Lincoln membutuhkannya Kembali ke Michael yang sudah melewati masa operasinya Di sini, Sarah melihat cairan yang digunakan dengan seri tertentu Kalimat pertama yang dikeluarkan Michael saat sadar yaitu Kau terlihat cantik Tentu saja, Sarah langsung full senyum Lalu, Sarah memberi tahu Michael kalau tumornya sudah diangkat semua Lebih dari itu, Michael terkejut saat mengetahui yang mengoperasinya adalah dokter dari perusahaan Michael mengungkapkan pada Sarah tentang bagaimana kalau sila itu bukan hanya sebatas buku hitam perusahaan Melainkan tentang sesuatu yang bagus Lalu terlintas sebuah pertanyaan Kenapa harus bersusah payah melindungi informasi dari masa lalu yang bisa saja dihapus oleh perusahaan Nah, di sini Michael memvisualisasikan kata Bergen yang pada dasarnya terdiri dari bahasa kimia B sebagai boron, AR argon, GA gallium, dan IN indium Secara teori, jika mereka bisa mencari cara untuk menyatukan elemen-elemen itu Kedalam rancangan panel surya, maka mereka bisa memanfaatkan 100% energi matahari Nah, alasan itulah bisa menjelaskan ketatnya keamanan sila Dan itu juga menjelaskan kenapa beberapa orang bersedia mengeluarkan ratusan juta dolar untuk sila Karena yang terpikirkan bukan hanya menjatuhkan perusahaan Melainkan untuk menjadi perusahaan Sucre yang meminta kepastian kepada Lincoln hanya membuatnya menyerah dengan keadaan Alhasil, Sucre mengundurkan diri dalam membantu Lincoln Lincoln melapor kepada Jendral kalau yang mengetahui pencuri sila adalah Susan dan Don Self Maka dari itu, Jendral akan menempatkan mereka dalam satu tim Mau tidak mau, Lincoln harus menyetujuinya Setelah itu, terkait soal Michael dan keluarga mereka Apakah mau Jendral yang memberitahu Michael atau Lincoln? Pria yang sekarang membawa sila ditelepon seorang wanita untuk melakukan langkah selanjutnya Pertanyaannya, siapakah wanita itu? Lincoln mendatangi Michael untuk menanyakan keadaannya Lebih dari itu, Lincoln terpaksa harus jujur kalau Michael tidak akan keluar dari sini Karena Lincoln sudah membuat kesepakatan dengan Jendral Kesepakatan itu tentang nyawa Michael yang ditukar dengan sila Bahkan sekarang, Lincoln tidak peduli walaupun sila tidak seperti dugaan mereka Pernyataan itu membuat Michael kecewa dengan Lincoln Di sini juga, Lincoln memberikan berkas yang dimana berisi sebuah fakta Kalau ibu mereka bekerja di perusahaan sebelum meninggal Dan Lincoln beranggapan kalau dirinya hanya meneruskan bisnis keluarga Tentu saja, pemikiran seperti itu tidak disukai oleh Michael Film berlanjut ke episode 16 Film diawali dengan perbincangan Lincoln dan Sarah yang berbeda tempat Karena sekarang, Lincoln bersama tim barunya berada di Miami untuk mengejar pria yang mengambil sila Ternyata, Sarah dipisahkan dari Michael entah apa tujuannya Kemudian, Lincoln mengatakan kalau sekarang dirinya satu tim bersama orang-orang yang tidak bisa dipercaya Di sini Sarah satu pemikiran dengan Michael Dia tidak yakin jika seandainya Lincoln berhasil mengembalikan sila Perusahaan akan membiarkan mereka hidup Setelah itu, datanglah Susan yang mengabarkan data ponsel orang yang membawa sila Data itu memberikan sebuah alamat klub bernama Grafton Dan Susan melanjutkan pelacakannya menggunakan sistem yang sama dengan perusahaan Di samping itu, Michael yang baru tersadar sudah berada di tempat lain Dan di luar rumah itu terlihat dua orang penjaga Michael pun langsung mempelajari tempat ini Di kamar mandinya, Michael menemukan tabung pompa air Dia juga menemukan cairan pembersih di lacinya Kemudian, Michael diberitahu kalau dirinya berada di tengah hutan yang jaraknya 100 km dari peradaban Setelah itu, Michael dikenalkan dengan seorang psikiater bernama Dr. Roger Ternyata, Roger diutus jenderal untuk menjelaskan beberapa fakta kepada Michael Sebagai permulaan, Roger mengatakan kalau ibunya bukan pernah bekerja dengan perusahaan Tapi statusnya masih bekerja dengan perusahaan Itu artinya, ibu Michael masih hidup Kali ini, Lincoln mendatangi sebuah tempat bernama Avalon Tujuan Lincoln yaitu mencari pria yang membawa Sila Namun, pegawai di sana tidak bisa membantu Lincoln Dan Lincoln akan menanyakan hal itu kepada wanita yang gerak geriknya mencurigakan Wanita ini mengaku tidak mengetahui namanya Akan tetapi, dia akan membawa Lincoln menemui pacar pria itu Kembali ke Michael yang masih berbincang dengan Roger Di sini Roger mengatakan saat Lincoln akan dieksekusi mati Ibunya berada di hutan Madagaskar tanpa adanya akses satelit Karena alasan itu, Michael menganggap ibunya memang sudah tewas 25 tahun yang lalu Dan cerita ini hanyalah fiksi Kemudian, Roger menjelaskan kalau ada jutaan hektar tanah yang ditanami jagung dan kedelai di pinggiran Cordoba Dengan riset ibunya, tanah yang asalnya gersang bisa menjadi sumber kehidupan jutaan orang Lalu, Michael meminta Roger untuk menghubungi ibunya Namun, itu akan dikabulkan setelah Michael dinyatakan siap bergabung dengan perusahaan Di suatu tempat, Lincoln menunggu kedatangan pacar dari pria yang mencuri Sila Tak lama, terlihat seorang wanita yang diduga pacarnya orang yang dicari Namun, saat Lincoln mengampirinya, tiba-tiba Faktanya, wanita ini adalah kenalan si pencuri Sila Namun, ternyata Lincoln sudah mencuri dompetnya Sampai di markas, Lincoln memerintahkan T-Bag dan Don Self untuk mendatangi alamat pacar si pencuri Di samping itu, Sarah mendatangi Jendral untuk merayunya Agar Sarah bisa menangani proses rehabilitasi Michael Namun, Jendral menolak hingga 3-7 hari lagi Setelah itu, Jendral mengatakan kalau bakat Michael dibutuhkan dalam skala global Entah apa maksudnya, yang jelas Jendral ingin memanfaatkan potensi Michael Kembali ke perbincangan Michael dan Roger Kali ini, Roger mengatakan kalau dia cukup mengenal ibunya Bahkan dia menganggap Michael dan ibunya mempunyai kecerdasan yang sama Lalu Michael bertanya, jika ibunya cerdas dan aktif dalam perusahaan Mengapa mereka masih membutuhkan Michael? Roger menjelaskan, proyek sila yang berjalan penuh akan dilakukan dalam skala global Yang artinya, perusahaan membutuhkan 2 orang untuk mengembangkan proyeknya Sebelum pergi, Michael diberi bukti foto-foto dirinya bersama Lincoln saat masih kecil Sarah yang sedang gelisah, dia mendapat pesan dari nomor yang tidak diketahui Untuk bertemu di alamat dan waktu yang tertera Di sisi lain, T-Bag dan Don Self sampai di alamat rumahnya pacar si pencuri Dan langsung melakukan penggeledahan Karena tidak menemukan apapun, Don Self akan mengkudeta rezim kepemimpinan Lincoln Bermodal dukungan dari T-Bag Berhali ke Susan yang menduga kalau aksi pencurian ini dilakukan oleh orang dalam perusahaan Karena melihat perangkat yang digunakan bisa membaca isi dari sila Tak lama, datanglah T-Bag dan Don Self Mereka berdua mengungkapkan kalau perintah Lincoln hanya terasa sia-sia Lalu Lincoln ingin perusahaan memeriksa hardis yang Don Self bawa Setelah itu, aksi pengkudetaan pun dimulai Lincoln kalah suara dan yang akan memimpin sekarang adalah Don Self Tiba-tiba datanglah Mahon Namun, kedatangannya justru membuat Lincoln mendapat satu suara Alhasil Don Self diancam jika dia berhenti mengikuti perintahnya Maka dia akan ditembak Sementara itu, Michael masih memperhatikan foto dirinya dan Lincoln saat masih kecil Roger meyakinkan Michael kalau mereka masih bisa dipertemukan Namun justru, Michael menganggap foto-foto itu adalah editan Lalu, Roger menceritakan sebelum Michael di penjara Dia melihat Michael ziarah ke makam ibunya Yang ternyata, ibunya selalu melihat penderitaan Michael setiap tahun Dan dia ingin menebusnya Akan tetapi, Michael tetap menganggap apa yang diucapkan Roger adalah bohong Sementara itu, tim sedang mencari keberadaan wanita yang menjebak Lincoln sebelumnya Lalu, mereka menyimpulkan kalau sila berencana akan dibawa ke luar negeri menggunakan kapal Mereka pun langsung bergegas untuk mencari pelakunya Terlihat, Sarah sudah berada di tempat sesuai dengan pesan yang dia terima Sesampainya di tujuan, Don Self dan Mahon mendatangi pusat informasi Karena pria ini mengaku tidak mengetahui informasi yang ditanyakan Mahon Don Self langsung mengeluarkan kartu identitasnya sebagai keamanan negara Dia menganggap tempat ini sebagai akses penyelundupan cerutu sekuba Tujuannya agar pria itu takut dan mau buka mulut Terbukti, dia langsung berkata pernah melihat wanita yang mereka maksud bersama seorang pria Perbincangan mereka hanya sebatas mengetahui tempat kapal pribadi berlabuh Saat Mahon bertanya kapan, ternyata kapalnya sudah berada di hadapan mereka Oleh karena itu, mengatasnamakan keamanan negara Tim melakukan inspeksi mendadak untuk menggeledah setiap barang bawaan penumpang Terlihat, salah satu penumpang merasa cemas Tak lama, penumpang itu langsung berlari yang membuat Mahon dan Lincoln pun mengejarnya Berhasil ditangkap, mereka hanya mendapat tiga marihuana, bukan silat Kembali ke Michael yang masih memperhatikan foto-fotonya Di satu sisi, Roger ditelepon oleh jenderal untuk mempercepat Michael dalam membuat keputusan Namun Roger mempunyai cara agar Michael cepat mengambil keputusan dengan menggunakan lobotomi Jika tidak ada hasil, jenderal yang akan memberi Roger lobotomi Di samping itu, Sarah yang sedang menunggu mendengar ada suara telepon dan langsung mengangkatnya Namun tak diduga Tiba di jalan sepi, Sarah dipertemukan dengan pemberi perintah yaitu Lisa Tanpa sepengetahuan jenderal, Lisa memberi tahu Sarah tempat Michael berada Lebih dari itu, tujuan perusahaan adalah menghancurkan pikiran Michael Kalau kata gaulnya, sisi Michael itu sedang diospek oleh perusahaan Namun caranya dengan mengatur kepribadian Michael tanpa menghilangkan kecerdasannya Terlepas dari apa tujuan Lisa sebenarnya, Sarah disuruh bergegas untuk menjemput Michael Di sisi lain, karena Don Self tidak mendapatkan apa-apa Dia mengeluarkan pistol untuk meminta data CCTV-nya Kemudian, di samping perdebatan yang terjadi antara T-Bag dan Don Self Susan masih mencari kecocokan wajah pencuri itu Tak lama, Susan mendapatkan wajah pencuri itu Namun tanpa memberi tahu tim yang lain Sarah kembali menelpon Lincoln Namun di sini, Sarah kembali kecewa dengan jawaban Lincoln Seperti tidak mempedulikan kondisi Michael Ternyata, T-Bag tetaplah T-Bag Dia dijadikan mata-mata oleh jenderal Dan memberi tahu kalau Sarah sudah mengetahui lokasi Michael Maka dari itu, jenderal tidak bisa lagi menunggu Michael dalam membuat keputusan Dan Roger diperintahkan untuk melakukannya sekarang Roger pun bertanya bagaimana jika Michael tidak bisa dibangkitkan kembali Jenderal menjawab, itulah hidup Terlihat, suntikan sudah disiapkan oleh penjaga Dan Michael sedang berada di kamar mandi Nah, di sini dia teringat dengan ramuan cute poison yang digunakan saat di Fox River Dan dia akan menggunakan rungus itu di sini Sementara itu, dalam rekaman CCTV Don Self melihat kehadiran pencuri itu dan pacarnya Di satu sisi, tim menyadari Susan telah hilang Rupanya, Susan diam-diam bertemu dengan pencuri silanya Ternyata, mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain Dari obrolan yang dilakukan, bisa disimpulkan kalau pria ini bukan dari perusahaan Kemudian, Susan mencoba membuat kesepakatan karena dia mempunyai informasi untuk memalingkan perusahaan Namun itu tidak gratis Susan meminta uang yang cukup banyak Masalah jumlah, Susan memberi waktu orang ini untuk berunding dengan atasannya Namun bosnya mempercayai orang ini untuk memberi penawaran Dan dia menawarkan Susan 10 juta dolar untuk menjauhkan perusahaan dari mereka Keluar dari kamar mandi, Michael langsung diringkus oleh penjaga Namun ketika Roger akan menyuntiknya, ada suara dari kamar mandi Ketika dicek, tiba-tiba Kejadian itu membuat keadaan berbalik Karena sekarang Michael memegang pistol Sambil menodongkan senjata, Michael meminta si penjaga untuk menyuntikkan cairan itu ke si Roger Kemudian si penjaga disuruh untuk memborgol dirinya ke tiang kasur Di samping para penjaga yang baru datang, Michael berhasil melarikan diri Mengingat rumah ini yang jauh dari peradaban, penjaga itu pun mengejarnya menggunakan kendaraan Susan yang kembali memberi tahu tim kalau dia sudah tahu siapa pembelinya Pencuri itu adalah Lawrence Wilcott yang pernah bekerja dengan perusahaan selama 10 tahun Dan Susan menyarankan tim untuk segera bergerak untuk mendatangi tempat menginapnya Wilcott Kembali ke Michael yang masih berlari menyusuri hutan Hingga akhirnya, Michael pun tertangkap kembali Namun tak diduga Michael pun akhirnya bisa pergi dengan Sarah Sementara itu, Susan dan tim sudah berada di depan penginapan Wilcott Ternyata, Wilcott sudah berada di belakang mereka Susan pun langsung menodongkan pistolnya ke arah tim Namun yang terjadi, Susan malah menembak dua pengawal Wilcott Alasan Susan yaitu ingin kehidupannya kembali daripada uang yang ditawarkan Ternyata, Wilcott lebih memilih mati daripada memberi tahu lokasi Sila Di samping Don Self yang meminta Lincoln membunuh Susan dan T-Bag yang mencegahnya Lincone dan tim akhirnya memilih meninggalkan Susan Sementara itu, Sarah meminta Michael untuk berbicara karena dari tadi Michael terus bungkam Sekalinya Michael berbicara, dia memberi tahu Sarah kalau ibunya masih hidup Kembali ke markas, Lincoln ditelepon seseorang yang tidak berbicara sedikit pun Ternyata, yang menelepon itu adalah seorang wanita parubaya yang sekaligus pemegang Sila Dan perkenalkan, wanita ini adalah ibu dari Michael dan Lincoln Siapa itu? Itu anak saya Pertanyaannya, apa tujuan ibunya terkait dengan Sila yang dia pegang? Film berlanjut ke episode 17 Di awal film, Lincoln menemukan berkas yang tertulis nama setiap masing-masing tim Ternyata, isi dari berkas itu adalah ancaman bagi orang-orang yang mereka sayang Tujuannya agar tim mengembalikan Silanya Lincoln menelpon jenderal untuk menanyakan tentang kesepakatan mereka Namun jenderal mengatakan kalau Lincoln mempunyai pesaing baru yang ternyata adalah adiknya sendiri, yaitu Michael Sebelum menutup teleponnya, jenderal memperingatkan Lincoln agar menyuruh Michael untuk sembunyi Karena jenderal sudah mengizinkan anak buahnya membunuh Michael Berpindah ke Arizona, terlihat Michael yang sedang bersama Sarah Di satu sisi, Michael kecewa karena kesepakatan yang dibuat oleh Lincoln dengan jenderal Lalu saat mereka berdua akan berangkat, tiba-tiba Seseorang terus menembaki Michael dan Sarah Beruntung mereka berdua berhasil kabur Kembali ke tim yang menyelidiki kunci yang mereka dapatkan Kunci itu dibuat oleh perusahaan bernama Hold Secure Ternyata kunci itu telah ditanami chip komputer Dan harga kunci itu sangat mahal karena sesuai dengan apa yang disembunyikan Sebuah foto seorang ibu hamil dan anaknya terus dipandangi oleh Christina Lalu anak buahnya melaporkan kalau ada seseorang yang mengakses salah satu akun di Hold Secure Setelah itu anak buahnya mengkhawatirkan Michael yang dikabarkan kabur dari perusahaan Di sini Christina mulai cemas karena sekarang dia harus berhadapan dengan kedua anaknya Setelah melakukan pelarian, akhirnya Michael dan Sarah sampai di suatu tempat Karena bingung harus kemana lagi, Sarah menyarankan agar Michael menelpon Lincoln Di samping itu Mahon sudah mengetahui lokasi dua kuncinya T-Bag bersama Don Self diperintahkan untuk ke Little Havana Mahon dan Lincoln akan pergi ke tempat kunci yang lainnya Kemudian Lincoln akhirnya ditelepon oleh Michael Dan dia langsung menyalahkan Michael karena telah menghancurkan semua rencananya Michael langsung berkata Jika rencana itu adalah mengembalikan silap pada jenderal Maka dirinya tidak bisa mendukung Lincoln Lalu dengan emosi, Lincoln mengatakan Kalau ini adalah cara untuk mengembalikan hidupnya Namun Michael tetap beranggapan jika Lincoln salah Terlebih dari itu, jika Lincoln tetap berusaha dengan rencananya Maka Michael akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya Lalu karena ada polisi, Michael langsung memberitahukan Kalau ibu mereka masih hidup Dan Michael akan menyusul Lincoln ke Miami Karena tidak ada kendaraan, Michael dan Sarah akhirnya menumpang di dalam mobil box Di rumah yang sebelumnya ditempati oleh Christina Mahon dan Lincoln akan mencari kunci lainnya Lincoln yang menyisir area bawah Dikejutkan oleh foto yang seperti sengaja ditinggalkan Dan Lincoln menyadari itu adalah ibunya Di sini juga, Mahon langsung menyimpulkan kalau Sila ada di ibunya Dalam perjalanan, Michael menceritakan kisah masa lalunya bersama Christina Dia masih belum percaya kalau ibunya adalah agen perusahaan Michael bisa yakin ibunya masih hidup Karena dia sudah melihat laporan medisnya Yang dimana ibunya adalah pasien pertama yang dikatakan jendral sebelumnya Lalu Michael menyadari kalau sekarang dirinya akan dimanfaatkan jendral Seperti memanfaatkan ibunya Dan jendral terlihat sedang dalam perjalanan bersama Oren Melihat kecerdasan dalam diri Michael Jendral berkata jika mereka bisa merekrut Michael Itu akan seperti memiliki Christina selama 30 tahun lagi Pertanyaannya dimanfaatkan dalam hal apa nantinya? Lanjut Di pertengahan jalan, mobil mereka menepi Kemudian, Oren keluar dari mobilnya dan berpindah ke mobil yang terparkir Jendral menyadari kalau ada yang tidak beres Benar saja ini yang terjadi T-Bag dan Don Self tiba di depan gereja Setelah itu, T-Bag memasuki gereja untuk mencari akses kunci yang dia bawa Tak lama, T-Bag dikejutkan oleh penjaga gereja Dengan alasan sebagai mahasiswa yang ingin melakukan penelitian T-Bag meminta izin untuk masuk ruangan di ujung sana Namun karena penjaga gereja itu membaca jiwa T-Bag gelap T-Bag pun diusir dari tempat ini Kembali ke Mahon Yang mencoba menghilangkan sidik jari Lincoln yang tertinggal di fotonya Bahkan, Lincoln tidak mengetahui lokasi foto itu diambil Dan Lincoln menganggap itu bukan ibunya Melainkan penghalang kebebasannya Di sisi lain, ketika asik bercerita Michael dan Sarah dikejutkan dengan suara sirine mobil polisi Saat mobil berhenti, terlihat seorang polisi yang mencurigakan Dia mengatakan kalau mobil barangnya melebihi muatan Dengan seenaknya, polisi itu membuka pintu gerbongnya Setelah itu, dia melihat ada yang bersembunyi di balik barang-barang Karena sopir itu tidak mau mengikutinya Dia pun ditembak Nah, dari sinilah Michael dan Sarah mengetahui ada yang tidak beres Michael tidak bisa menelpon siapapun karena tidak ada sinyal Dan mereka akhirnya akan mencari jalan keluar melalui samping Karena barang yang menghalangi pintu keluar sangat berat Michael mempunyai ide Sementara itu, Christina memberitahu Oren bahwa Jendral masih hidup Karena Christina mendengar kabar Ada helikopter dengan tenaga medis di dalamnya yang membawa Jendral Otomatis, Oren berhianat kepada Jendral Namun karena dia tidak bisa membunuh Jendral Ini yang terjadi Di samping itu, Mahon mencoba mencari jawaban tentang arti yang tersirat Dari foto yang sengaja ditinggalkan oleh Christina Tak lama, datanglah Don Self dan T-Bag Yang meminta bantuan terkait gereja yang dijaga ketat Lalu, Mahon sedikit berdebat dengan Lincoln terkait ibunya Di sini Don Self baru mengetahui Ibu Lincoln adalah mantan agen perusahaan Kembali ke Michael Yang masih berupaya untuk keluar dari mobil itu Sementara itu, tangan kanan Christina Mendesaknya untuk mulai antisipasi dengan semua yang terjadi Tak lama, Jendral pun menelponnya Saat ditanya lokasi oleh Jendral Christina berbohong Jendral sangat emosi karena menyadari Christina lah orang yang berniat membunuh dirinya Maka Jendral mengatakan kalau inilah saatnya untuk mereka bertemu Namun, Christina menyarankan agar Jendral mengumpulkan anak buahnya Putri bodohnya dan wanita simpanan yang dia sebut gila Apakah ini akan menjadi perang antara kedua kubu? Lanjut! Di sisi lain, Lincoln mendatangi lokasi yang terkandung dalam foto Hingga seseorang ada yang memanggilnya Orang ini mengantar Lincoln ke meja yang sudah disewa Sesampainya di meja, tak lama ibunya datang Itu memperjelas kalau foto itu mengandung arti pertemuan ini Hal yang pertama ditanyakan oleh Lincoln yaitu Di mana Sila? Setelah ibunya berkata Sila aman, Lincoln merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Karena pada dasarnya, Christina telah tega meninggalkan Lincoln dan Michael Bahkan bergabung dengan perusahaan Lebih parahnya lagi, Christina belum meminta maaf atas perlakuannya Sehingga, Lincoln memutuskan untuk pergi namun ditahan oleh Christina Lanjut lagi mengobrol, kali ini Christina menjelaskan Kalau perusahaan adalah tubuh yang bergerak sesuai kehendak otaknya Saat ini, perusahaan haus akan darah dan ingin berperang Karena otaknya adalah General Kranz Lebih dari itu, Christina mempunyai ambisi untuk menjadi otak dari perusahaan Yang jauh dari pertumpahan darah Jauh dari pertumpahan darah, omong kosong Ini hanya basa-basi saja agar Lincoln dan Michael berpihak kepadanya Nah, terbukti di akhir perbincangan mereka Christina menawarkan kebebasan untuk Lincoln Caranya dengan membunuh General Namun, dia butuh waktu 2 hari Lincoln yang memang menginginkan kebebasan Dia setuju dengan tawaran Christina Sementara itu, Michael masih berusaha menjebol dindingnya Berhasil melompat, Michael dan Sarah berlari Namun, si agen itu mengejarnya Ketika Mahon dan yang lainnya akan memasuki gereja Mereka melihat beberapa orang yang masuk lebih dulu Alhasil, mereka kembali menunggu momen yang tepat Setelah melihat orang-orang itu keluar Mereka pun mulai beraksi Di sini Mahon melayangkan dugaan adanya penyiksaan hewan di tempat ini Yang di mana kasus yang mereka jadikan alasan adalah pembantaian ayam Ketika mau memasuki ruangan, tiba-tiba Beruntung, T-Bag sadar lebih dulu Hingga akhirnya Mahon memasuki ruangan itu Terlihat di dalam box itu Tersimpan kartu keamanan dalam jumlah yang banyak Lebih dari itu ditemukan sejumlah senjata Sialnya, seorang penjaga berhasil membalikan keadaan Akhirnya, si bapak itu tewas tertembak Di lain tempat, Michael masih terus berlari bersama Sarah Hingga akhirnya, Michael menemukan sebuah tempat yang akan dijadikan tempat persembunyian Setelah itu, Michael meninggalkan Sarah untuk menjalankan rencananya Akhirnya, pria itu tersungkur dan kepalanya membentur ujung dinding Kemudian, Michael menemukan secari kertas yang berisi campuran huruf dan angka Dalam kondisi sekarat, Michael diberitahu Kalau yang mengirimnya bukanlah jendral Lalu, siapa yang mengirimnya? Kita akan mengetahuinya nanti Di markas, Lincoln memberitahu Tim untuk bersembunyi selama dua hari Sementara Christina akan menyingkirkan jendral Mahon menduga itu hanyalah sebuah kebohongan Dan Tim memberitahu Lincoln tentang penemuannya di gereja Mahon beranggapan Christina memberi waktu dua hari Karena ada rencana perang yang akan terjadi Karena tanggal yang tertera di kartu keamanan itu dua hari lagi Maka dari itu, Lincoln akan kembali menemui Christina Namun dengan pengawasan tim Benar saja, Lincoln sudah dalam pengawasan anak buah Christina Seorang sniper sudah bersiap di atas gedung Hingga akhirnya Christina mengeluarkan perintah Film berlanjut ke episode 18 Di awal film, bidikan snipernya terhalang oleh pohon Di satu sisi, Don Self melihat keberadaan sniper itu Mahon yang mendapat laporan langsung mengejarnya Tertangkap oleh Lincoln Sialnya malah dirinya yang tertusuk Tak lama berlari, akhirnya orang itu dapat dilumpuhkan Setelah mendapatkan ponselnya, Tim langsung tancap gas Sementara itu, Sarah dan Michael tiba di apartemen milik bestinya Sarah Namun di sini, Michael merasa cemburu dengan Sarah Yang membanggakan rekannya itu Lalu, Sarah pergi ke toilet dan menemukan test pack Lantas, apa kaitannya dengan Sarah? Akibat kejadian pengkhianatan yang dilakukan Oren General memanggil pemegang kartu lainnya Karena pada dasarnya, sila yang membuat para pemegang kartu bertahan Dan ketika sila sudah berpindah tangan Maka para pemegang kartu berpikir untuk berpindah haluan Nah, General mencium bau-bau pengkhianatan pada Stuart Lalu karena Stuart tidak memberitahu siapa pemegang sila General pun membunuhnya Mahon yang memeriksa ponsel penembak itu mengatakan Dirinya membutuhkan bantuan perusahaan Untuk mengidentifikasi nomor yang menelponnya Tak lama, General menghubunginya Di sini dia kecewa karena satu-satunya informan Atau penembak Jitu yang Lincoln temui malah dibunuh Akibatnya mau tidak mau General menekan Lincoln Untuk mendapatkan silanya hari ini Terjadi sedikit perdebatan Karena Lincoln tidak mengatakan ibunya yang memegang sila Mahon pun melerainya dengan mengatakan Jika Lincoln jujur Maka perusahaan akan memutus mereka Karena sudah tidak berguna lagi Maka dari itu, Mahon menegaskan Kalau mereka hanya membutuhkan sila Dan harus tetap pada rencana Kembali ke Michael yang sedang mencoba memecahkan kodenya Michael mendapat jawaban I-10 adalah nama jalan tempat mereka ditemukan R-4 yaitu rute 4 di jalan tersebut Dan MS adalah Michael Scofield Lalu masih ada teka-teki lain salah satunya yaitu Rockwell Dan yang membuat Michael bertanya-tanya Jika MS adalah Michael Lalu siapakah VS? Berpindah ke Christina Yang sedang bersiap untuk melakukan pertemuan Dia berkata pada anak buahnya Satu hari lagi akan ada kejadian yang langka Momen yang begitu hebat Hingga melebihi segala hal Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya Apa yang dimaksud oleh Christina? Lanjut Di samping itu Tim masih mencari informasi Tentang siapa yang memerintah penembak tersebut Di satu sisi T-Bag masih terus melayangkan protesnya Karena Lincoln tidak bisa menemukan titik terang Tak lama dia menerima pesan dari Michael Untuk menemuinya di pusat kota Lincoln bingung harus bagaimana Karena sekarang dia dan Michael berbeda arah tujuan Terlihat Michael dan Sarah yang menunggu Dan hanya Mahon lah yang memenuhi undangan Michael Di sini Mahon menjelaskan Kalau Sheila sekarang dipegang oleh ibu Michael Dan untuk mendapatkannya harus melalui ibunya Lalu Michael diberitahu Kalau dia tidak bisa bertemu dengan Lincoln Karena sekarang dia sedang sibuk bertahan hidup Lebih dari itu Mahon juga memberitahu Kalau ibunya berniat membunuh Lincoln Dan kemungkinan ibunya juga akan membunuh Michael Di sini juga Mahon menjelaskan Kalau dia dalam kondisi antara menjaga keluarganya Dan menghancurkan perusahaan Mahon pun meminta informasi Apa yang Michael ketahui Terlebih Dia juga berharap Michael dan Sarah mempercayainya Namun Michael hanya berkata Dia tetap akan menghancurkan perusahaan dengan atau tanpa Mahon Kembali ke apartemen Michael sudah bisa menebak Kalau polisi yang mengejar mereka adalah suruhan ibunya Dia menyimpulkan Jika saja polisi itu berhasil membawanya sesuai instruksi Christina Maka Michael hanya akan dipindahkan Tidak ada niatan dibunuh Namun itu tidak mengubah apapun Yang ada sekarang Michael makin ingin menjatuhkan perusahaan Kemudian Sarah menemukan kata kunci Rockwell yang berada di Miami Selatan Sementara itu tim sedang mengejar seseorang yang diduga pemberi perintah Dan menurut Donself lokasinya terlihat sangat besar Hingga akhirnya mereka sampai di depan kedubes India Terlihat Christina yang baru keluar dari mobil Lalu mereka bertiga akan masuk ke dalam Sedangkan T-Bag menjadi pengalih perhatian penjaga Sebelum pergi Mahon menyimpan sebuah kamera di dashboard mobilnya Sementara T-Bag mengalihkan perhatian penjaga Mahon dan yang lainnya menunggu momen yang pas untuk masuk Melihat kamera CCTV berputar Lalu T-Bag yang berhasil membuat penjaga memanggil bantuan Saat itulah tim mulai bergerak Sialnya T-Bag harus ditangkap oleh penjaga Namun tim berhasil masuk ke dalam Di waktu yang sama Christina bertemu dengan kedubes India Dan dia mempresentasikan isi dari sila tentang gambaran prototipe sel surya Yang dimana dengan teknik yang dia gunakan bisa menghasilkan air minum dalam hitungan detik Lalu ada tanaman biologik yang bisa bertahan hidup pada iklim terburuk Hingga berakhir di vaksin revolusioner Jadi Christina membuat kesepakatan bisnis dengan India Keuntungannya akan dibagi dua Yang dimana India akan menangani produksi dan distribusi Sedangkan Christina akan berperan sebagai mitra diam Di samping itu tim akan melakukan tindakan terakhir yang mengharuskan mereka tidak menembak siapapun agar bisa keluar Kembali ke Christina yang sedang meyakinkan Nevin untuk projeknya Dia hanya meminta Nevin untuk berpidato di hadapan para pemikir cerdas dunia besok Nah projek sel surya itu adalah solusi bagi dunia dalam krisis bumi yang mereka hadapi Namun Nevin mengatakan dokter Vincent Sedensky telah melakukan riset mengenai teori bargain Yang menurutnya itu cukup meragukan Christina menjelaskan teknologi yang dia tawarkan akan membuat negara India lebih maju 50 tahun Dan negara lain pun sudah ada ketertarikan Tapi menurut Nevin ini sangat mendadak Lalu Christina mempertegas kalau dia mendatanginya karena menghargai ayahnya Karena itu Nevin seperti berpikir kembali Tak lama anak buahnya datang memberi kabar terkait dokter Vincent Sedensky Yang meragukan teori bargain akan tiba pukul 16.30 Apakah itu adalah sinyal untuk membunuhnya? Di sisi lain Michael dan Sarah tiba di Rockwell Lalu dia menemukan sebuah mobil Ketika berhasil masuk ke dalam mobil Sarah menemukan sebuah koper Di dalam koper itu ternyata ada sebuah pistol Dan Michael mendapat kode perintah dari kertas itu tentang seseorang berinisial VS dan 1630 Yang menendakan pukul 16.30 waktu militer Kesimpulannya tujuan perintah di secari kertas itu adalah untuk memindahkan MS yaitu Michael Scofield Dan membunuh VS yaitu Vincent Sedensky Di samping itu tim mengikuti salah satu anak buah Christina Namun yang terjadi Tim di jebak oleh mereka Dan Christina meminta tangan kanannya untuk mengurus Lincoln Sementara dia akan menutup dulu kesepakatannya Tim pun dimasukkan ke dalam ruangan Akhirnya Christina mendapat kabar baik Proyeknya akan dibawa pirato oleh Nevin besok Lalu Mahon berpikir karena ini adalah kedutaan Maka dia menduga Christina tidak menginginkan adanya insiden Benar saja pintunya tidak dikunci Sambil berjalan ke arah mobil Christina tidak peduli dengan adanya Lincoln Dia lebih memikirkan rencananya terhadap Sendensky Ketika tim akan keluar, tak diduga para penjaga menciduknya Beruntung penjaga itu hanya memberikan kertas yang terjatuh milik Christina Kalian tahu apa selanjutnya? Ya, Christina, Michael, dan Lincoln akan mengejar dokter Sendensky Di tengah perjalanan, ponsel yang ada di dalam koper berbunyi Michael pun mengangkatnya Di sini Christina langsung menyadari kalau itu adalah suara Michael Begitupun Michael yang terdiam saat menyadari itu adalah suara ibunya Sesampainya di apartemen, T-Bag terlihat mengalami luka memar Karena dihajar habis-habisan oleh penjaga T-Bag kecewa karena dirinya sampai luka memar Sedangkan tim hanya membawa secari kertas Namun menurut Mahon, informasi ini akan berguna Don Self menyarankan untuk melacaknya melalui perusahaan Michael dan Sarah tiba lebih dulu di area bandara Di sini, Michael berencana untuk mendapatkan catatan penerbangan Setelah dialihkan oleh Sarah, Michael pun mendapatkan catatannya Namun ketika Michael mencari nama inisial VS, Sarah melihat ada agen yang datang Beruntung, Michael berhasil mendapat informasi terkait Vincent Sendensky Dan tim Lincoln juga sudah mendapat catatan lokasi mendaratnya Sendensky Di samping itu, Michael mendatangi pusat operasi pesawat Dia menodongkan pistol agar petugas mau menyampaikan pesan kepada pesawat yang ditumpangi oleh Sendensky Michael meminta agar pesawat itu mendarat di ujung utara landasan Serta mengikuti protokol darurat Perintah selanjutnya, Michael meminta agar petugas keamanan mengizinkan Sarah untuk memasuki landasan Sementara itu, Lincoln dan tim dengan kecepatan penuh sedang menuju bandara Michael melihat ada agen yang sedang menunggu kedatangan Sendensky Ada satu percakapan yang menarik di sini Petugas operasi mengatakan kalau Michael akan masuk penjara karena perbuatannya Michael menjawab, penjara yang mana? Dingin sekali jawabannya ya guys ya Dan ketika pesawat berhasil mendarat, Michael menodongkan pistol agar Sendensky ikut bersamanya Sialnya, Michael dan Sarah harus terlibat aksi kejar-kejaran dulu Hingga akhirnya, Michael dan Sarah terpaksa menyerahkan diri Namun saat Michael dan Sarah akan dibunuh, tiba-tiba Lagi-lagi, plot twist karena Sendensky diambil alih oleh tim Lincoln Michael pun berkata, ini belum berakhir Sementara itu, karena rasa sayang T-Bag kepada ibunya dan tentunya harta yang dijanjikan Jendral T-Bag membocorkan kalau Christina ada di Miami dan dia yang memegang silanya Mendengar informasi itu, Jendral akan pergi ke Miami Tim mencoba mengintrogasi Sendensky Di sini Sendensky berkata kalau dia ke Miami memenuhi undangan pengurus konferensi energi progresif yang digelar besok Namun ponsel Sendensky tidak ditemukan di jasnya Ya, sudah kita duga, pasti sudah diambil oleh Michael Dari ponselnya itu, terungkap Sendensky yang mengaku tidak mengenal Christina Tapi dia sempat berbalas email sekitar 20 kali Menurut Sarah, mereka bukan sebatas hanya saling mengenal Lebih dari itu, mereka bekerja sama Pertanyaannya, mengerjakan apa? Kok saya jadi curiga ya kalau si Sendensky ini turut andil dalam rencana Christina? Sarah izin untuk pergi ke toilet Di dalam toilet, Sarah melihat hasil tespeknya yang ternyata positif Namun pertanyaannya, anak dari siapa? Kok gak diperlihatkan prosesnya? Eh, lanjut! Kembali ke Christina yang masih menunggu kabar tentang Sendensky Tak lama, Michael menelponnya menggunakan nomor Sendensky Di sini, Michael secara tidak langsung hanya memberitahu kalau sekarang ibunya akan berurusan dengannya Tim sudah mengecek beberapa berkas tentang Sendensky Masih menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya orang ini? Apa kaitannya dengan proyek Sila? Film berlanjut ke episode 19 Di awal film, Sendensky masih diinterogasi oleh Tim Dan dia tetap tidak mengetahui Christina Tak lama, Lincoln ditelepon oleh Michael Dia diberitahu kalau Sendensky bukan korban tidak bersalah Karena mengenal Christina Namun, Lincoln hanya menyarankan Michael untuk pergi Setelah menutup teleponnya, Lincoln sambil emosi langsung memaksa Vincent untuk mengatakan lokasi Sila Di tempat ini, Michael membuat sesuatu untuk rencana selanjutnya Terlihat juga ponsel Sendensky disimpan di atas meja Scene berpindah ke Christina Dia merasa kebetulan karena Michael menelpon sehingga dia bisa melacaknya Di sini, Michael memulai pembicaraan dengan Vincent Sendensky Menurut Christina, Vincent adalah teman lamanya Terlebih dari itu, Christina meminta Michael untuk bertemu dan berbicara Namun, Michael tidak ingin bertemu jika Christina tidak membawa Sila Di samping itu, Christina sudah menemukan lokasi Michael Kembali ke Lincoln yang masih menginterogasi Vincent karena belum buka mulut tentang sosok dia sebenarnya Oleh karena itu, Lincoln menodongkan senjatanya Namun, Jendral lebih dulu datang dan mencegah Lincoln Di sini, sebuah fakta terungkap Bahwasannya, Vincent ini sudah bergabung dengan perusahaan selama 21 tahun Dan dia ke Miami atas undangan yang diberikan oleh Christina Lebih dari itu, dia juga bekerja dengannya Nah, karena itulah, Jendral kecewa pada Lincoln Karena tidak memberitahu jika ibunya adalah dalang dari semua ini Lalu seluruh tim disuruh untuk berlutut Kecuali T-Bag yang sudah berhianat Jendral pun menanyakan tentang keberadaan Silanya Vincent mengaku tidak mengetahui Sila itu Akan tetapi, dia mengetahui lokasi Christina menginap Nah, setelah mengetahui tempat menginapnya Lincoln diberi waktu satu hari lagi untuk mendapatkan Sila Lincoln dan Tim pun langsung pergi ke lokasi yang diberikan Vincent Sebelum pergi, Mahon merendahkan T-Bag yang berhianat kepada Tim Sementara itu, Christina sampai di tempat Michael berada Dalam pengawalan empat penjaga, Christina memasuki gedung itu Namun, Michael sudah berada di luar gedung dengan ramuan yang dia bawa Michael pun memasukkan ramuannya di celah lubang AC Saat pengawalnya menemukan ponsel Vincent Michael pun sengaja kabur agar Christina langsung mengejarnya Namun, ini yang terjadi Akhirnya, Michael berhasil menculik ibunya Ketika tersadar Christina sudah berada dalam kondisi yang terikat Lalu, di hadapannya sudah ada Michael Dimana Sila adalah pertanyaan yang pertama diajukan oleh Michael Michael mengungkapkan kalau Christina ini adalah orang yang mempunyai ambisi sangat tinggi Dia ingin selalu menjadi nomor satu dalam segala hal termasuk kekuasaan Kemudian, Christina menyapa Sarah dan langsung berpendapat kalau Lincoln membawa Michael ke arah yang salah Namun, Michael membela Lincoln walaupun bekerja dengan perusahaan Tapi itu dilakukan karena suatu alasan Setelah itu, Christina mencoba menawarkan kesepakatan kepada Michael Sebelum itu, Michael kembali menanyakan Silanya Akan tetapi, Christina tetap tutup mulut dengan informasi Silanya Lebih dari itu, Michael diserang mentalnya oleh Christina Karena di sini, Christina menyadari kalau dirinya akan dimanipulasi oleh Michael setelah memberi informasi Sila Di sisi lain, tim sudah menemukan kamar yang digunakan Christina sebelumnya Sambil membongkar semua lemari, tim kukulutus karena tidak menemukan apapun di sana Terjadi sedikit perdebatan karena Don Self mengajak T-Bag bergabung dalam tim yang sekarang menjadi pengkhianat Di satu sisi, Lincoln menemukan sejumlah peluru di laci itu Bahkan, mereka menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Christina Di antaranya yaitu surat keterangan sewa mobil dan angka pada amplop bertuliskan di MB Kembali ke Vincent yang sudah bebak belur karena masih tutup mulut terkait apa yang akan dikerjakan bersama Christina General mengingat saran dari Christina dulu yang akan meraup keuntungan menggunakan teknologi itu Caranya dengan memanfaatkan konflik yang terjadi antar negara untuk mendapat kesempatan Jika mendapatkan kesempatan itu, maka teknologi seperti persenjataan solar dan desalinisasi air akan mudah terjual Di sini Vincent mengungkit tentang perusahaan fiktif Ecofield dan penyalahgunaan dana besar-besaran Yang dimana justru hanya memberi keuntungan pada jenderal dan rekan-rekanya Bahkan di sini juga, Vincent berani mengatakan jenderal yang memiliki pemikiran sempit Tak lama kemudian, Lincoln meminta Vincent untuk memberi jawaban terkait apa yang mereka temukan Dan di MB adalah sebuah tempat bernama Dead Miami Bank Kembali ke Michael yang mulai kena mental atas ucapan Christina Di sini, Sarah menenangkannya dan meminta izin agar berbicara dengan Christina Baru saja mulai berbicara, Sarah dibuat terkejut karena Christina mengetahui dirinya sedang hamil Christina mengetahui itu karena melihat kondisi dan gerak-gerik tubuh dari Sarah Sarah kembali terkejut karena Christina mengetahui kalau Michael tidak tahu dirinya hamil Alhasil, Sarah juga kena mental dan kembali ke Michael Sementara itu, tim mendatangi di MB untuk mengakses buku deposito Namun pegawai di sana menolaknya, bahkan CCTV sudah menangkap wajah Lincoln Tak lama, pegawai itu memberi tahu kalau buku depositonya sudah diakses oleh seseorang yang baru saja keluar beberapa menit lalu Otomatis, mereka langsung mengejar pria yang membawa kopernya Ternyata, pria ini adalah tangan kanan Christina Lalu, dia ditelepon Nevin karena Christina belum memberi kabar Jika sampai jam 5 sore Christina tidak ada kabar, maka Nevin akan membatalkan kesepakatannya Kembali ke Michael yang memutuskan untuk melepas ikatan Christina Lalu, Michael memberi penawaran terakhir untuk Christina agar dibebaskan Caranya dengan memberikan sila kepada Michael dan jangan sampai Lincoln tahu Dari sinilah, Christina mulai menyerang psikologi Michael Dengan menyebutkan perbedaan antara Michael dan Lincoln Lalu hingga pada akhirnya, Christina menyebutkan kalau Lincoln bukanlah kakak kandungnya Karena ayah Michael mengadopsi Lincoln saat umurnya 3 tahun Dan orang tua kandung Lincoln bekerja juga di perusahaan lalu terbunuh dalam ledakan di Manila Bahkan, Christina berkata tidak pernah dekat dengan Lincoln layaknya ibu dan anak Terlihat, Michael sangat tersentuh setelah mengetahui semua ini Kemudian, Christina berkata kalau perasaannya pada Michael berbeda karena Michael adalah anak kandungnya Michael sangat emosi karena Christina seenaknya menyalahkan Michael yang rela memasuki penjara untuk membebaskan Lincoln Karena pada dasarnya, Lincoln lebih dari sekedar kakak bagi Michael Tidak dengan ibunya yang memilih untuk pergi Bahkan, Lincoln memberi Michael makan, tempat tinggal, dan menyekolahkannya Karena mencurigai Lincoln dalam masalah, Michael menanyakan keberadaannya Saat Michael menelponnya, Lincoln sedang dalam aksi pengejaran Sehingga, Michael mencurigai ada yang tidak beres Dan Lincoln masih berusaha mengejar pria itu Kemudian, karena Christina tidak memberi tahu lokasi Lincoln, Michael pun menyeretnya Di hadapan Sarah, Michael memaksa ibunya dengan cara kekerasan agar memberi tahu lokasi Lincoln Christina pun mengatakan Lincoln akan hadir di acara konferensi energi satu jam lagi Setelah itu, Michael menyesali perbuatan yang dia lakukan di hadapan Sarah Namun, Sarah menyuruh Michael pergi menemui Lincoln Sedangkan Sarah akan menjaga Christina Memiliki kecerdasan yang sama dengan Michael Apakah Christina juga terpikirkan cara untuk melarikan diri? Ya, jelas Dia sudah melihat keadaan sekitar dan sepertinya sudah merencanakan sesuatu Di sisi lain, T-Bag diberi pujian oleh jenderal karena telah melakukan tugasnya dengan baik Dia juga ditawari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya Namun sebelum mendapatkan itu, T-Bag akan diberi ujian terakhir Ujian itu ternyata untuk membunuh Lincoln saat menerima silanya Kembali ke Sarah yang dipanggil oleh Christina Di satu sisi, dia juga akan menjalankan rencananya Di sini, Christina sengaja memancing Sarah agar menutup pintunya Sehingga ganjal pintunya lepas Kembali ke jenderal yang memerintahkan agar bandara dan SPBU Diawasi agar Christina tidak bisa pergi dari Miami Lalu, jenderal meminta daftar nama orang-orang yang menghadiri konferensi T-Bag langsung sigap memberikan daftar itu Jenderal pun menemukan nama Nevin Banerjee Dia mengenal Nevin yang ternyata adalah anak dari Perdana Menteri yang bernama Nandu Faktanya, Nandu tertarik dengan senjata solar Karena penemuan ini, jenderal optimis kalau ini akan berakhir hari ini Di samping itu, Michael sedang dalam perjalanan untuk menyusul Lincoln Namun Lincoln masih tidak bisa mengangkat teleponnya karena masih dalam aksi pengejaran Sementara itu, Christina sudah berhasil membuka ikatannya dan ini yang terjadi Masih dalam pengejaran pria yang membawa kopernya Hingga di mana, Mahon melihat gedung yang dijadikan tempat digelarnya acara konferensi energi Di sini juga, Mahon melihat mobil yang sesuai dengan surat rental yang dia temukan Emang dasar beban Belum juga Mahon mendapat kesimpulan Lincoln malah mengambil kartu aksesnya dan berlari ke arah gedung Di satu sisi, Downey menelpon Christina untuk memastikan rencananya berjalan lancar Christina pun akhirnya mengikat Sarah Terlihat juga Michael yang sampai di gedung konferensi Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Nevin mendapat telepon dari Christina Itu meyakinkan Nevin untuk melakukan pidatonya Acara pun akan segera dimulai Terlihat si Downey yang membawa kopernya melintas di keramaian Di sisi lain, Mahon dan Donself yang memeriksa isi mobil sewaan itu Menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya dijebak Namun, Lincoln sudah terlanjur memasuki gedung Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore Dan Jendral menyaksikan berita jika acara konferensi akan dihadiri oleh Nevin dan Nandu Melihat berita itu, Jendral menyimpulkan kalau ini semua adalah rencana Christina Karena yang dibutuhkan untuk meraup keuntungan dari Sheila adalah memicu perang global Vincent masih berani mengatakan kalau Jendral sudah kalah Alhasil, T-Bag diperintah untuk membunuhnya Melihat entengnya T-Bag membunuh orang Jendral merasa yakin kalau T-Bag bisa diandalkan Berpindah ke Michael yang memasuki gedung melalui pintu belakang Seiring berjalannya acara, Lincoln mencoba mencari keberadaan Downey Dan di waktu yang sama, Nevin akan melakukan pidatonya Namun belum lama berpidato, ini yang terjadi Seketika, keadaan menjadi tidak terkendali Dan penembak itu meletakkan sebuah peluru di sebelah senjatanya Dalam situasi yang berantakan ini, Michael baru tiba dan menyusul Lincoln Setelah menemuinya, Michael berkata Ibu yang merencanakan ini semua Benar saja, Downey adalah eksekutor rencana Christina Yang dimana kamar hotel yang digeledah Lincoln sudah disetting Agar sidik jarinya tertinggal di peluru Dan Downey juga mengatakan kalau Michael berada di gedung itu bersama Lincoln Polisi berdatangan Para pengunjung mulai dievakuasi Dan peluru ini apakah berhasil memenjarakan Lincoln dan Michael? Film berlanjut ke episode selanjutnya Situasi semakin menegangkan Lalu ada seorang pengunjung yang menunjuk ke arah Michael dan Lincoln sebagai pelakunya Kesalahan yang Lincoln buat lagi, dia memegang senjatanya tanpa sarung tangan Polisi pun berbondong-bondong mengejarnya Sedangkan di luar gedung, protokol darurat sudah dilakukan Karena kegagalan ini juga, Mahon khawatir jenderal mengetahuinya Dan orang-orang terdekat setiap tim akan terancam Michael dan Lincoln masih berlari mencari jalan keluar Mereka sementara bersembunyi di area dapur Michael langsung menelpon Mahon dan mengatakan jika silah hilang Setelah itu, Don Self memberi tahu apa yang dia lihat untuk dijadikan jalan keluar Karena melihat cucian, Michael menganggap ada laundry di sekitar situ Dan Michael akan menggunakan jalur atap untuk keluar dari sini Sebelum bergerak, Michael memberi tahu jika Mahon ingin bebas dari perusahaan Maka datanglah ke apartemennya Karena Sarah sedang menahan Christina Sementara itu, jenderal sudah mengetahui berita kegagalan tim Bahkan yang dijadikan tersangka adalah Lincoln dan Michael Jenderal pun emosi karena menyadari mereka dipermainkan oleh Christina Lalu, jenderal pun memberi perintah untuk menyelamatkan Michael dan Lincoln Karena jika ditangkap polisi, jenderal khawatir mereka akan membuat pernyataan yang memojokannya Di sisi lain, Michael dan Lincoln terpaksa harus berlari melewati lobi untuk naik ke atap Alhasil, mereka kembali dikejar polisi Kemudian, agar mempersempit area pelarian mereka Kepala polisi menyuruh pihak hotel untuk mengunci semua pintunya Michael masih mencari ventilasi laundry untuk melarikan diri Di samping itu, melalui komputer, pintu semua hotel berhasil terkunci Akibatnya, Michael dan Lincoln terperangkap di lantai atas Berpindah ke Christina yang melihat berita jika aksi pembunuhan ini didalangi oleh Tiongkok Itu akan memicu perang antar negara Dan ternyata, Downey sudah merencanakan semua ini dengan menyimpan dokumen Tiongkok agar menjadi isu global Namun, Christina masih menyesali seandainya Michael tidak terkena dampaknya Karena Michael adalah anak satu-satunya Michael kembali menelpon Downself untuk mencari tahu cara yang akan digunakan polisi untuk menyerbu mereka Oleh karena itu, Downself menggunakan identitasnya sebagai keamanan negara untuk berpartisipasi dalam penyerbuan Dari sini, Downself mengetahui cara yang akan digunakan yaitu menembakkan gas tanpa warna dan bau Sementara itu, terlihat Sarah masih dalam kondisi terikat Tak lama datanglah Mahon yang langsung menyelamatkannya Sarah diberitahu kalau Michael dan Lincoln divitnah oleh Christina Namun, Sarah dilarang untuk ikut bersama Mahon karena di sana banyak polisi Jadi, Sarah memilih untuk tetap di sini Walaupun Christina mengetahui lokasinya Sementara itu, di hadapan Nandu Banarji Christina berpura-pura berduka atas kematian anaknya Lalu, Nandu sudah mendengar berita kalau ini dilakukan oleh negara Tiongkok Dan timbulah pertanyaan tentang bagaimana membalasnya Dari sinilah, Nandu tertarik dengan teknologi senjata solar untuk membalas negara Tiongkok Walaupun sudah merasakan aroma cuan yang sangat besar Tapi Christina seolah-olah menahan Nandu agar tidak menggunakan teknologi itu hanya untuk membalaskan dendamnya Di balik Nandu yang emosinya memuncak Di dalam hati Christina pasti Yes, yes cuan badak Di samping itu, dua petugas kepolisian sedang menyisir setiap lantai untuk mencari keberadaan Michael dan Lincoln Michael pun diberitahu oleh Don Self kalau petugas sudah mencapai lantai 3 atau 4 Di satu sisi, Michael melihat sesuatu yang langsung memunculkan idenya Namun Lincoln di sini baru merasa dirinya seorang pecundang Karena dalam kurun waktu 5 tahun, Lincoln dituduh membunuh 2 orang penting Michael mencoba menenangkannya dan harus tetap fokus untuk melakukan pelarian dari tempat ini Lalu, seseorang dari keamanan negara baru tiba Dan polisi menyinggung karena sudah ada orang dari instansi tersebut atas nama Don Self Setelah mengetahui itu, agen Derin menelpon kantor pusat untuk memastikan jika Don Self adalah agen yang diduga terbunuh Kembali ke Jendral Kali ini, dia mengungkapkan kalau semua ini berjalan sesuai dengan rencana Christina Lebih dari itu, Christina akan mencoba mengulang perang perbatasan antara Tiongkok dan India tahun 1962 Jika Christina berhasil memicu perang lagi dan memfitnah Tiongkok atas pembunuhan dari Putra Perdana Menteri India Itu jelas cukup memprovokasi Maka akan memicu konflik militer yang berlangsung selama puluhan tahun Pada dasarnya, karena jika India terlibat, Pakistan akan ikut terlibat Lalu, Rusia akan mempertahankan perbatasan mereka Setahun kemudian, Eropa ikut terlibat Lalu setelah itu, Amerika Serikat Dan akhirnya, itu adalah kekacauan yang merugikan semua pihak Karena Christina terlalu angkuh dan terlalu labil untuk menerima itu Di sisi lain, petugas terus melakukan penyisiran hingga sekarang berada di lantai delapan Dan di lantai lain, Michael sudah berhasil menjebol kunci pintunya Di luar gedung, terlihat juga anak buah jenderal yang baru tiba dalam misi menangkap Michael dan Lincoln Sialnya, Don Self harus berhadapan langsung dengan agen Derin di lorong Ketika jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba Derin memegang pistolnya Disini, Derin mencurigai Don Self karena berada satu tempat bersama kedua buronan Don Self memberi alasan kalau dia berpura-pura mati untuk menjebak Michael dan Lincoln Namun penjelasannya itu tidak meyakinkan agen Deris yang langsung mengeluarkan pistolnya Melihat ada sedikit kesempatan, ini yang terjadi Hingga akhirnya, agen Derin pun tewas tertusuk Setelah itu, Don Self memberi tahu Michael kalau ada seseorang selain polisi yang sedang mencarinya Michael pun bergegas untuk memutus kabal keamanannya dan pintu itu pun berhasil dibuka Pihak hotel melihat ada pintu di lantai 16 yang berhasil dijebol Kepala polisi pun langsung memerintahkan petugas penyisir menuju lantai 16 Di samping Lincoln mempersiapkan rencananya, Michael mengawasi petugas yang akan datang Hingga akhirnya, polisi hampir sampai di lantai 16 dan ini yang terjadi Mendengar suara ledakan, kepala polisi pun langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak ke lantai 16 Saat semua pasukan menaiki tangga, kepala polisi bertemu dengan dua petugas yang terluka Namun kepala polisi curiga karena sepatu yang digunakan berbeda Alhasil, ketika mereka akan keluar, kepala polisi berhasil menciduknya Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Akhirnya, Michael terpaksa harus berhadapan langsung dengan Jendral Michael langsung menanyakan keadaan Sarah kepada Mahon Kemudian, Jendral menganggap tim gagal dalam menjalankan misinya Alhasil, Jendral memulai permainan nyawanya Dan kertas yang berhasil diambil adalah Donself Kemudian, Jendral menghubungi anak buahnya yang berada di dekat lokasi orang tersayang Donself Namun sampai saat ini, belum jelas siapa orang yang dia sayang Ternyata, Jendral mengungkapkan kalau Donself mempunyai istri yang lumpuh Akibat perbuatan Donself sendiri yang menyetir dalam kondisi mabuk sampai mengalami kecelakaan Mungkin itu adalah salah satu alasan Donself untuk mencuri Sila Untuk membalas pemerintah yang hanya memberi tunjangan secukupnya Di sini, semua tim baru mengetahui alasan Donself mencuri Sila Namun semuanya sudah terlambat Karena istri Donself terlanjur ditembak Mendengar apa yang terjadi, Donself melakukan ini T-Bag diperintah Jendral untuk memastikan Donself mati Apa yang terjadi terhadap istri Donself menjadi peringatan untuk semua tim Di samping itu, Christina sudah mendapat cek senilai 750 juta dolar dari Nandu Dan uang itu berada dalam rekening digital di Luxembourg Lalu Christina akan mengirim datanya dalam waktu 24 jam Setelah Nandu pergi, ketamakan Christina mulai terlihat di sini Dia akan menawarkan teknologinya juga kepada pihak Tiongkok Karena itu, Donnie mengatakan ketamakan yang berlebihan akan berakibat buruk Namun, Christina tidak peduli dan tetap menyuruhnya untuk menghubungi pihak Tiongkok Kembali ke tim Mahon berpendapat kalau Christina masih berurusan dengan pihak India dan berada di kedutaan Namun Michael berpendapat lain Saat ini, Christina memikirkan dua hal Pertama, menutup kesepakatan sila dan menurut Michael itu sudah dilakukan Kedua, menerima bayaran Mengetahui harga sila setengah miliar dolar Michael menganggap Christina pasti menginginkan konfirmasi bahwa uangnya sudah aman di luar negeri Sebelum dia pergi dari Amerika Biasanya butuh tiga hari untuk menuntaskan transfer ke luar negeri Kecuali jika bank itu dipercaya Bank Sentral Amerika Michael mengatakan Christina akan mengambil beberapa ribu dolar saja dari ratusan juta dolar Hanya untuk memastikan uang transferannya masuk Mahon langsung peka untuk mencari bank yang dipercaya Bank Sentral Karena itulah, Jendral memuji kecerdasan Michael Di waktu yang sama, Mahon mendapatkan alamat kantor cabang-bank yang dipercaya Bank Sentral Kemudian, Jendral merasa senang otak Michael mau bekerja dengannya Namun Michael menegaskan dia bukan bekerja untuknya Jendral membalas Belum Benar saja, apa yang dipikirkan Michael terbukti di sini Karena Christina hanya menarik 10 ribu dolar Di depan bank itu, Mahon sudah melihat keberadaan Christina di dalam Lalu dengan menggunakan penutup kepala, mereka bertiga akan masuk ke dalam dan mengambil silanya Berpindah ke dua orang bocil yang menemukan Don Self yang terkapar di tepi pantai Bocil itu pun menyuruh temannya untuk menelpon polisi Dan ternyata Don Self terkena tembakan di kaki sebelum melompat Sementara itu, karena hasutan dari T-Bag Jendral jadi berpikir kalau dirinya harus punya jaminan Agar setelah Michael mendapatkan silanya, dia tidak macam-macam Nah, si T-Bag ini cerdas juga Dia diam-diam memasuki mobil Mahon saat mereka berdebat untuk mengetahui alamat terakhir yang Mahon masukkan ke GPS Karena itu, jendral akhirnya memberikan tugas lapang untuk T-Bag agar menangkap Sarah Saat Christina akan meninggalkan bank itu, tim Michael datang dan merebut silanya Donnie langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Sialnya, peluru pistol Lincoln habis Dan tentunya sudah bisa kita tebak, dia lagi-lagi akan tertangkap Sarah yang sedang menyaksikan berita, tiba-tiba mendengar suara Dengan membawa pisau, Sarah mencoba mengeceknya Akhirnya, Sarah berhasil ditangkap oleh T-Bag Setelah sekian lama berlari, Michael dan Mahon berhenti sejenak sembari menunggu Lincoln Tak lama, Mahon bertanya Mereka berhasil mendapatkan sila Lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Setelah itu, dia ditelepon jendral hanya untuk memberitahu Michael kalau Sarah bersamanya Lalu jendral meminta Michael untuk membawa sila kepadanya atau kematian Sarah tidak akan palsu lagi Setelah menutup teleponnya, Michael kembali dihubungi Kali ini oleh Christina yang berhasil menangkap Lincoln Dan Christina akan menembak Lincoln tepat di bagian rusuk kanannya Dan jika setelah ditembak, Lincoln tidak mendapat penanganan medis dalam 5 jam ke depan Dia akan tewas Christina meminta Michael untuk mengembalikan silanya Di sini Michael harus menentukan pilihan yang sangat sulit Antara Lincoln atau Sarah Siapakah yang akan Michael selamatkan? Film berlanjut ke episode 21 Di awal film, Michael sudah memutuskan kalau dia akan menyelamatkan keduanya Namun, dia belum menemukan caranya Awalnya, Michael berpikir akan mempertemukan Sarah dan Lincoln dalam satu tempat Tapi Mahon menganggapnya kalau itu akan menghilangkan keunggulan taktis Michael Jadi Mahon menyarankan untuk fokus dulu ke Lincoln Karena dia sudah ditembak dan mengalami pendarahan Di samping itu, Christina mengatakan kalau yang bodoh tertangkap dan yang pintar lolos Namun Lincoln yakin Michael tidak akan memberikan silanya kepada Christina Tak lama, Michael menelpon Christina dan menyatakan kalau dirinya menang Maka dari itu, Michael akan menyerahkan Sila Christina pun diberitahu sebuah alamat untuk menyerahkan Silanya Michael menyuruhnya untuk datang dengan membawa Lincoln Sedangkan Jendral mengungkit masa lalu Sarah saat di Fox River Namun di sini, Sarah mencoba tetap tenang walaupun Jendral terus memancingnya Setelah itu, T-Bag diperintahkan untuk mengawasi Sarah Di sebuah tempat, Michael sedang mempersiapkan sesuatu yang diduga akan memicu ledakan untuk menyambut kedatangan Christina Namun Mahon masih ingin memberikan Sila itu kepada Jendral mengingat istri Donself yang ditembak mati Menurut Michael, itu adalah akibat perbuatan Donself juga Jadi, Mahon khawatir dengan keselamatan istrinya serta orang-orang tersayang semua tim Lalu, dia meminta Michael agar membuat kesepakatan dengan ibunya untuk dijadikan tameng Agar keluarga mereka masing-masing selamat Namun Michael mempunyai cara sendiri dan tidak akan menyerahkan Sila Berpindah ke Chicago Kita dipertemukan lagi dengan Sukre yang sudah lama menghilang Terlihat Sukre yang diikuti oleh seseorang Hingga di mana dia pun terjebak di jalan buntu Namun, ketika pria yang mengikutinya keluar mobil Sukre seperti mengenalinya Siapakah dia? Kita akan mengetahuinya nanti Sementara itu, Donself terlihat sudah dalam penanganan medis Ternyata, polisi yang membawanya kesini karena laporan seseorang Kemudian, Suster mengatakan ada beberapa orang yang ingin berbicara dengannya Ternyata, mereka adalah agen FBI yang ingin menggali informasi terkait Michael dan Lincoln Datang ke tempat pertemuan, seorang pak tua melihatnya Lalu, Mahon disuruh bersembunyi Sedangkan Michael akan melakukan pertemuan dengan Christina Di sisi lain, Christina juga terlihat baru tiba Dia langsung memberi perintah untuk menembak kedua kaki Michael jika berbuat macam-macam Bahkan, dia akan membuang Lincoln setelah mendapatkan silanya Di samping itu, si patua menelpon polisi karena melihat Michael yang sudah tersebar beritanya Kemudian, Michael langsung menanyakan Lincoln Terlihat, Lincoln yang lemas dalam keadaan di Borgol Dan sekarang, Michael meminta Christina untuk mengikutinya ke tempat sila Namun, Christina sudah mencurigai Michael yang memasang jebakan Karena itu, Christina berhenti tepat sebelum menarik talinya Tak lama kemudian, polisi pun datang Dan ini yang terjadi Christina yang melihat itu, otomatis berpikir bahwa Michael berniat membunuhnya Dan sekarang, kita diperlihatkan kembali dengan Miles Dia bercerita kalau dirinya dibantu oleh pemerintah untuk bebas Tapi karena pada saat itu, dia dalam kesepakatan untuk menjadi saksi atas kasus Mahon Masalahnya, kasus Mahon malah ditutup Hingga akhirnya, orang dari pemerintahan itu bukan hanya membatalkan perjanjian Namun, berencana akan mengembalikan Miles ke Fox River Nah, setelah panjang lebar mengeluarkan kata-kata Intinya, balik lagi kepada Michael dan Lincoln Mengingat loyalitas Sukre terhadap Michael Tentu saja, dia tidak akan mudah memberinya informasi terkait Michael Namun, Miles berkata Justru kedatangan dia ke sini adalah Membantu Michael dan Lincoln yang sedang dalam masalah besar Dan satu-satunya jalan mereka Yaitu dengan Sukre membantu Miles untuk menemukan keberadaan Michael dan Lincoln Sementara itu, Don Self dicecar dengan penemuan FBI Atas keterlibatan dirinya dengan kejadian yang membuat agen dan atasannya Serta operasi rahasia yang ditemukan Semua tuduhan itu langsung ditujukan kepada Don Self Namun Don Self masih beralasan dengan membawa-bawa statusnya yang sebagai agen federal Oleh karena itu, agen FBI ini memaksanya buka mulut dengan cara kekerasan Setelah itu, Don Self mengatakan dirinya tidak mengetahui keberadaan mereka Tapi bisa mencari tahu Kembali ke Christina yang memberi tahu kalau Lincoln tidak akan hidup sampai menjadi paman Secara tidak langsung, Christina memberi tahu jika Sarah sedang hamil Di satu sisi, Nandu mempertanyakan teknologi yang belum Christina kirim Berpindah ke Michael yang mendapat telepon dari Jendral Di sini Jendral memperingatkan Michael tentang resiko yang dia hadapi jika Sheila tidak diberikan kepadanya Bahkan Jendral hanya memberi waktu satu jam lagi untuk Michael Jika tidak, T-Bag akan membunuh Sarah Lalu, Michael menelpon Christina untuk memastikan Lincoln masih hidup Christina tidak bisa menolak saat Michael berkata Jika Lincoln mati, maka tidak ada lagi alasan dirinya menyerahkan Sheila Akhirnya, Michael berbicara dengan Lincoln Dia langsung memberi tahu Lincoln jika Sarah ditahan oleh Jendral Di sini juga Lincoln memberi tahu kalau Sarah sedang hamil Karena itu, Lincoln menyuruh Michael untuk menyelamatkan Sarah dan anak dalam kandungannya Lincoln pasrah dan meminta Michael merelakannya Di sini, Mahon turut bersedia atas nasib Lincoln Namun, dia tidak bisa membiarkan Jendral membunuh istrinya Secara tidak langsung, Mahon meminta Michael memberikan silanya kepada Jendral Maka dari itu, Michael mengatakan sekarang saatnya melakukan cara Mahon Dengan tidak melibatkan diri, meninjau lapangan dan berpihak kepada siapa yang menang Jadi Michael beranggapan kalau si Mahon ini berpihak kepada Jendral Karena terus-menerus merayu Michael memberikan silanya kepada Jendral Michael baru yakin mengingat anak Mahon dibunuh oleh perusahaan Dan Mahon hanya melakukan apapun agar tidak kehilangan segalanya Maka dari itu, Michael menyuruh Mahon untuk melakukan apapun demi melindungi mantan istrinya Lalu, bagaimana langkah selanjutnya? Kita akan mengetahuinya segera Kembali ke Christina yang mengajak Lincoln mengobrol Di awal pembicaraan, Christina mengakui jika dirinya adalah ibu yang buruk Karena sebetulnya dia memang tidak ingin mempunyai anak karena merasa bukan sifatnya merawat anak Ketika Lincoln mengejeknya, sepatu Christina melayang ke arah lukanya Bahkan Christina menyebut ibu kandung Lincoln sangat bodoh Dan alasan Christina tidak hadir saat Lincoln berada di kursi listrik karena Lincoln bukanlah anaknya Sementara itu, Don Self meminta surat tertulis dengan tanda tangan jaksa agung Agar dirinya bebas dari hukum sebelum mencari tahu posisi Michael Di sisi lain, Miles masih meyakinkan Sucre dengan apa yang dia rencanakan Dan Sucre diminta untuk menelpon Michael saja Selebihnya Miles yang akan berbicara Awalnya, Sucre menolak harus terlibat kembali dalam lingkaran setan Namun Miles menjelaskan tentang betapa sulitnya menjadi seorang buronan untuk menjalani hidup sehari-hari Ternyata Miles kesini juga karena dibawa oleh seseorang yang mengetahui segalanya tentang hal ini Yang dimana, Miles juga awalnya tidak percaya Namun ketika di penjara, dia bisa membedakan antara perencana dan pereman Miles menganggap kalau orang ini adalah perencana sama seperti Michael Lalu Miles menjelaskan rencana orang itu untuk membantu Michael mendapatkan alat yang diduga sila Agar bisa diserahkan ke tangan yang tepat Bahkan, Miles menyebut kalau orang itu berkuasa Dia bisa menghapus semua catatan kriminal mereka Disinilah, Sucre mempertimbangkan penawaran Miles Di samping itu, Christina kembali ditelepon oleh Nandu yang mempertanyakan teknologinya Tidak mau mendengar alasan Christina Nandu memutuskan untuk membatalkan kesepakatannya Dia pun meluapkan emosinya kepada Lincoln Tak lama, Christina ditelepon oleh Mahon yang mengatakan sila akan segera diberikan kepada jenderal oleh Michael Disini, Mahon akan meminta kesepakatan dengan Christina Karena Mahon bisa mendapatkan sila untuk Christina Namun jika Christina berjanji akan memberikan apa yang Michael tidak bisa berikan Yaitu perlindungan untuk keluarganya Jadi, kesepakatannya Christina harus menjauhkan istri Mahon dari pengawasan anak buah jenderal Maka sila akan dia berikan Christina pun menyetujui kesepakatannya Terlihat, kotak sila sudah berada di tangan Mahon Di samping itu, T-Bag terus mengganggu Sarah dengan bau bahamnya Bahkan, gelagatnya membuat Sarah emosi Tak lama, Michael menelpon jenderal dan mengabarkan kalau dirinya hampir tiba Secara mendadak juga, jenderal yang akan mengatur tempat pertemuannya Namun itu tidak masalah untuk Michael asal jenderal membawa Sarah dengan selamat Ternyata, Michael dan Mahon sudah merencanakan sesuatu yang tidak akan merugikan keduanya Ketika T-Bag akan melepaskan Sarah untuk dibawa dalam pertemuan Tiba-tiba, jenderal mengatakan dia akan membuat Michael mati perlahan hari ini Jadi, T-Bag diberi kebebasan untuk memperlakukan Sarah seperti apa? Sementara itu, Mahon mengabarkan Christina kalau dirinya sedang dalam perjalanan Dan Downey mengabarkan mata-matanya di FBI memberi informasi kalau Don Self sedang diinterogasi oleh dua agen di rumah sakit Bahkan, Jaksa Agung menerbitkan pernyataan untuk kekebalannya Dan Downey menanyakan, apakah Don Self sebuah ancaman? Menurut Christina mungkin saja, namun untuk siapa? Kembali ke Don Self yang menelpon Michael sambil dilacak oleh agen FBI Don Self memberi tahu Michael yang dia mau adalah balas dendam Namun, Michael mengatakan ini semua akan segera berakhir Setelah itu, Michael menutup teleponnya Dan FBI belum mendapatkan lokasi Michael karena dia memakai ponsel perabayar jadi agak sulit terlacak Karenanya, Don Self dipaksa untuk menelpon Michael sekali lagi sampai mereka menemukan lokasinya Sambil berjalan, Miles mengatakan pada Sukre Jika Michael dan Lincoln melihatnya, maka mereka akan mengenali orang yang membawa Miles Orang itu mengatakan pada Miles, jika mendapatkan sila, dia tidak akan membiarkan pemerintah memilikinya Dan Sukre dipersilahkan untuk berbicara dengan orangnya yang bernama Powell Di samping itu, Jendral bersiap untuk melakukan pertemuan dengan Michael Dan Michael menyimpan kotak sila itu di dekat parkiran Beralih ke T-Bag yang masih menggoda Sarah dengan gayanya yang cunihin Di sini juga T-Bag tahu caranya membalaskan dendam terhadap Michael Bukan dengan membunuhnya, tapi melalui Sarah Kemudian, T-Bag akan mengembalikan Sarah dengan selamat Tapi sudah agak terpakai Jadi setiap kali Michael melihat Sarah, maka dia akan teringat dengan T-Bag Sesampainya di tempat pertemuan, anak buah Jendral mendapatkan kotak silanya Di lain tempat, Michael akan melakukan sesuatu dengan menggunakan tali tambang Dan saat kotak sila dibuka, Jendral kecewa di dalamnya kosong Untuk itu, Jendral akan kembali ke apartemen Ternyata, Michael sedang menyelinap untuk masuk ke apartemen dalam misi menyelamatkan Sarah Dan Don Self hanya bisa menyampaikan pesan suara karena ponsel Michael tidak aktif Lalu, kedua agen itu keluar karena datang dokter yang akan memeriksanya dulu Namun ternyata, dokter itu adalah Donnie yang langsung menyuntikan cairan entah apa itu Yang jelas Don Self terlihat susah bernafas Kembali ke Michael yang sudah setengah jalan untuk sampai di apartemen Jendral Namun di satu sisi, Sarah akan dieksekusi oleh T-Bag Lalu Sarah yang sudah mempelajari catatan medis T-Bag saat di penjara Dia mengungkapkan kalau T-Bag sudah tidak bisa tertarik lagi dengan hawa napsu Karena impoten yang dia alami Ketika T-Bag akan membuktikan kejantanannya, tiba-tiba Michael datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Sarah Di samping itu, Mahon bertemu dengan Christina sambil membawa silanya Sebelum masuk gedung, Mahon ingin bukti bahwa Pam aman Lebih dari itu, Mahon berkata kalau ini hanyalah masalah waktu Sebelum Jendral mengetahui kalau dirinya berhianat Dan juga Michael saat mengetahuinya, dia akan balas dendam Maka dari itu, Mahon meminta Christina untuk menelpon anak buahnya untuk mengamankan Pam Namun di sini, Christina tidak mudah dibodohi Dia meminta silanya dulu sebelum memenuhi permintaan Mahon Sesampainya di gudang, Michael memperlihatkan silanya yang asli Itu berarti, yang diberikan oleh Mahon adalah rangkanya saja Masalahnya, di sini Christina ingin mengecek silanya lebih dulu sebelum Mahon pergi Sementara itu, Mahon akan ditempatkan bersama Lincoln dulu Ternyata, tujuan Mahon sebetulnya adalah menyelamatkan Lincoln Terungkap, lagi-lagi ini semua adalah rencana Michael Dia memanipulasi silanya untuk menyelamatkan semua orang Christina tahu gerak-gerik Michael karena sudah mengenalnya Kabar baiknya, dia belum mengenal siapa Mahon Michael juga sudah membaca kalau jenderal tidak akan menepati kesepakatannya Dan meninggalkan Sarah di apartemen Di sini Sarah menyinggung soal ledakan Apakah sila yang dibawa Mahon itu adalah bom waktu? Terlepas dari itu semua, Michael akan segera mengajak Sarah untuk membuka lembaran baru Kembali ke Downey yang menemukan ada yang salah dengan silanya Dari sinilah, Christina menyadari itu bukanlah sila Namun, apakah dia menyadari itu adalah bom? Film berlanjut ke episode 22 Di awal film, Michael dan Sarah sedang membicarakan masa depan mereka berdua Namun tak lama, Mahon menelponnya karena detonator bom itu tidak berfungsi Christina mempertanyakan data silanya kosong Berarti dia belum menyadari kalau itu adalah bom Karena itu, Christina langsung mencurigai Mahon Di satu sisi, Mahon mencoba mengaktifkan bom itu secara manual Dan ini yang terjadi Sementara itu, Jendral memarahi tiba Karena tidak becus untuk menjaga jaminan mereka yaitu Sarah Tibaik beralasan kalau dia tidak menduga Michael akan memanjat gedung Lalu, Jendral memerintahkan anak buahnya ke Panama Setelah itu, Jendral menodong Tibaik karena tidak dalam kondisi siaga Tak lama, ponselnya berdering Ternyata, Sukre yang menghubunginya Nah, inilah kesempatan Tibaik untuk mendapatkan jaminan kembali Tibaik meminta Sukre untuk bertemu di alamat yang dia berikan satu jam lagi Dan Jendral tidak ada pilihan selain mengikuti cara Tibaik Namun, jari Christina bergerak Itu menandakan dia masih hidup Di bawah pengawasan anak buah Jendral Tibaik bertemu dengan Sukre Di sini, Sukre meminta ponsel Sarah Jika tidak, muka Tibaik akan diremukan Tibaik juga berkata kalau orang yang berada di belakangnya adalah Algojo Elite perusahaan Namun yang katanya Algojo Elite tapi tiba-tiba sudah tewas Dan nyatanya, Miles yang mengatasinya Setelah itu, Miles menelpon seseorang dan melaporkan ponsel Sarah sudah dia dapatkan Di sisi lain, Don Self dalam kondisi kritis karena suntikan yang dilakukan Donnie Kemudian, agen itu menemukan informasi terkait operasi gelap yang dilakukan oleh Don Self Bukan hanya Michael dan Lincoln Ditemukan juga informasi tentang Mahon mantan agen FBI Agen itu pun masih bersikeras untuk menanyakan lokasi Michael Tiba-tiba, jari Don Self bergerak seperti ingin memberikan jawaban Dan agen itu meminta agar Don Self tidak dipindahkan Michael dan yang lain membawa Lincoln ke gudang Di sini, Michael kehabisan pilihan hingga mempunyai ide untuk menghancurkan sila Mahon masih kurang setuju takutnya Jendral balas dendam Namun menurut Sarah, walaupun mereka menyerahkannya Jendral akan tetap balas dendam Hingga akhirnya, Mahon setuju untuk menghancurkan sila Namun sebelum itu, ada telepon masuk Kalian tahu siapa yang menelponnya? Kita ucapkan selamat datang kembali untuk Kellerman Terungkap sebuah fakta bahwa Kellerman diselamatkan oleh kelompok yang menentang perusahaan Yaitu kelompok yang dibentuk ayahnya Karena Kellerman sudah menduga kalau Michael mendapatkan silanya Kellerman berkata akan ada utusan PBB yang tiba di Miami hari ini pukul 5 sore untuk menerima sila dari Michael Dan Michael tidak perlu mempercayai Kellerman Dia hanya diminta untuk mengantar sila dan mempercayai orang-orang yang bekerja di PBB Di satu sisi, kondisi Lincoln makin memburuk Dan Michael menyimpan sila untuk sementara di tempat itu Sementara itu, T-Bag dibawa ke sebuah tempat dan langsung diikat Miles langsung menanyakan lokasi Jendral Namun, T-Bag masih tutup mulut Lalu, Sukre menjelaskan Jika mereka membawa sila ke tempat yang seharusnya Maka akan ada daftar kekebalan hukum Dan nama T-Bag akan tercantum Di sini, T-Bag malah mengatakan mereka berada pada posisi yang salah Ini saatnya mereka mendukung pihak yang menang Menurutnya, yaitu Jendral Namun, Miles tetap ingin mengetahui lokasi Jendral Kembali ke Jendral Yang diberitahu kalau T-Bag dan agen yang mengawalnya belum ada kabar Menurut anak buahnya, T-Bag mustahil lolos dari agen Frost Karena itu, Jendral merasa sudah tidak aman berada di sini Dia pun mempertanyakan apakah ini akhirnya memalukan Anak buahnya memberi saran tidak perlu malu jika mundur untuk mengubah rencana Tak lama, anak buahnya mendapat laporan jika ponsel Lincoln mengirim sinyal ke pemancar di pusat kota Jendral pun memerintahkannya untuk menangkap mereka Sementara itu, dalam kondisi lemas, Lincoln menanyakan apakah Michael akan memberikan sila kepada Kellerman Karena Lincoln tidak mempercayainya Lincoln kemudian mempersilahkan Michael jika ingin pergi Tapi Michael tidak akan meninggalkannya karena Lincoln adalah kakaknya Lincoln menyindir Christina yang mengatakan mereka bukan saudara kandung Michael tidak percaya omongan Christina Dia tetap yakin kalau Lincoln adalah kakaknya Dan Michael menegaskan kalau mereka akan selamanya bersama, suka atau tidak Di samping itu, kedua agen FBI ini saling berbeda pendapat Yang satu ingin menunggu Don Self sampai berbicara Yang satu menyarankan Don Self untuk menjalani perawatan Di satu sisi, Don Self sudah diberi secari kertas dan sebuah pulpen untuk dipaksa menulis keberadaan Michael Dan kalian tahu apa yang Don Self tulis? Ini dia Di sisi lain, Mahon dan Sarah sudah berada juga di tempat ini Terlihat Sarah yang sedang menyamar menjadi perawat Lalu Sarah pun masuk ke salah satu ruangan Ternyata Sarah sedang mencari obat untuk mengobati Lincoln Namun sialnya, agen FBI itu menyadari kalau itu adalah Mahon Alhasil, ketika Sarah keluar, Mahon terlihat sudah ditangkap Sarah langsung memberi tahu Michael kalau Mahon ditangkap oleh agen FBI Michael tidak langsung bertindak, melainkan akan memanfaatkan Kellerman untuk membebaskan Mahon Dan ketika Sarah sedang mengobati Lincoln, tiba-tiba Kembali ke T-Bag yang ditempatkan terbalik agar tersiksa Namun T-Bag tetap tutup mulut Di sisi lain, mereka pun akhirnya harus kembali berhadapan dengan Jendral Michael langsung mengatakan dia tidak memegang sila Kali ini, Jendral menggunakan Sophia yang disandra agar Michael mendapatkan silanya Di samping itu, Mahon sedang dilakukan interogasi Penemuan sidik jari Lincoln di senjata dan peluru yang digunakan dalam membunuh Nevin Banerjee Mahon mulai angkat bicara kalau Lincoln bukanlah pembunuhnya, melainkan dia telah dijebak Ketika ditanyakan oleh siapa, Mahon mengatakan perusahaan bukan Christina Namun si agen FBI ini masih polos, tidak mengetahui tentang perusahaan atau apa yang mereka hadapi Kembali ke Jendral yang tetap meminta silanya kembali Michael memberi sebuah gambaran Anggap saja Michael mengetahui letak sila Namun pada akhirnya, mereka juga akan tetap dibunuh oleh Jendral Namun, di tengah perdebatan Jendral dan Michael Terlihat tim Sukrek yang diam-diam akan memberikan surprise Dan ini surprise-nya Keadaan menjadi terbalik Jendral diperintah untuk membebaskan Sophia Terlihat Sophia langsung dibebaskan dan pergi dari tempat itu Di sini Michael bingung antara membunuh Jendral atau membiarkannya hidup Bahkan di sini Jendral menganggap Michael telah menang Michael jadi berpikir ini semua adalah permainan Ya, itu diakui oleh Jendral Michael pun semakin ingin membunuhnya Namun, Sukrek mendekati Michael Kalau tujuan dia ke sini hanya untuk membersihkan namanya Mengetahui sila ada pada Michael Sukrek pun mengajaknya untuk pergi Bahkan, Jendral pun diseret oleh Sukrek Dan entah apa yang akan dilakukan oleh Sukrek selanjutnya Sebelum pergi, Michael bertanya pada Miles Apakah kau yakin dengan Keller Man? Miles berkata dia hanya yakin kalau Keller Man adalah kesempatan terakhir mereka Mendengar ada polisi, tim pun segera berlari Alih-alih untuk menghentikan laju polisi Sialnya Sukrek harus rela tertangkap lagi Sesampainya di gudang, Sarah berkata Lincoln tidak akan bertahan tanpa perawatan rumah sakit Menggunakan ponsel Lincoln, Miles disuruh untuk menelpon Keller Man Karena tidak aktif, Michael hanya mengirim pesan suara dengan berkata Sebaiknya kau membantu kami pada akhirnya Melihat sila masih pada tempatnya Setelah itu Michael mematikan ponsel Lincoln agar tidak terdeteksi Namun tadi duga, seseorang ada yang datang Di samping itu, Sukrek juga ditangani oleh agen yang sama seperti Mahon Di sini Sukrek dipaksa untuk menelpon Michael Karena Sukrek menolak, dia pun diseret untuk menjalani proses hukum selanjutnya Dan Christina mulai menggeledah gudang ini untuk mencari sila Hingga akhirnya, dia pun menemukan silanya Sebelum pergi, Michael langsung menodongkan senjata ke arah Christina Michael memperingatkan agar Christina menjatuhkan senjatanya Jika tidak, dia akan membunuhnya Bahkan Michael di sini berkata kalau Christina tidak pernah menjadi ibunya Dan Michael bukan lagi putranya Christina tidak takut, dia malah menantang Michael untuk menembaknya Sialnya, peluru Michael kosong dan ini yang terjadi Sarah berhasil membunuh Christina Namun, Michael juga terkena tembakan Lalu Sarah akan membawa Lincoln ke rumah sakit Dan Michael akan membawa sila ke Kellerman Sialnya di tengah perjalanan, Michael dihadang oleh dua orang entah dari pihak mana Ternyata, itu adalah anak buah Kellerman Di sini Kellerman mengenalkan seorang pria bernama Okela dari PBB Dan orang itu yang akan mengurus sila Michael pun menyebutkan daftar nama orang yang harus diselamatkan oleh Kellerman Tanpa basa-basi, Kellerman berkata kalau mereka semua sudah dibebaskan Namun ketika sila dicek, Okela berkata ada bagian sila yang hilang Michael mencurigai bagaimana seseorang dari PBB membebaskan mereka dari sini Michael juga ingin tahu siapa relasi Okela di pemerintahan Amerika Okela pun tidak ingin buang waktu karena hal ini Dia kembali memberikan silanya ke Kellerman Dan di sini Kellerman mencoba menjelaskan Kalau ini adalah cara untuk mengakhiri semua ini Kellerman menanyakan apakah bagian yang kurang ada di Michael Jika ada, Kellerman berharap Michael memberikannya Dan jika tidak, maka Kellerman meminta Michael mengatakan kepadanya Agar mereka bisa segera kabur Michael pun menjawab kalau dia tidak ingin kabur lagi Begitupun dengan Kellerman Oleh karena itu, Michael memberikan bagian yang hilang Terlihat semua data di dalam sila langsung bermunculan Setelah itu, Okela pun langsung pergi dan akan mengabari Kellerman melalui telepon Lalu Kellerman menyatakan kalau Michael berhasil dan semuanya berakhir Sedih, haru, sakit, gembira, tertekan Semua sudah dirasakan Michael selama ini Apakah benar ini adalah akhir dari perjalanan Michael? Kembali ke jenderal yang telah berhasil melepasi katanya Sebelum lanjut, berarti kita mendapat kesimpulan Jika sesuatu terjadi, itu bukan rencana jenderal atau rencana Christina lagi Setelah berhasil melepaskan ikatannya Nasib buruk menimpa jenderal karena polisi menciduknya Lalu, Kellerman mengumpulkan semua tim dan memberikan mereka masing-masing kertas Kellerman mengatakan ada wawancara lanjutan Dan sekarang mereka harus menandatangani kertas itu lebih dulu Setelah itu, mereka diperbolehkan untuk pergi Mereka pun akhirnya menandatangani kertas itu Kemudian, mereka semua berpelukan atas keberhasilannya Kellerman juga mengatakan kalau Pam sudah diamankan Lalu, Lincoln juga diberitahu kalau Sophia dan LJ selamat dan sekarang berada di kantor Panama Dan terakhir untuk T-Bag Karena sudah membantu mendapatkan sila Kellerman bisa memberi kebebasan Namun, keputusan itu tergantung pada tim Saat Michael dan Lincoln mendatangi T-Bag Dia langsung ceramah Intinya, meminta dirinya dimaafkan Lincoln mengatakan mereka sudah mengambil suara dan T-Bag beruntung Namun, bukan untuk dibebaskan Melainkan mengunyah permen karet selama dalam perjalanan menuju penjara Di tepi pantai, Michael dan Sarah berjalan berdua sambil merangkai masa depan Karena sebentar lagi, Michael akan mempunyai anak Akan tetapi, Michael kembali mengeluarkan darah dari hidungnya Tentunya, itu membuat Sarah kembali khawatir akan kesehatan Michael Empat tahun kemudian Mahon mengirim ucapan selamat ulang tahun untuk Pam Bukankah seharusnya Mahon hidup bahagia bersama Pam? Ternyata yang Mahon pilih adalah Leng Berpindah ke Lincoln yang hidup bahagia bersama Sophia Namun, kemana LJ? Dan tentu saja Sukre yang hidup bahagia bersama anaknya yang sudah besar Namun, kemana Mary Cruz? Terlihat juga Don Self yang berakhir struk Akibat suntikan yang diberikan Donnie saat itu Dan Miles yang bisa menghirup udara kebebasan di setiap paginya Namun, tidak terlihat keluarganya atau istri dan anaknya Begitu juga dengan Kellerman yang sekarang menjadi anggota Kongres Lalu, seorang wanita datang mengingatkan Kellerman tentang rekannya yang dulu bernama Danny Hell Istrinya langsung meludahi Kellerman mengingat dialah yang membunuh Danny Bagi yang nonton dari awal, pasti tahu siapa itu Danny Hell Berbeda dengan General yang sekarang berada di kursi listrik untuk dieksekusi mati Dan T-Bag sekarang masih di dalam penjara Lalu, seorang tahanan menyebutkan kata-kata yang berasal dari buku Gate Corporation Tentu saja, di penjara ini T-Bag kembali menjadi penguasa karena bakat negosiasi yang dia miliki Dan terakhir, terlihat Sarah berada di pasar bunga Namun, dia terlihat hanya bersama Michael Jr. Kemudian, semua tim berkumpul di sebuah tempat Pertanyaannya, kemana Michael? Ternyata, Michael sudah tenang di alam sana Selamat tinggal, Michael Kecerdasan serta kepedulianmu akan kami kenang Namun, saya tidak sudi harus set ending kayak gini, anjing Namun sabar, semoga di season 5 diadotensei si Michael Ya, film berlanjut ke season 5